Bapak-bapak sebelah kanan, Ibu-Ibu sebelah kiri, tolong tengahnya dikosongin buat lewat, Bapak tengahnya dikosongin buat lewat, tengahnya dikosongin biar ada jarak, ada hijab antara Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, jangan terlalu depan, agak mundur, agak mundur, agak mundur. Jangan lewat dari sini, ya di belakang masih bisa, Bapak jangan di tengah itu buat lewat, ya, 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 tolong jaga kebersihannya, anak-anak jangan berlarian, tolong makanan, minuman jangan masuk ke dalam, ya, untuk tata tertiknya, silahkan Bapak diisi dulu, Bapak-Bapak di kanan, Ibu-Ibu di kiri. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-Ibu kita ketemu lagi Di acara testimoni dan pencerahan Yang bukan Yang berumah-umah anak jantim Pada hari Kamis malam Jumat Tanggal 13 Juli Kepulauan 2023 Jom sama ternambah Haji Manko Baik ini Pak Cik Manko Yang selalu kemarin tiap alam Baik Alhamdulillah Sebagaimana Pak Ayus Ada Pak Ayus Alhamdulillah Bapak-Ibu malam ini Kita ketemu Ada Bapak Haji Manko Nanti ada Pak Ayus Padila Sudah ada Haji Manko Pak Ayus Oke nanti kita akan ada testimoni Dan nanti juga ada Bapak-Ibu mungkin yang mau bertanya Mau testimoni juga Acara ini nanti Dilanjutkan dengan acara Salat Tahajit bersama 100 lebih anak-anak yatim Tadi yang Bapak-Ibu Yang udah datang duluan Udah kebagian ngaji Yasin Nama doa dan hijab Sudah Alhamdulillah Gimana rasanya? Tenang Tenang ya Iya Kan ada Hadisnya Terhalukan Berarti hati Bapak-Ibu masih lunak Nggak keras artinya Ketika dilantungkan ayat-ayat Al-Quran Pasti secara fitrah kita akan Melunak ya hati kita ya Selama kita masih ada iman Ibu selamat datang Ya Baik silahkan Bapak-Ibu Tadi Alhamdulillah Anaknya 300 lebih mungkin Nanti pas tahajit kurang lebih 100 lebih Jadi jangan sampai Bapak Malah warga Untuk ikut tahajit bersama Karena saya masih banyak lihat Bapak-Ibu Pas waktunya sholat tahajit Malah mau Pro sayang Bapak-Ibu Nggak ada dimanapun Yang anak yatim Pena malam itu Sholat tahajit Mengaminkan dan Mendoakan hajat-hajat kita Hanya di RBI Dan anak-anak yatimnya Juga anak-anak yatim spesial Ada anak yatim kurung Anak yatim umroh Anak yatim tahajit Kalau Pak Haji kan Sudah menganalogikan Ibaratnya hajat kita itu Ibarat pesawat Tessanti mana Aminnya anak yatim itu Ibarat pesanti Oh iya Mau sini nggak Ayo dong Ayo silahkan Bu Santi Bu Santi Maju ke depan Pasti duit ada Iya Tadi saya telat Karena saya ngobrol dulu Ada yang musedekah 500 juta Iya Nggak apa-apa ya Soalnya kan Biar gimana-mana Duit Nggak ada sodaranya Jadi saya ngobrol dulu Pak Haji Aku musedekah 500 juta Ya ini tamunya di atas Banyak Saya bilang gitu Pokoknya kalau saya Mau seringkan 500 juta Saya mau ngobrol Pak Haji Ya oke Kita ngobrol Mungkin Bapak dan Ibu Bingung kali Bener apa nggak Duitnya Nanti dibuka ya Nanti kalian mau berfoto Sama duit Kita lanjutkan Nah Seperti Pak Haji umpamakan Bahwa Ya Hajat kita itu Ibarat pesawat Aminnya Anak yatim itu Ibarat roket Dan sedekahnya Bapak Ibu itu ada Ibarat bahan bakarnya Nah Bapak Ibu Udah datang kesini Udah lihat sendiri Anak yatimnya Sayang kalau Bapak Ibu Nggak tahajud Ya Artinya apa Pergunakanlah Waktu sebaik-baik mungkin Mumpung Bapak Ibu Ada disini Oke Dengan tidak mengurangi Rasa hormat kami Karena memang ini udah malam Ayo Bapak Ibu Merapat Yuk Masih banyak tamu yang berdatangan Gimana Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin disini Banyak sekali Tamu-tamu Calon murid Calon pasien Pak Haji Yang baru pertama kali datang Luar biasa Atusiasat Rame sekali Untuk perhatian aja Nanti ketika tahajud Berdoa dan ijab Bersama nak yatim Mohon dipastikan Handphonenya Dimampusin dulu Dibunuh dulu Lebih ikhlas Karena Bapak Ibu Nggak fokus Memvideokan Mendokumentasikan Bukan nggak boleh Nanti kita bakal Dokumentasikan di Youtube Bisa dilihat langsung aja Di Youtube Live pencerahan tahajud Malam ini Jadi fokus dulu sama Berdoanya Jangan fokus Mendokumentasikan Ijab-ijabnya Sayang banget Sayang banget Karena momen ini Apalagi yang baru pertama kali ya Itu harus merasakan banget Getaran-getaran Dahsyat Jangan sampai dianggap Ah begini doa Jangan-jangan sampai Sayang banget Karena beberapa minggu lalu tuh Ustadz Rauf Tidak selalu membang himbau ya Fokus pada doa Hajat dan ijabnya Anak yatim HP-nya nantilah Nanti bisa lihat di Youtube Gitu ya Bapak Ibu ya Jangan sampai Kelewat momen yang sakral ini Luar biasa Apalagi ini malam Jumat Gitu Oke terima kasih Kita lanjut ke Pak Haji Oke Baik Dua bapak tingkat waktu Silahkan Bapak Haji Waktu dan dapet kami Silahkan Seperti Dua bapak Silahkan lagi Om Ayus udah datang belum Sama temennya yang Sakit kanker cervix sembuh Iya ada Ada gak Ada Udah datang Om Uji ada Yang sakit Yang kanker cervix sembuh Gak apa-apa Saya bangkit Pak Bentar ya Gak apa-apa kan Sebentar aja Tadi Udah ada yang lihat Anak yatim Di bawah Seneng gak Yang diperhatiin Anak yatim Atau ibu yatim Bapak-bapak Anak yatim Bener gak Jadi gini ya Hari ini Hari ini nanti kita ada Testimoni Dari Om Ayus Padilah Jadi Om Ayus Padilah itu Dia karir Jadi kabit Diturunin jadi staff Diturunin lagi jadi anak perusahaan Dia lakukan ilmu RDI Dimana-mana orang Kalau dikotakin Gak mungkin bisa naik dong Karirnya kan Dia bisa naik lagi Alhamdulillah Bisa naik lagi Jadi staff Naik lagi Jadi kabit Alhamdulillah Naik lagi sekarang jadi Kepala kantor cabang Jam Sosek Dari bawah Udah Tengah Turunin Dia praktek ilmu RDI Naik 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 Bos Geser bos Ada truk Tronton lewat bos Truk Tronton lewat Bentar Sip Sip Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Bos Geser Gak apa-apa ya bos Sedikit aja Ada berapa orang Satu Dua Tiga Empat Assalamualaikum Ya Ayo Bos Situ Bos Sini Pandok Sini Sama Pak Kadis Sini Ya Nah Hari ini Bapak dan Ibu Kita sepakat dulu Paksain 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 Saya selalu ngomong gitu ya Paksain Paksain Untuk apa Bikin Takjub Allah Apa tuh bikin Takjub Allah Sedekah Subuh Jangan sampai Bolong Kebanyakan Orang di luar sana Dia tidak melakukan Sedekah Subuh Nah kita Paksain Sedekah Subuh Dua Sedekah Jumat Barokah Ketiga Apa Sholat Bakdia Koblianya Jangan Bolong Apa sih Maksudnya Paji Sholat Bakdia Koblianya Jangan Bolong Sedekah Subuh Jangan Bolong Sedekah Jumat Barokah Minimal Yang bapak punya Apakah itu Rumah kredit Apakah itu Mobil kredit Apakah itu Motor kredit Bahkan Istri kredit Istri kredit Hah Ngasuk 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 Istri kredit Buat para suami Istri yang Cemburuan Iya dong Kredit Itu ya kan Ngasuk Udah nikah Udah Udah Apa namanya Udah cium-ciuman Udah sayang-sayangan Ngasuk Masih Cemburu Ngasuk 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 Kan kita Dipertemukan Nama Suami kita Kan udah Seijin Allah Emang Seba kebetulan Nah kita Kadang suka Cemburu Para istri Tercinta Ah gak Boleh Ya Istri Yang kredit Istri Yang cemburuan Itu Biasanya Biasanya Sering Banyak Lost Lost itu Apa Punya Duit Ketipu Punya Duit Salah Investasi Punya Duit Dipinjem Orang Tapi gak Dibalikin Ada gak Disini Ibu-ibu Yang hadir Oh berarti Saya nyindir Ibu-ibu ya Jangan lah Jadi Ibu punya Pasangan Karena Ayatnya Ridonya Allah Ridonya Suami Tidak ada Ridonya Allah Ridonya Istri Jadi Ibu harus Lapang Dada Alias Legowo Jangan Kalau ngeliat Suami Sabar Sabar Janganlah Maklumin Karena kan Suami kita Suami Stock lama Suami Limited edition Suami yang Udah Kada luarsa Buat apa Dicemburuin Ya kan Jadi namanya Di Legowoin Nah hari ini Saya kedatangan Tamu saya Mbak Uci Mbak Santi Ibu Iis Bu Handoko Pasuderajat Pak Handoko Dan Om Ayus Padila Hari ini Nyaji Marko Nah maksud saya Hari ini Satu-satu Ini pasien Masih baru Uci Meraktikin ilmu RDI Baru berapa lama Baru kurang Dua minggu Baru dua minggu Tepuk tangan dong Luar biasa Mbak Santi Meraktikin ilmu RDI Baru berapa Dari Bulan Mei Setelah Mei Oh iya Mbak Pak Buderajat Meraktikin Itu Kayak undang Anak yatim Itu Dari Anak yatim Itu Seperti Setiap Sabtu minggu Sabtu minggu Bulan apa Waktu itu Kira-kira bos Kalau gak salah Bulan Februari Februari Nah jadi Ini saya perkenalkan Ini tes Uci Meraktikin ilmu RDI Untuk Dagangannya Ada gak bapak dan ibu yang dagang? Ada Nah nanti simak Tuh usia Mbak Santi Ini juga dengan Dagangannya Ada gak yang dagang juga? Ada Nah Pak Buderajat Ini dengan Sakitnya Ini dengan dagangannya Dagangannya Dengan sakitnya Ini sahabat saya Yang baru hari ini ya Ini pasien baru Belum umur sehari Belum Baru Baru berapa menit ya? Baru Setengah jam lah Baru setengah jam lah Tapi dia udah Kepingkel-pingkel Ketawa Tadi di bawah Nah ini Om Ayus Padila Satu paket Penyakitnya ada Utangnya ada Karirnya Diamblesin Ada Nah nanti Mau cerita Ya Nanti simak ya Sekarang kita Dengar dulu dari TUC TUC ini Dia meraktikin ilmu RDAI Dan luar biasa TUC ini Buka usaha Sotomi Bogor Di daerah Lebak Lebak Bulus Lebak Bulusnya Patokannya apa TUC? Karang Tengah Raya Karang Tengah Raya Coba TUC Nama usahanya apa Alamatnya dimana Terus TUC Meraktikin ilmu RDAI Apa Terus ada Ada perubahannya apa Coba Kenalkan dulu TUC Tepuk tangan dong Bos Kalau gak dapet bangku Sini bos Maju bos Maju Maju Nanti Bapaknya mangku ibunya Ibunya mangku bapaknya Sini Ayo Sini Ayo Maju kesini Harus duduk Sini 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 Harus dapet duduk Sini Sini Maju depan Sini Saat dalemnya dibalik belum? Belum Belum dibalik Saat dalemnya Yuk duduk situ Ayo Mbaknya Bapak Sini Ibu Kemari Mbaknya Kesini Ya Ayo Sini Yes Bapak Oke Tepuk tangan dong Buat TUC Tepuk tangan dong Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Haji Dwi Ya Dan semuanya yang ada disini Yang saya tidak sebutkan Satu persatu Ya Tapi tidak mengurangi Rahap Bapak Bulus Jualan sotomi Pak Saya tukang soto Saya sebelum Ke Pak Haji itu Saya sudah 10 tahun Sudah dengar Ada Di daerah saya Katanya gini Kata kakak saya Saya cerita sedikit ya Pak Ya Bapak Maju Pak Maju Jadi kakak saya itu Tukang daging ya Pak Di Pasar Anyar Dia bilang gini Neng Kalau mau Ini apa Sini Bapak Maju Kalau disini kan Ngomongnya guru ya Bu Guru ya Kalau bu Guru Kesitu tuh Hebat itu katanya Namanya Pak Haji Dwi Timnya banyak Tapi tamunya Semuanya orang kaya Kita susah Kalau mau kesana Dia bilang gitu Oh gitu ya Saya bilang Akhirnya Saya tidak jadi Ketemu Pak Haji Dah siun ya Aduh tukang soto Bu Sien Ketemu Karena katanya Tamunya orang kaya Semua Jadi saya tadi Angan-angan Aduh kapan Dia bisa ketemu Alhamdulillah Udah 10 tahun Pak Haji Saya mungkin dengan Rima Allah ya Dipertemukan sama Teh Santi Teman saya Sama Bu Hera Saya ketemu Sama Bapak ya Pak Dalam keadaan Saya bingung Banyak utang Beban banyak Kusut Gak punya duit Juga Pak Haji Tapi mobil Fortuner masih sih Ya boleh Tuh tangan dong Saya cuma punya Solar Sama Toll Etoll doang Pak Haji 50 ribu itu pun Saya bingung Terus saya gimana ya Aduh Pak Haji Pasti gak ya nemuin ya Pasti Jangan ragu Kata Teh Santi Akhirnya kita ketemu di Hotel Alana ya Pak Haji Di Hotel Alana Sentul Nah saking girangnya Senengnya Kalau kata orang sini Saya gini Ya Allah Pak Haji Saya peluk Saya cium Pak Haji Ya dicium Cepok Saya pereksa kontrol Saya ngaceng Jadi saya udah gak sadar Pak Yang saya Pengen-pengenin ketemu Yang saya pengen-pengenin ketemu Ada di depan mata Jadi saya tuh Yang antar terharu Bangga Ya Allah Seneng banget gitu Ya Allah Pak Haji Ini Pak Haji Kok asang impi sih Gitu kan Saya ciumin ya Pak Haji Cium Saya gak lari Saya diem aja Kata temen saya Pak Haji dicium Teteh kok cicing gue Maksudnya diem aja gitu Mungkin Pak Haji ini kali Ya Allah ini orang yang Pengen ketemu-temu Pak Haji 10 tahun yang lalu Baru ketemu Jadi saya Udah yakin tuh Ketemu Pak Haji Terus saya juga Tetenya nyium-nyium Saya gak berani apa-apa Tangan saya megang alat lamin saya Keras sendiri Alhamdulillah Semua yang Pak Haji Kasih ke saya itu Beda dari yang lain Pak Haji Dan saya praktekkan Jadi saya mulai Itu tuh Pak Haji Sebelum ketemu Pak Haji pun Dua hari Ketemu si Kak Santi tuh Celana dalam saya Udah dibalik Jadi sebelum ketemu saya Dia udah praktekin Ilmu Celana dalam dibalik Padahal Saya di Hotel Alana Ketemu sama pasien Khusus Tamunya orang Malaysia Namanya Ibu Lena Darwati Utasuhun Tapi dia Bisa saya jawab HPnya Kan jarang-jarang Jangan HP kan Mbak Santi saya jawab HPnya Ya mbak di Hotel Alana Nanti kita beda meja Mbak Santi dengan Mbak Uci Ada disana Saya ada disini Itu bisa Lu saya bisa pindah meja Ke sana tuh Saya bilang kok tumben Ya pasti ini udah Meraktekin ilmu RDI Saya selalu yakin Apalagi ini yang Udah 10 tahun Aduh pengen ketemu Terus ketemu gitu Aduh ya Allah gimana ya Diketemu sama Pak Haji Yakin tapi ya Pasti Pak Haji mau Nemuin saya gitu Di pojokan Soalnya kalau disitu kan Pak Haji gak mungkin juga ya Pak Haji lagi ada tamu Dari Malaysia Malaysia Ratu rombongan dari Malaysia Jadi kita Tamunya Ada yang dari Malaysia Ada yang di Australia Nah ada yang dari Singapura Ada yang dari Sweden Di Stockholm Nah ini gak enak Dia mau ke sana Tapi hati saya Ini pasti saya Dipraktekin nih ilmu saya nih Apa senjata makan Tuhan Sampai detik ini Emang Pak Haji Saya pake BH Terbalik Pake celana Sekarang pake dibalik 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 Percaya gak Jadi saya Dibalik Apa BH saya Dibalik selalu Pak Haji dibalik Terus kalau pagi-pagi Kalau pagi-pagi Saya di warung saya Itu kan Kalau sebelum pandemi Itu rame Pas udah pandemi Terpuruk banget saya Banyak outlet saya Yang tutup Pak Gak bisa bayar Hutang saya banyak Sedengkan Kerjauan saya Juga banyak Pak Haji Jadi yang warung Sunda Saya tampung di Sotomi Yang di Sotomi yang lain Yang di Pondok Indah Saya tampung disitu Pak Haji Cuma Saya yakin Ya Allah Ini semua bawa rejeki Mungkin lewat saya Dia punya anak Punya keluarga Masa saya harus berhentikan Kan Pak Haji gitu ya Jadi saya yakin Suatu saat Pas Pak Haji Yakin gitu Pak Haji Setiap saya pulang ke rumah Kan selalu ngelewatin sini Saya cuma tibang Oh ini ya Yang disebut kakak saya Yang banyak kudanya Yang di Yang juga takjub banget Pak Haji Ya Allah Kayaknya di Indonesia Apa di dunia Ini dua kali Yang anak yatim yang mewah Ada kudanya Ada kudanya Terus ini kayak Apartemen apa Ya Allah Kasanti Megah amat Ini ya Saya baru ketemu disini doang Pak Haji Berkahnya ya Pak Haji ya Berkah anak yatim Pak Ya Allah Saya sampai Sampai salut deh Sama Pak Haji Bener-bener salut Nah coba Mbaknya inget-inget Abis ketemu saya Di Hotel Alam Pas abis dari Pak Haji Saya ada yang nganterin uang 20 juta Itu Assalamualaikum katanya Ada Teh Usi Ada Mbak Usi katanya Ya ada apa Mbak ya saya Pak gitu Pak Teteh boleh ngobrol disini Ini Teteh yang kemarin Teteh mau bayar kontrakan Teteh belum ini ngeluh sama saya Itu pelanggan Ini saya bawain Cash BRI Pak 20 juta Pak Haji Saya sampai Ya Allah Bunda Ini mungkin jawaban ini ya Bunda Selama ini Kita udah minta doa Sama Pak Haji Saya bilang saya yakin Sama dia Sama karyawan saya Saya bilang itu 20 juta Pak Cepuk tangan dong Tahap awal ya Pertama kali ya Pertama kali itu Satu harinya Setelah dari Hotel Alana Saya besok pagi-paginya Saya rendem celana saya Sebelum bangun Saya buka celana saya Saya peperin di ini Muka saya Pak Haji Tapi ibu-ibu juga Tadi ada yang nanya Ya Allah Pantesan Mening itu Gatau nya Saudara Jumarko Padahal ini celana dalam Gatah Gatah kan Jadi langganan saya tuh Banyak kan juga laki-laki sih Emang Ibu-ibu juga banyak Tapi itu Jangankan laki-laki Pak Haji Ibu-ibu aja Teteh makin cantik amat Saya senyum aja Oh ini karena celana dalam kali Jadi Kalau kita yakin Semuanya pasti Terwujud Aku Kalau di Al-Quran ayatnya Aku Aku tuh Allah Apa kata prasangka hambaku Kalau hambaku yakin Aku juga yakin Kalau hambaku ragu-ragu Pak yang hadir disini Dan yang non Jangan yakinnya setengah Lunas Free Saya yang bayar Terus pulangnya disangonin Ada gak? Buat supir saya dikasih 200 Saya dikasih juga Mbak Haji Satu juta ya Pak Haji Terus Besoknya lagi tuh Pak Haji Saya bisa bayar utang Pak Haji Bayar utang Walaupun 20 juta dulu 20 juta Ada yang berapa gitu Saya bayarlah ya Sama ini Gelang saya Bisa saya tebus Pak Haji Pak Haji Itu pun Saya bisa belikan gelang Buat adik saya Tempuk tangan dong Luar biasa Belikan gelang juga Saya belikan gelang adik saya Ini kan tamu-tamu pada penasaran Mbaknya meraktikin ilmu RDA Apa tuh? Kok bisa Uang datang Dimana-mana kan uang kita kejar Kok uang datang Omset naik Yang makan sotomi kok Sampai rapet Bahkan sampai beli daging Sampai 3 kali 3 kali nambah daging Nah Mbak Teteh ini Meraktikin ilmu RDA Apa kalau saya Itu dia celana dalam saya Ya kata saya gini Kalau yang seksi banget Kayaknya malu deh ya Yang basic aja Yang nyerep di lap-lap Jadi saya perosotin Saya rendem tuh Direndem Terus saya bilang Rame, 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 rame gitu Jadi pagi-pagi tuh Anak buah saya Pada bengong aja gini Pada gitu Apaan si Teteh Bodoh amat Cuek aja yang penting Rame, rame, rame Jadi celana dalam saya Pak Haji Direndem Airnya tuh Dilap-lapin Semua meja Sama kata Pak Haji Kan saya sering ngeliatin Live-nya Pak Haji ya Sebelum jualan itu Dilangkahin dulu 9 kali Itu saya praktekin Yang penting Kuncinya yakin Kalau ilmu RDA Saya potong Memang ilmu RDA Tidak masuk logika Tapi yang penting Masuk rekening Itu yang penting Pak Haji ya Buat apa ilmu dunia Masuk logika Buat apa ilmu dunia Masuk logika Tapi gak masuk rekening Buat apa Kan kebanyakan Kalau orang Seminar ini Seminar ini Masuk logika Tapi sampai hari ini Gak masuk rekening Yang ada nambah hutang Kalau ini enggak Ilmu RDA Yang gak masuk logika Tapi masuk Nah Itu moto kita ya Gak apa-apa kan Namanya juga SD Impress Bos Bukan Kiai Bukan Ustadz Kalau dipraktekin Yakin Ya maaf ya Saya kan tukang Sotomi Mana ada sih Saya bisa beli Skincare mahal Pak Haji Mikirin karyawan aja Juga kan Berat lah Rasanya Namanya juga Usaha lagi Begini Jadi alhamdulillah Itu celana dalam Ibu Kalau beli skincare Berapa paling murah Skincare 300 350 ya ibu 350 Berapa coba Nah coba ibu Skincarenya di stop dulu Nanti belang Gak apa-apa bu Namanya ku Daniel Copot celana dalam ibu Gosok Kalau mau tidur 99 kali Bangun tidur Sama mau tidur 99 kali Lihat hasilnya Iya Lihat hasilnya Auranya dari dalam Jadi auranya Yang cowo aja gini Teteh Kayaknya teteh beda Ada katanya Beda kenapa Gitu Pak Gitu Dari sini ke sini Beda katanya Mungkin yang saya gosokin Cuma buka aja Jadi dari sini ke sini Beda katanya Gitu lah Atau kalau ibu gak berani Jangan gosokin muka dulu Gosokin tangannya dulu Gosok aja pakai canggah dalam Gosok Laki perempuan beda Nanti lihat ya Setelah Seminggu Dua minggu Sebulan Lihat kulitnya Sama pipi ibu Bagusan tangan ibu Begitu Keduanya Pak Saya miara kucing mahal British Alpi British Menkun Itu namanya kucing Baru datang Berantem Pak Saya copot Sang dalam saya Saya gosokin Di matanya dia Sampai sekarang akur Begitu juga kerbau 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 baru datang Itu tanduk-tandukan Aduh Copot Eh saya dalam saya Tapi copotnya gak di Sini Copotnya di kandang kebo Makanya betina kebo Pada deketin saya Saya gosok Tumpah matanya Kebo yang baru datang Sampai hari ini Gak berantem-berantem Emang luar biasa Kalau orang bulut Namanya kalau orang Jawa Ilmu suwuk Kalau orang Sunda Ilmu camahan Camahan Kalau orang Surabaya Namanya orang Jawa Timur Ilmu gembok Iya digembok aja udah Nah coba bu Soalnya kalau ibu beli skin care Ibu bisa bayangin bu 300 350 Iya kan Yang kaya siapa bu Yang punya pabrik skin care Ibunya Ibu Ibu kaya celana dalem Nanti akhirnya yang punya perusahaan skin care kan ngebel kita Ji Jangan dibahas apa Ji Lo gua kasih V nya mau gak Aduh mau Gak lah itu Bebat Sama tiap hari Saya itu Semenjak ketemu Pak Haji Kayak orang jatuh cinta Jadi bahagia terus Pak Jadi saya pas bangun tidur Yang empat bangunin anak-anak Saya mandi Saya Pertama ini dulu dong Celana dalam Gak lupa kan Jadi saya tuh gembira aja gitu Ya Allah Tete kok Ada apa gitu Kayak kata anak-anak Tete kok seneng banget ya Dibilang Ada dua mingguan ini deh Katanya gitu Emang bener Pak Kalau kita bahagia Gembira Yang datang juga banyak tamu Pak Ji Cepuk tangan dong Yang makan Dulu saya gak merasain kayak gitu Saya Jemerut Karena saya takut ditagi Nanti emah saya kambung Jadi saya murung aja gitu ya Kalau sekarang gak ada tuh Yang nagih-nagih juga Gak ada Pak Nagih juga baik Tete gimana kabarnya cantik Katanya gitu Kalau dulu mah Gimana sih janji-janji nih Tete meleset mulu gitu Kalau sekarang gak Cantik gitu Jadi itu Mau gak ibu diperlakukan seperti Teusi Nah Coba praktekindah Ilmunya Pak Ilmunya ini super-super gratis RDAE Bukannya promosi ya Enggak ya Karena kan ilmu karifan lokal Jadi pake Punyanya sendiri Cahadalamnya sendiri Kalau bapak dan ibu dagang buah Saya dagang buah Pak Haji Itu buahnya di lap pake BH nya ibu Gitu Jadi nanti kalau orang beli apel Pas dimakan apelnya Kayak buah nenen Ada kok Ilmu RDAE ada kan Ada kan Sekarang dipraktekin sama orang India Sekarang Awalnya toko buah Ayo sini maju mbak Awalnya toko buahnya kecil Sini mbak Sini 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 Nah Sekarang toko buahnya Wow Luar biasa Nyambung gak nih Yang diperlakukan sama Bosnya Sotomi Bogor Nyambung ya Jangan diulang-ulang lagi ya Nanti tinggal praktekin Ibu sekarang usahanya apa Rumah makan padang Praktekin Siapa yang jaga Karyawan Ade Siapa yang jaga Coba dipraktekin Kamu nanti Muka kamu digosok ya Jadi orang nih Pas masuk Lihat natap Pegawainya aja Udah pesennya langsung dua Dua ya Belum makan udah dua Berarti kan dia Apa ya Napsu makannya gak di Produknya Tapi napsu makannya Dilihat di Pegawainya Nah coba Gosok Kayaknya gak mahal deh Cuma bangun tidur Mau tidur doang Gak pake biaya Gak pake biaya Dari diri kita sendiri Yang penting Yakin Yakin harus tingkat dewa ya Dagang beras Praktekin Dagang kusen Praktekin Dagang apa aja Praktekin Bisa Harus bisa dong Terus apalagi Merakuin RDA Ada karyawan saya Tempatnya gemuk orangnya bu Gemuk Jadi sakit Alhamdulillah Teteh Ya Allah ilmu dari mana itu Teteh Mantep banget Ya manjur Dia bilang kan orang ketawi Ini Itu biasa Nanti Bunda Kalo ketemu sama gurunya Jangan dulu Dia teteh dulu Gua pengen Deteh Teteh dulu Teteh dulu Oh begitu ya Kalo sakit kepala Juga begitu Iya Dia praktekin sakit kepala Sebelah Sama itu lagi Diolesin Diolesin ini Sembilan kali Sembuh Pakci Tepuk tangan dong Padahal yang sakit Dia tidak dateng ke RDAI Yang dateng ke RDAI Majikannya Majikannya Diterapin ke anak buahnya Anak buahnya Praktekin Terkabul Apalagi bapak dan ibu kan Ini udah hadir langsung Udah liat Testimoninya langsung Ya Kedua Salah dalam yang bekas pake Digosokin juga Didengkul bisa Terutama orang yang sakit Pengapuran Yang usianya Seperti yang ada disini Ini kan udah Pengapuran semua Istilahnya Orang stok lama semua Udah Aspire Udah Kade luarsa Nah Pake itu deh Dalam digosok Kedua Nanti bapak dan ibu Yang pulang dari sini Kita kasih Centong gratis Mana ada orang pengobatan Herba Iya Oleh-oleh Dimana-mana orang pengobatan Herbal Herbalnya mesti beli Ini enggak Pengobatan centong Centongnya kita kasih Satu lagi Bagi Jadi saya Mau bayar ini senyum Mau bayar ini senyum Mau bayar itu Teteh ini kurang daging Tenang pun Tenang Pasti ada duit Pasti langsung Ada Ada Tepuk tangan dong Wow Makanya alhamdulillah Paji terima kasih Haturnuhun Pisan Paji ya Boleh Nanti Nanti Teteh Uci udah praktek Udah tesimoni Bapak dan ibu simak Nanti kalau mau nanya Boleh Bentar lagi Mbak Santi Mbak Meraktekin Apa itu ilmu RDAE Baik temannya Baik teh Santi Atau Istilahnya Selana dalem dibalik Pengalamannya apa Nah Tepuk tangan dong Untuk Pesanti Yo makasih ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu dulu Tunggu dulu Coba kasih tau dulu Nama sotonya 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 Jalan Karang Tengah Raya Nomor 5 Depan Bona Indah Plaza Jadi kita itu Di jalan Karang Tengah Raya Nomor 5 Pak Sotominya Rame Disitu udah terkenal Tanya aja Apalagi sekarang Makin terkenal Pak Haji Oh iya Oh iya Alhamdulillah ya Pak Haji Berkat Pak Haji Dan itu daerah lebak bulus Lebak bulus Pak Haji Alhamdulillah Berkat Rame Dan omsetnya lumayan Ya omsetnya nakbah Terus Pak Haji bisa bayar hutang Oke Tunggu tangan dong Ayo Tesanti Tesanti Berdiri Pembang duduk Duduk aja ya Oke Perkenalkan namanya Tesanti Tesanti ini usahanya Jual Bed Apa Sepre Jual apa Sepre Bed cover Jadi nanti Bapak dan Ibu Tesanti bisa gak Saya jadi Resellernya Dari Tesanti berapa Saya jual berapa Boleh Ini juga meratekin Ilmu RDI Jadi Bidangnya dia Jual Bed cover Sama Sepre Oke Kenalkan dulu Teh Sama nanti Kalau mau ada yang nanya Nanti bisa Kasih tau nomor HPnya Kalau mau order Assalamualaikum Ini Kebetulan saya Haji Dwi Habis Sakit Habis sakit Sakit berapa tahun Setahun Setahun Oke Saya Deketin Miki Saya Deketin Miki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Santi Dari Lebak Hulus Nah Saya Haji Marko Sebelah sini Haji Marko Si itu biar disitu Tehnya disitu Sini Haji Marko Sakit Jadi kalau Solat Sudah satu tahun Duduk Di bangku Nah Habis Tahun 2023 Kita Ada cara Alabi 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 Ya Jadi Santi Baru masa Recovery Habis sakit Nah Santi Terima Centong Dari Haji Dwi Santi Taruh di Dengkul Sembuh 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 Normal Akhirnya Saya sekarang Sudah bisa Duduk Di bawah Tadi gak bisa duduk di bawah Tepuk tangan dong Wow Tadi gak bisa duduk di bawah Gak bisa Dicentongin Baru hari ini Saya Bisa berlangsung Di bawah Begitu Alhamdulillah Berkat 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 centong RDIY Terus Praktik RDIY Apa lagi Mbak Yang pernah Dipraktik Terkabul Alhamdulillah Kan Semenjak Tau ilmunya RDIY Pakai Celana dalam Terbalik Ya BA Terbalik Alhamdulillah Omset Spray Bedcover Tiba-tiba Tiba-tiba Banyak Naik Tepuk tangan dong Wow Spraynya naik Bedcovernya naik Omsetnya Hari Jumat Lalu Tiba-tiba Langsung ada Orderan 10 juta 10 juta Tepuk tangan dong Wow Luar biasa Nah Kalau teman-teman nih Mau pesen Bedcover Atau spray Ke Tesanti Berapa nomor HPnya Boleh gak dikasih tau Boleh Berapa nomornya 0 0 813 0 813 80 80 35 35 77 77 36 36 Tesanti Coba ulangi lagi Kalau mau pesen Tesanti Gue mau reseller dong Harganya diturunin dong Gue mau jual lagi Bisa gak Iya boleh Bisa Berapa Coba nomor HPnya Ulangi lagi 0 0 08 0813 80 80 35 35 77 77 36 36 Tepuk tangan dong Luar biasa Nah Ada lagi Udah Oke makasih Nah sebelah saya Namanya Ibu Sofia Stro Istrovia Istrovia Oke Ibu ini Difonis sama dokter Sakit Kanker Servik Dimana-mana Orang sakit itu Kok Ya kan Nah coba Ibu Kok ada perubahan Melakukan ilmu Apa tuh Kayak ngundang anak yatim Diasinin Diriuh Atau apa Atau apa Minimal Buat ibu-ibu Atau saudara Atau teman Yang difonis sama dokter Sakitnya udah Apa namanya Akut Jangan takut Ya Kenapa Saya bilang Jangan takut Karena ayatnya Di Al-Quran Rahmatku Lebih besar Daripada Murkaku Nanti juga Kedengeran Kesaksian dari Om Ayus Om Ayus Juga difonis Sama dokter Sakit Tumor Batang Otak Dari Tujuh pasien Yang enam Mati Tinggal Satu Yang masih hidup Gak apa-apa Tengok tangan dong Sekarang Ibu Ijabnya apa Ngundang anak Ia Coba pengalaman ibu Minimal Kalau ibu bisa Memerasi tamu-tamu Biar ibu bisa Umur panjang Rezeki panjang Kesehatan panjang Tepuk tangan dong Buat ibu Yang luar biasa Yuk Diri kuat gak Kuat ya Ya udah kuat Dulu gak bisa Tidur Tidur Dirium Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Nama Nama Saya Isrofiah Saya dari Depok Difonis sama dokter sakit apa Bulan Oktober Saya Difonis Kanker cervix Kanker cervix Stadium 2 Stadium 2 2B Berlanjut Jadi Stadium 3C Dari Stadium 2B Jadi 3C Wow Luar biasa Terus Pada waktu itu Sebelum Kepadui Saya merasa Hidup saya Sepertinya Selesai Hidup saya Selesai Sebelum KERDIY Lanjut Tapi Suami saya Yang kebetulan Suami saya Yang kesini Atas saran Kepadui Jangan dipikirin Harus yakin Pasti Sembuh Penyakit itu Remeh Temeh Saya bilang Penyakitnya Remeh Temeh Atau Bahasa Indonesia Penyakit Recehan Karena Kan Tamu RDIY Yang parah Parah Sembuh Salah Satunya Leokimia Hidup Sampai hari ini Waktu itu Pangkatnya kolonel Sekarang udah general Bintang 1 TBC tulang Perempuan Badannya udah tulalit Tau gak tulalit Tulang Kentut Mekulit Orang bogor Sekarang udah sehat Bisa nyupir Pak Jero Sekarang udah gak dateng lagi Dia dateng lagi Kalau kambuh Biasa kan Sekarang udah sehat Dia gak dateng Ntar kambuh Pasti datang Ada lagi sakit Kista lever Kista lever Perempuan Anaknya satu Sudah sembuh Dari 1 juta Perempuan Hanya satu Kista lever Udah sembuh Sekarang dateng lagi gak? Enggak Nanti nunggu kambuh Pasti datang Kanker payudara Stadium 3C Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya Istrinya Pak Muhammad Adenan Sembuh juga Nah ini Kanker Servi Lanjut Bu Ya Pada waktu itu Saya Udah Sepertinya Hidup saya udah selesai Terus suami saya Kesini Disarani sama Pak Aji Sedangkan dipikirin Suruh seneng-seneng aja Yakin akan kesembuhan itu Disarani juga Saya Di Dianterin anak yatim Sama Pak Aji Setiap Tadinya saya setiap hari Karena saya Memang saya juga Bolak-balik saya Karena saya dirujuk di RSCM Saya setiap hari Harus Terapi ke RSCM Jadi saya Ngambilnya Sabtu Minggu ya Pak Aji Ya Harus Sabtu Minggu Setiap Sabtu Minggu Jadi kita kirim anak yatim Saya kirim sama anak yatim Selang peperawak Beberapa waktu Itu saya Setiap itu Saya Didoain sama anak yatim Dicentongin sama anak yatim Terima kasih untuk Anak-anak yatim yang disini Tepuk tangan dong Luar biasa Jadi Ibu ini Saya contek Ilmunya tamu saya Difonis sama dokter Sakit pompa jantungnya lemah Dan kalau berubat ke Singapura Itu ganti pompa jantung Harganya Satu juta ringgit Malaysia Sekitar Tiga koma delapan miliar Nah Diundek Dikirim anak yatim Ke rumahnya dia Yang sakit itu Setiap hari Itu kita kirim Anak yatimnya sembilan Kalau ngasih anak yatim Seratus ribu Sembilan ratus ribu Sama ustadnya Seratus ribu Misalkan Atau tiga ratus ribu Itu gak lebih dari Satu jutaan lah Itu selama dua ratus hari Itu Tanpa Diganti pompa jantungnya Hidup Sampai Begitu Nah saya ingat Saya kirim anak yatim ya Nanti makanan favoritnya Kadang-kadang dimasak Karena kan Orang sakit bisa dari makanan Nanti makanannya Dikasih ke anak yatim Jadi kayak Persembahan Sama Allah Zaman ibu dulu kecil Kan pernah lihat Neneknya ibu Kalau di kamar Itu di bawah tempat ibu Suka ada Itu Tampah Ada nasi Bubur merah Bubur putih Iya kan Nah ini cuman bedanya Yang makan bukan jin Yang makan anak yatim Iya kan Anak yatim itu kayak jin pak Anak yatim itu kayak jin Contohnya Dikasih basok Guh makannya Somai Sate Emang begitu Namanya anak yatim kan Gelitakan ya Apalagi Nonton di bioskop Bapak bisa bayangin Kita nonton di bioskop Itu booking 2 bioskop Atau 3 bioskop Atau 4 lah bioskop Itu anak yatimnya Bisa tuker-tukeran nonton Pak Bokta Lagi gak seru Tindah lagi Itu sampai petugas bioskop 21 Aeon Sampai dia bingung Bos Maklu bos Namanya anak yatim Iya 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 Mana ada pak Orang nonton Anak yatim Pindah-pindah bioskop Gak ada Tapi kan kita udah beliin tiketnya Udah kita siapin Jadi Kita bayar mahal Ya kan Gak murah juga loh pak 21 pak Terus kedua Anak yatim Kalau berenang kan Gak Gak tempat yang bawah pak Kalau berenangnya Pondok Indah Mall Dimana berenang di Pondok Indah Mall Gak murah pak 200 ribu Nah kalau seribu anak berapa 200 juta kan Nah begitu Lari-lari Main lagi Kadang nih pak Di Pondok Indah kan yang berenang orang kaya semua kan Gak ada orang miskin kan Itu kan bannya udah punya orang kaya ya Itu anaknya lagi lari Ditarik sama dia Tinggal Si mamanya Tenang Itu anak yatim Mau anak yatim Yaudah gak apa-apa Emang kelebihannya itu anak yatim Lanjut mbak Lanjut Ya saya terima kasih banget Sama anak-anak yatim Berkat doanya Saya dalam pengobatan Saya di Semuanya saya dilancarkan Dimudahkan Di rumah sakit pun Saya pelayanannya Alhamdulillah Semuanya dimudahkan Terus tiga bulan yang lalu Saya Sudah periksa Udah Terakhir Udah proses semuanya Udah terapi Terakhir Saya udah USG Udah RAK MRI Sama Bone scan Untuk ada penyebaran Apa tidaknya Alhamdulillah Saya dinyatakan Semuanya Udah bersih Tepuk tangan dong Wow Kanker Servik 3C Wow Gak sembarangan pak Makanya bapak dan ibu Jangan suka mikir Baru dikejar-kejar Dep kolektor Aja udah Mana yang dikejar Dep kolektor Sini Sini Misalkan Hah Ada Nah Mau gak lo tukeran penyakit Sama ibu Utangnya dilunasin Sama Suami tercinta Hah Iya Jadi intinya pak Allah ciptain kita Di muka bumi ini Emang udah ada Porsi-porsinya Makanya waktu itu kan Bapak nanya Ji Ada gak tamu RDI Yang laki-laki Pake baju hijau Lambutnya gondrong Kayak rambut alat lamin Nah lu Gantiin istri gue yang sakit Utangnya gue lunasin Kata bapak Ada pak Targo lobby pak Lanjut Dari semua itu Atas doa anak yatim Pokoknya kita Yakin Akan kesembuhan Akan semuanya Pokoknya Pertama yakin dulu Karena pak Aji juga Menyarankan saya Harus punya keyakinan Seperti dewa Katanya pak Aji Gitu kan Harus Pokoknya harus yakin Pasti sembuh Pasti sembuh Pasti sembuh Dan saya Tetap sehati Tiap hari saya Berusaha Yakin Yakin Ya Alhamdulillah Saya diberikan Kesembuhan Sekarang saya bisa Kesini Saya waktu itu belum Kesini pak Baru sekali ini Saya ketemu Baru kali ini Ya Temu tangan dong Luar biasa Karena waktu itu Karena waktu itu Mungkin karena Kondisi fizik saya Saya gak bisa Belum bisa Kesini Akhirnya saya Suami saya Yang kesini Minta doa pak Aji Minta doa anak yatim Ya saran-saran pak Aji Semuanya Alhamdulillah Sekarang saya Dinyatakan bersih Saya sehat Seperti sembuh Jadi bapak dan ibu Jangan kalau ada sakit Ngeluh Sakit papa Sakit Kalau ada suami Kalau gak ada suami Jangan ngomong Papa sakit Papa Jangan Dilawan dengan Keyakinan Bisa Berarti kalau penyakit Bisa sembuh Utang bisa lunas gak Bisa Muka bisa glowing gak Nah gitu Tapi yang jangan Beli Iya dong Kan kalau bapak dan ibu Beli Gimana Jadi yakin Pasti lunas Pasti lunas Pasti sembuh Pasti sembuh Pasti sembuh Begitu Bisa Oke lanjut Saya terima kasih Sudah Oke Tepuk tangan dong Luar biasa Ibu mau gak ngomong Pas ketemu saya Ada kesan-kesan apa Kan tadi ngobrol di bawah Ayo Apa ibu tadi selama ngobrol Ketawa Yang tadinya mahal ketawanya Pahan doko Ini pahan doko Baru Berapa menit Baru 30 menit Tapi pak hand doko Udah habis saya bully Iya kan Ayo bu Kesannya apa Baru kenal saya 30 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adalah bu Siti Rupinga Istri dari pak hand doko Saya tinggalnya di Depok Saya tetangganya Bu Derajat Jadi saya Tau dari Deketin bu Miknya Deketin Tau Ada Pak Haji Dwi Dwi Dari Bu Derajat Deketin Deketin Terus tadi saya udah ketemu di bawah Rasanya tuh hatinya lega gitu Rasanya seneng Rasanya udah gak ada beban gitu pak Adi waktu baru dateng kemari Berarti disini ya masih Sumpak Masih sumpak Berarti muka gue sumpak Setelah ketemu ngobrol di bawah Udah mulai Plong Legowo Berarti hajat kita cuman recehan ya Betul Oke Tadi Sepertinya hajat kita berat Bener Iya betul Pak Pak hand doko Seperti bapak dan ibu alamin Pak hand doko Itu kalau lagi di rumah sama istri tercinta Dengar motor berhenti aja depan rumah Dia langsung pengen pingsan Ngalamin gak bapak dan ibu Yang punya hajat pinjol Atau kartu kredit Atau utang di bank Atau utang di kooperasi Kalau ada motor berhenti depan rumah Bawahannya gimana? Debar jantung Debar jantung Oh debar jantung Bukan alat lamini berdebar Terus Setelah dateng tadi seneng ya Oh intinya Masalah saya Gak seberapa Rahmat Allah lebih gede Daripada Murkaku Iya Jadi ibu dan bapak Rahmatku lebih besar daripada Murkaku Jadi hari ini nanti ibu pulang Bisa gak coba latihan Tidak boleh Mikir Terus kedua nih Ibu ada tambahan lagi? Ada lagi pengalaman tadi ketemu saya 30 menit? Ya aku pengen Pengen menjalankan ilmu-ilmu Itu ya Nanti denger testimoni Nanti saya nanya Ibu dengerin ya Sama Pak Handoko ya Minimal Pak Handoko tadi waktu datang Jalannya begini Ntar harus begini Pak Besarin dada Tenang aja Bisa gak? Oke Lagi boleh duduk dulu Ya Pak Saya baru dapet guru Baru aja kemarin dapet guru Seperti bapak juga nanti jadi guru saya Apa yang dia omongin tamu saya Dia ngomong apa? Dia ngomong begini Pak Haji Dasarnya apa? Dalilnya apa? Kok Pak Haji gak boleh Komentar Saya jawab Saya gak tau Kan saya SD impress Gak tau Kenapa saya ngomong gak boleh komen Boleh gak kalau saya kasih tau Kenapa gak boleh komen? Boleh Nah dia ngasih tau saya Karena dia lulusan pondok pesantren Jadi kata dia Dulu Zaman Nabi Jakaria Itu dia gak punya keturunan Sampai tua Betul gak? Kalau saya gak tau Kan saya SD impress Jadi bener ya Nabi Jakaria tuh gak punya anak Sampai tua Begitu juga istrinya Nah dia bertanya sama Allah Allah Ciri-ciri apa Kalau saya Punya anak Ciri-ciri apa Kalau istri saya hamil Katanya Nabi Jakaria Dijawab sama Allah Lewat Malika Jibril Dikasih tau lah sama Malika Jibril Apa 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 Jawabannya dari Marka Jibril Nabi Jakaria Ciri-ciri Kalau hajat kamu mau terkabul Dan istri kamu hamil Itu Satu Hanya satu Apa tuh Tiga hari Kamu tidak bisa ngomong Alias Dibisuin sama Allah Artinya apa Berarti Kalau kita mau terkabul Bisa gak tiga hari Gak komen Coba aja latihan dari hari ini Coba aja latihan dari hari ini Sekarang hari apa nih Kemis Jumat Sabtu Minggu Coba jangan komen Senen kan terkabul Senen kan terkabul Kita nih tiga hari Dibisuin sama Allah Emang Pak Ji tahu Nanti Nanti Senen jam 00 Pasti Hajatnya terkabul Kuat gak nih gak komen Tiga hari Yang bener loh Ya Setuju Soalnya kan baru aja Saya kasih tau Coba dong kayak teh usi Praktekin celana dalem Direndem Dicawik-cawik Bapak dan ibu udah ngomong Ya iyalah orang teh usinya Celana dalemnya kendor Jadi bisa Kalau saya kan gak bisa rapet Bu Jangan pokoknya ibu Gak boleh Kepo Alias komen Tiga hari aja Tiga hari aja Nanti Gampang Saya colek kontol saya Saya taruh di mulut ibu Paling ibu bersin-bersin Gak apa-apa Yang penting kan terkabul Jarang-jarang loh Saya colek-colek ke Tamu Gak pernah Kalau ibu paling yang pertama Jadi intinya gini Hari Jumat Hari Sabtu Hari Minggu Jangan komen Baik komen di Mulut maupun di hati Jangan Mau liat lampu merah Gak boleh komen Mau liat Tukang sayur Gak lewat Pagi itu Gak boleh komen Mau Pulsa Listrik bunyi Jangan komen Pokoknya Kan ayatnya gini pak Bu Sekarang ibu gede hajat Apa gede komen Gede hajat Karena komennya di Stop Emang terutama Komennya kemana si Ji Ke ring satu Ring satu itu Biasanya Suami tercinta Suami tercinta Atau kalau ada anak Ya anak Janganlah Ibu kadang Whatsapp anak Anak gak sempet jawab Udah langsung Ini anak ya Gak boleh lah Kan kita lagi punya hajat Bisa sepakat ya Biar Senin Terkabul semua Mau kan Senin terkabul Jadi tiga hari gak komen Tiga hari gak boleh gerutu Komen sama gerutu Bedanya apa Udah tipis Udah tipis Tipis berarti antara alat kelamin sama itu Jadi gak boleh komen Gak boleh gerutu Gak boleh kepo Bisa Saling ingetin aja Misalkan ibu gak bisa nih gagal Yaudah Misalkan gagal di hari Minggu Yaudah Minggu ulangi lagi Berarti nanti terkabulnya hari Rabu Atau Kemis Gagal Ulangi lagi Berarti nanti terkabulnya di hari Sabtu Jadi jangan bilang Ya Gue gagal Jangan lah Ngapain diseselin Tiga latihan lagi Ya kan Namanya proses Bukan protes Bisa Bisa Nah Sebelum saya Lanjutkan lagi Obrolan saya Kita dengerin Om Ayus Padila Pengalaman Om Ayus Hutangnya bisa lunas Omset Ayang geprek Dari Satu potong Dua potong Bisa sampai Tiga ratus potong Empat ratus potong Buka Bimbel A I U E O Bimbel Dari satu murid Sampai sekarang 60 murid Dari Difonis Sama dokter sakit Tumor Batang Otak Sekarang Sembuh Total Bapak dan Ibu Mungkin nanya Dari mana Bisa lihat Om Ayus Bisa Sembuh Dari mana Ngelihat Om Ayus Sembuh Gampang Bu Kalau Om Ayus Lagi ngerokok Berarti dia Sembuh Karena orang Sehat Orang yang Ngerokok Orang yang Ngerokok Berarti orang Nggak sehat Kata saya Jangan Dipublikasiin Ya Paling yang Nonton Youtube Dipublikasiin Jadi Kalau orang Sehat Pasti Berani Ngerok Kalau orang Sehat Pasti Kalau orang Nggak sehat Berani Ngerokok Nggak Berani Berarti Bapak dan Ibu Pada Nggak sehat Jadi Terakhir Om Ayus Padilah Dari Jabatannya Kabit Kabit Kepala Bidang Kabit Diturunin Jadi Staff Diturunin Jadi Anak Perusahaan Sekarang Om Ayus Naik lagi Jadi Staff Naik lagi Jadi Kabit Sekarang Naik lagi Jadi Kepala Kantor Jam Sostek Jadi Kepala Kantor Kok bisa Nanti Diceritain Jadi Bapak dan Ibu Saya Mau Kolonel Jadi Jenderal Bisa Saya Mau Jenderal Bintang Satu Jadi Jenderal Bintang Dua Bisa Maksud Nggak bisa Ini Om Ayus Udah Didurunin Dari Anak Perusahaan PT Bijak Naik Jadi Staff Jam Sostek Naik Jadi Kabit Jam Sostek Sekarang Dia jadi Kepala Kantor Jam Sostek Masuk Bapak dan Ibu Nggak bisa Pasti Bisa Oke Om Ayus Tepuk tangan dong Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nama saya Ayus Saya juga bingung Harus cerita dari awal Bagaimana Jadi memang Tahun 2016 Itu Saya Dines Di Batam Dines di Batam Saya Alhamdulillah Ditunjuk sebagai Kepala Bidang Kepesertaan Baru Menjalani Kurang lebih 8 bulan Saya Memang sudah terasa Pusing Dari awal Saya sudah pusing Saya nggak tahu Kalau saya pikir Pusingnya biasa Wah Karena kan di kantor Dikasih target terus Gitu kan Pikiran saya Jadi Akhirnya saya cukup Bodrek Kebetulan Saya juga sering Nonton film Kalau kita pusing Cukup Bodrek Saya iklan itu Jojo Ada iklan dari Artis itu Akhirnya Jadi Saya sehari Itu 8 8 butir Saya minum Tapi nggak langsung Sekaligus Pagi Bangun tidur Kalau tadi Aji Dwi senyum Yang saya cari Bodrek Nggak cari HP Minum Bodrek Pusing Pusing Ntar 3 jam Akhirnya Tadi ini Cuman 2 3 Akhirnya Sehari Bisa 8 Jadi Kalau saya Berokok Setiap Beli Rokok Di Alpang Itu Pasti Di kantor Saya Ada Bodrek Bodrek Tapi Sekarang Amit Amit Itu Betuan Saya Lakukan Di Pertengahan Itu Tiba-tiba Saya Nggak bisa bangun Sama sekali Nggak bisa bangun Saya nggak tahu Pokoknya bisa bangun Saya Kebetulan saya kos Di sana Sendirian Akhirnya Alhamdulillah Saya dibantu Dengan kawan saya Pada saat itu Saya dibuka Pintunya Tapi saya udah Nggak bisa Jalan Langsung Dibawa ke rumah sakit Dan dibawa ke rumah sakit Di Apa nama itu Bros Bros itu Saya lupa Di Batang Awal bros Awal bros Di Batang Begitu di reksa Udah jelas Ada cairan Ini pak Terus Cuman Baru di scan Belum ada MRI Ini banyak cairan Ini pak Di kepala Maka itu yang bikin pusing Dan harus segera Lakukan operasi Terus Saya bilang Ya Allah Kalau gak kena operasi Di sini Saya yakin Nggak akan mungkin Bisa cepat Sembuh Terus ini Di kepala Saya minta Saya minta Minta mohon Bangga Bisa pulang Tapi nggak mungkin Saya bisa masuk Ke kapal Untuk pulang Ke pesawat Nggak mungkin Karena kondisinya Udah parah Udah ngegretak Akhirnya Entah bagaimana Terus Saya juga mungkin Ya Ada Terus Saya juga minta doa Alhamdulillah Tiba-tiba Saya diperbolehkan Nah Dicari Dicari Kapal yang mau nerima Akhirnya pada saat itu Saya ditempelin Waduh si roda Bali ke Jakarta Dikawal Selamat temen Alhamdulillah Ternyata Satu pesawat itu Cuman pulang Saya nggak tahu Harus jalannya Seperti apa Gitu Dan memang Saya jujur aja Ya masalah lalunya Kurang begitu Ini gitu ya Kurang begitu Apa Kurang begitu Paham tentang Masalah kehidupan-hidupan Yang saya pikir Untuk kerja 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 Sepuluh Sudah tidak ada Pilih yang lain Sudah harus Dieksekusi Di keratomi Ini 18 Jahitan Darul ujung sini Sampai ujung sini Dan ini masih pakai selang Ijin pak Ada Ada Ini masih Kita masih pakai selang Batoknya dibelah Batoknya dibelah Tiga hari Nggak pakai batok Saya pak Batoknya dititipin Di penitipan Sepeda Ditaruh di sana Dititipin Di mana Batoknya Di badan Atom nasional Di Lebak Hulus Batang Tadinya kan Ditaruh di sini Di perut Saya nggak mau Saya bilang Nggak apa-apa Mungkin kalau perutnya Pak Bambang Nggak apa-apa Mungkin kalau dititipnya Tepatnya nggak dikasih Main si saya Tapi dibawa kabur Nggak pakai batok Karena maka Mungkin itu dipasang Nggak bisa langsung Nggak langsung Nggak bisa langsung pas Mungkin Itu pak Saya itu Alhamdulillah Dikasihnya 4 cm Jadi kalau Olga Namanya Olga Saputra Meningitis Ya Artis Itu Meningitis Saya Meningoma Jadi di dalam otak Udah 4 cm Kalau dia jadi Cukup dibor Dibor Diterjaji itu Dia ada di sini Di otak Tinggal diandu Kalau Olga Kalau saya Udah di ini Di dalam otak Nah dari 7 orang itu Yang tadi betul Dari 7 orang Alhamdulillah Saya masih Masih bisa Yang 6 masuk Pemajin aja Dan saya tahu Seperti tangan dong Dan Itu mungkin Mungkin harus berjalannya Seperti itu Harus berjalannya Seperti itu Yang penting tadi Memang saya Alhamdulillah Tidak salah langkah Saya dipaksa Dengan Sahabat kami juga Dengan Lisna Pada saat itu Dengan teman-teman Yang banyak yang hadir Pada saat itu Saya dipaksa Untuk Datang ke RDI Terus saya juga Bilang Tidak ada Sekarang kan Saya jauh Pendidikan Alhamdulillah Saya kurang Begitu Saya selalu bilang Saya bilang Tidak ada hubungannya Kepalanya Dengan Anak yatim Kata dia Dulu Dulu Awalnya Pada saat saya Tidak tahu Tapi Di situ Tau Makin ini Makin sakit Akhirnya Paksa saya Dipaksa Saya luar biasa Saya ucapkan terima kasih Dengan Haji Dwi Akhirnya dipaksa Tanpa saya Haji Dwi yang memaksa Memaksa Harus hadir Anak yatim Juga hadir ke rumah Dan saya juga Bagaimana Saya mungkin bisa Apa Kan Tidak mungkin juga Saya sudah Bikin secara Finansial Kalau kata orang Betawi Utang udah seleher Utang udah seleher Udah ngapan-ngapan juga Ditambah itu Jadi betul-betul Betul-betul Ditambah lagi Wah Ditambah lagi Bukan cuma itu Saya diturunin Dari ini langsung Besokan SK turun Saya disetapkan Disetapkan Biar Dia persenangan Yang mau juga Dengan kondisi Udah Udah kepala dibuat Udah pasti Udah pasti Ini pak Udah pasti Nggak mungkin Udah pasti Nggak akan malah Ya Semua berjalan Seperti itu Dan sekali lagi Benar-benar Terus Akhirnya Saya berpikir Karena istri juga Yang support saya Udah Yakin Udah lakukan Lakukan ini Dengan anak yatim Terus Sampai akhirnya Setiap minggu Saya panggil anak yatim Dengan Haji Saya juga dipaksa Alhamdulillah Pada saat itu Haji Haji Datang Gerumah Saya adu-aduan Terus Pak Aduh Pusing Jadi om ayus Yang dicari Apa Ban dalam Sepeda motor Buat ngikut Kepalanya Kepala saya Enggak paham Enggak bisa diri Enggak bisa diri Enggak bisa Kalau sekarang Kita dengan diri Semuanya Udah bisa diri Alhamdulillah Kontol juga Udah berdiri Dulu gimana Bos Kontolnya Bos Saya Enggak bisa Ya pokoknya Pasti Pak Saya juga Enggak tahu Dengan sendirinya Tapi Alhamdulillah Saya udah punya Udah punya Anak tiga Pada saat itu Udah punya Tiga Pada saat itu Itu saya juga Bingung Udah mulai Dari Pokoknya Dari mulai Telur Yang kecil Sampai Telur yang gede Angsa Udah kita Cobain Tetap hari Begitu juga Enggak berdiri Kontolnya Enggak lagi Gak bisa berdiri Tapi terus Dengan anak yatim Terus Pada saat itu Udah saya Yakin aja Yakin aja Dengan anak yatim Terus Setiap minggu Setiap minggu Kita lakukan Ternyata Bukan cemal Itu Banyak Merempetnya Itu bukan Cuma Tapi saya Selalu juga Bilang sama istri Kan betul Istri dagang juga Awalnya dagang Pake gerobak Awalnya Pake gerobak Terus saya Pake gerobak Sotomi Bukan pengen Bukan pengen Nengen Busing Saya Pengal Lakukan juga Indomie Terus Sampai Sotomi Sampai Indomie Segala macam Kita lakukan Pake gerobak Tapi Udah utang Datang juga Pada saat itu Kesulitannya lagi Datang Bukan cuma itu Bertubi-tubi Datang dari Karena kita diturunin Datang dari BCB BCB datang pada saat itu Bahwa Utang saya kan Saya jadi Harus bayar Setiap bulan Sepuluan Sepuluh juta sekian Dan Gaji udah setengah Udah gak mungkin Saya harus bayar Dua bank Udah Akhirnya saya bagi itu Belum bayar Risiko Segala macam Disangperin pak Saya tidur itu Ya saya juga baru tahu Mungkin Kalau mati Baru lunas kan Gitu lah Jadi harus Di Reschedule Ya Di Reschedule Panjang Jadi Utangnya nanti Diperpanjang umurnya Gitu lah Ya udahlah Apa Saya ikutin aja Gitu Tapi terus Saya Kama Haji Dwi Apa Saya minta anak Naki hatim Setiap Jumat Setiap Jumat Ada di rumah saya Anak-anak Naki hatim Sampai 3 tahun Saya lakukan Tapi Apa yang terjadi Pada saat itu Ya tiba-tiba Pada saat itu Saya ingat Ada Ya saya selalu Bagaimana memirakan Anak-anak Naki hatim Udah Bapak saya lakukan Sebisa mungkin Banyak Banyak Pak yang terjadi Ternyata Bukan cuman itu Pada saat itu Apa Hujan Mau Mau Takbiran Hujan Hujan Seperti ini Pada saat itu 2017 Masalah Saya udah Pulang ke rumah Bukan Ya Tunggu dulu Saya paksakan dulu kan Pak Belajar pakai motor Saya sama Istri Sama anak Pengen bisa jalan Saya paksakan Kejumpul Jatuh Di Dibuat Nggak bisa jalan Udah Pak Saya Takut Saya Kalau Dibuatkan Kerja Di mana Saya Nggak bisa Jalan Sama Sekarang Sudah Ditambah Sudah Saya Nggak Mikirin Ini Bisa Istrinya Namanya Yaya Yaya Sini Dipegang Istrinya Ya Ngaceng Yang Ngaceng Om Ayus Guyang Batuk Jadi Kita Lakukan Terus Kita Lakukan Bukan Cuman Itu Terus Secara Tiba-tiba Bertahap Yang Saya Tiba-tiba Dipanggil Kembali Dan Bukan Cuman Itu Tiga Bulan Kemudian Saya Di Anak Kerusaha Saya Disesuaikan Karena Biasanya Di Anak Kerusaha Direktur Biasanya Direktur Gajinya Malah Harusnya Naik Tiba-tiba Malah Saya Disesuaikan Tiga Bulan Bukan Cuman Itu Lagi Ada Lagi Tiba-tiba Utang Saya Pada Satunya Maki-maki Ya Itu Dia Tadi Saya Belum Pake Banget Belum Tahu Belum Ngerti Banget Boleh Bukan 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 Lagi Mungkin Kalau Saya Nggak Komentar Tapi Saya Terus Datang Disini Udah Jangan Komen Ada Apapun Termasuk Sebenarnya Komen Bukan Cuman Itu Termasuk Facebook jangan dilakukan abis banyak nganggur jadi mau liat facebook komen boleh liat instagram lambertura tau gak lambertura instagram gak tau ya lambertura tau ya jangan di komen ketawa ya pokoknya seperti itu banyak terus pada saat itu tiba-tiba saya ditelepon ditelepon lagi Pak Ayus kalau mau dilunasi jadi saya punya utang sisanya itu 330 bisa dicek di BJB saya punya utang pada saat itu 330 juta lebih lah sisa berapa gitu nah tiba-tiba saya ditelepon Pak Ayus kalau mau dilunasi jangan disisai-sisain begini gitu nanti jadi gede lagi nih gitu saya bingung tuh gak hanya ambung sama sekali gak hanya ambung apa nih maksudnya gitu akhirnya saya telpon balik loh karena saya dimotor terus saya telpon balik dah gitu kan saya telpon balik saya tanya kenapa gimana ya Pak Ayus ini utangnya sisa 188 ribu 188 ribu apa nih saya bilang gitu ini 188 ribu rupiah lagi saya beli warman karena pada saat itu saya juga marah dulu kok saya bahasa keluar semua lah gitu kan harusnya tadi saya jangan kepancing gitu kan saya datang ke rumah abis sih ya saya olah di tiduran begitu di ini kan jadi sedikit emosi juga pada saat itu ya pokoknya akhirnya saya bayar 200 ribu saya bilang HP ini juga gue transfer 200 ribu lunas iya gak apa-apa malah kelebihan gitu kan oke saya bayar 200 ribu begitu saya bayar 200 ribu saya minta itu berkas saya bener Pak dikirim dan berkasnya masih ada sampai sekarang di lemari tapi gak pernah saya buka karena itu dianggap sudah lunas kalau berkas itu sudah kebutangan dong wow tahun karena itu dia masih komen masih komen masih main facebook main facebook saya makanya kadang-kadang suka ah udah kesini disini sama juga saya dicas lagi nih kalau ibaratnya baterai udah mau habis nih kita cas lagi ketemu lagi oh iya baru akhirnya saya tahan tuh gak komen-komen baru tuh keluar tuh ada aja setiap pulang dari sini saya kadang-kadang sekatah hajur ketemu dengan Pak Haji Marko ya Pak Haji ya besokannya itu ada tuh SK turun SK turun di naik terus besokannya begitu lagi begitu lagi cuman ya itu dia ya harus berani kita harus berani memang harus tadi saya bilang luar biasa Pak Haji Dwi ya itu dia keyakinannya harus tingkat tewa Bapak dan Ibu kalau gak bisa ngundang anak yatim ke rumah Bapak dan Ibu karena biayanya yang mahal transportnya belum ngasih supir belum megangin ngasih pendamping belum belum makanin anak yatim Bapak dan Ibu masak mendingan Bapak dan Ibu kesini aja ijab langsung kan tiap hari kita ada tiap hari nah Ibu tinggal ijab apa sih dia yang sakral bebas mau tuker tambah suami mau tuker tambah istri kan ada bandot di bawah desa siap lanjut ya Alhamdulillah kemarin tiba-tiba di tahun 2021 saya pindah jadi kabit ada SK turun saya kabit di Kebayoran Baru Alhamdulillah terus satu tahun saya jalanin di bulan Maret tiba-tiba ada SK lagi saya sekarang menjadi Kepala Kantor Cabang di Cengkareng tepuk tangan dong Kepala Kantor Cabang Jamsostek kalau sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan sekarang jadi Kepala Kantor Cabang kalau Kepala Kantor Cabang dapatnya kan fasilitasnya kan luar biasa kan kalau Ajo Om Ayus dari staff dari kabit terus turun dari staff lagi turun dari anak perusahaan sekarang naik lagi jadi staff naik lagi jadi kabit sekarang jadi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bapak dan Ibu juga harus bisa pasti bisa kan bisa oke yakini tingkat dewa oke lanjut pokoknya perjalanannya seperti itu saya yakin saya juga kadang saya bilang saya selalu bilang kalau kita nih ada sahabat atau teman ada keluhan saya bilang udah lakukan aja yang sudah dilakukan daripada kita melakukan yang baru lagi misalkan kalau kebetulan Om Ujaya saya kan emang dulunya sering naik gunung kalau kita naik gunung gak perlu harus cari jalan baru jadi bingung mending yang sudah ada jalannya kita jadi bisa ngikutin aja itu nyampe tapi kalau kita bikin jalan baru akhirnya seperti kawan saya juga ada dulu sampai sekarang gak ketemu mayatnya nah itu kan artinya mending kita sudah ikutin aja yang sudah ada nah saya memang ada kekurangannya seperti itu kadang gampang emosi gampang ini jadi komen ini yang bikin lambat itu yang bikin lambat sebenarnya nah tadi sebenarnya intinya itu yang tiga itu benar-benar harus dipatenin sama kita harus kita jalanin terutama yang komen sama tadi ngeluh udah kalau itu udah bisa kita jalanin insya Allah saya yakin itu bisa apalagi hajat-hajat Bapak ya pasti bisa gak mungkin lah gitu gak akan terkobol baik ya temu tangan dong luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya rangkum ya sebentar ya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kan untuk untuk ibu hajatnya biar anak saya naik jabatan kalau bapak biar saya naik jabatan om ayus enggak diturunin dulu pak waktu itu om ayus juga ngeluh Pak Haji kapan nanti kalau anak yatim diundang ngaji sama Pak Jokowi aku diajak ye saya bilang gak bisa bos ntar lu pasti ketemu Pak Jokowi Pak Haji nanti kalau diundang sama Pak Bambang Susatyo ketua MPRR saya diundang ye jangan nanti bos ketemu sendiri tapi kan posisi gue di bawah jadi saya bilang waktu om ayus bilang seperti ini kayak orang mana jadi staff jadi anak perusahaan tarik kalau Allah bilang lepas iya jangan bapak kapan 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 saya naik jabatan kalau ibu kapan anak saya diangkat jadi karyawan tetap pasti pak dan ini luar biasa saya lagi itu ngomong om ayus enggak usah ikut kalau anak yatim diundang Pak Jokowi ini apa ngaji enggak usah nanti om ayus pasti datang kasih ketemu nanti kalau diundang sama Pak Bambang Susatyo om ayus enggak usah ngikut om ayus santai aja nanti bakal ketemu saya ngucapnya tuh tahun 2019 2019 sekarang om ayus bisa ketemu sama Pak Bambang Susatyo ketua MPRI tanpa lewat saya betul tepuk tangan dong wow iya ngapain mesti lewat saya kan kalau saya bawa anak yatim ngaji kan juga kan penerima tamu kan Pak ini om ayus Pak katanya Pak Jokowi Shopo katanya Pak Bambang Susatyo siapa enggak usah bos nanti kamu pasti ketemu sendiri dan pasti bener ketemu sendiri kemarin walaupun wasilannya lewat IMI ikatan motor Indonesia betul teman tangan dong luar biasa jadi bapak dan ibu bisa gak kalau bapak dan ibu mau terkabul jangan lewat orang kadang kan kita lewat orang Pak Yai doain saya ya Pak Yai namanya Kiyai mah iya-iya aja padahal bohong bohong kok gitu Ji kan gue juga kan tamu gue banyak contohnya aja yang live aja udah 6.000 yang live nih udah 7.000 satu orang haji doain saya ya kalau saya bilang iya gak mungkin kan saya punya anak dan istri yang ada nanti istri saya cemburu papa ngapain doain si jadul mendingan doain mama iya kan bahasanya begitu jadi intinya gini Pak maksud saya bisa gak bapak dan ibu nanti kalau pas di masjid di bawah langsung umur panjang nanti anak yatim amin rejeki panjang amin apa aja penghasilan sebulan sebulan amin nanti ibaratnya ini doanya pesawat amin anak yatim roket oh nanti ibu bisa dengar misalkan Pak Yai Yusuf Mansur ijab bisa nanti dibacain anak yatim amin 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 saya bilang sama Pak Yai Pak Yai gak usah kemari kan Pak Yai udah kemari dua kali udah gak usah nanti yang ada malah dilihat tamu-tamu nah diijabin bos terkabul tuh alhamdulillah kan tepuk tangan dong kenal kan Pak Yai Sumansur tenang aja jadi bapak dan ibu jangan suka titip-titip Pak Yai doain saya dong Pak Ustadz doain saya dong iya iya bohong doain dia juga lupa kalau tadi yang jadul apa yang kayak ulekan oh iya kayak ulekan tadi sih kayak cobek alhamdulillah Pak dia bisa ketemu orang-orang hebat di negeri ini tanpa lewat kita hanya cuman ijab nanti diaminin makanya nanti bapak dan ibu paksain tahajud langsung ke bawah kita tahajud paksain kita ijab kok bu langsung ijab nanti kalau bapak dan ibu masih ada pertanyaan ibu tinggal naik lagi Pak Yai saya mau nanya gimana besarin alat kelamin ah nanti saja gimana ngelebarin alat kelamin ah nanti saya kasih ada lagi satu lagi anak saya akhirnya oh iya cerita coba cerita pada saat itu saya tahu kondisinya anak saya waduh ini saya bilang saya udah kondisi kayak begini gitu kan saya keinginan anak saya bisa masuk di universitas negeri lah minimal gitu kan namanya ini pasti kita inginkan cita-cita seperti itu bentar saya lakukan nih ijab akhirnya saya coba lakukan ijab saya tahu kondisinya anak saya belajar seperti apa saya tahu buahnya taruh belakang aja tapi di luar nalar taruh di belakang aja dulu taruh di belakang aja dulu taruh di belakang aja di situ dulu taruh di belakang dulu ijab aja terus tapi bukan cuma sekedar ijab kita lakukan juga sedekat sesuai dengan kemampuan kita kita lakukan apa yang terjadi diterima diterima tiga anak saya kebuk tangan dong dan sekarang alhamdulillah nanti insya Allah di bulan kemarin di tanggal tanggal 4 nanti tanggal 4 oktober anak saya ke Jerman pertukaran pelajar alhamdulillah nah mungkin nanti yang baiknya bisa diambil mungkin kalau ada kekurangan kata dan ada bahasa yang tidak baik saya mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu mungkin lupa belum melihat itu youtube kita jadi kita buat bapak dan ibu yang punya utang yang punya utang kartu kredit pinjol atau utang di bank atau apapun tapi saya udah telepon tadi sama kartu kredit sama pinjol boleh ji boleh karena gini pak kenapa dulu pinjol yang ada yang ditutup karena itu salah satu ijab kobolnya tamu RDI jadi tamu RDI ijab pinjolnya ditutup sama pemerintah bener tuh pinjol pada ditutup tapi dia lacak siapa yang ngaminin oh yang ngaminin anak yatim RDI jadi pemilik pinjol pada kemari ijab lagi pinjolnya dibuka dibuka lagi sama saya berarti pegang micnya pegang micnya ada tambahan sedikit juga ini lucu juga jadi saya begitu ini belum pernah pengen begitu dapat uang wah saya pengen umroh padahal saya banyak ada juga keluarga disana gitu kan dulu saya ditawarin gak pernah mau ngapain kesana gitu kan akhirnya begitu ini saya berusaha pengen kesana bukannya saya jadi akhirnya marah juga sama saya saya bilang Ji apa saya daftarin ke press media 8 orang begitu dapat uang insentif langsung saya bayarin 8 orang akhirnya gak berangkat travelnya apa namanya press media press media press travel press travel tapi begitu saya ijab disini apa namanya press travel ya press travel press travel disini malah ijab juga disini saya bingung saya minta supaya dibalikin dia minta supaya aman wah yaudah saya bilang bos kalau disini kalau disini gede-gedean sedekah kalau ibu sedekahnya 100 ribu sementara musuhnya ibu sedekahnya sejuta menangan sejuta lah ya kan tapi alhamdulillah akhirnya pergi dua kali pergi dua kali tapi kan diganti molo pergi dua kali nah ini informasi yang terbaru tapi udah di youtube udah ada dari tahun 2018 jadi tadi saya udah ngomong juga sama pinjol sama kartu kredit sama bank udah bilang mohon izin katanya oke Ji apa tuh kalau bapak dan ibu punya utang didatengin sama dep kolektor dia dateng ke rumah jangan diusir karena kalau diusir nanti berantem caranya gimana supaya dia pergi gampang banget ibu masuk ke dapur cari cobek yang buat itu apa ngulek cabai ibu ulek pulang loh ya pulang ya pulang gitu tapi jangan pulang ketabrak loh ya mati oh pulang aja oh iya oh kasian ya oh iya kasian katanya pulang aja pulang 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 nanti dia pulang alasan sakit perut alasan apa dia pasti pulang dan ini juga berlaku buat ibu atau bapak yang punya anak gadis perempuan diapelin sama laki-laki tapi ibu bapak dan gak serak dengan laki-laki itu ibu balik lagi ke dapur ulek pulang ya selamanya jangan balik lagi pulang pulang tapi harus ada kata pulang titik jangan pulang kerahmatulloh jangan pulang 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 jauhin anak saya jangan datang lagi ya pulang pulang apa aja yang ibu gak suka atau bapak gak suka jangan dilawan dengan fight jangan udah pake ulekan aja sama cobek tapi gak ada isinya kosong gak kosong kadang-kadang saya liat bapak lagi bokeh gak bisa beli cabai tapi kan kontol gak pecah kan ngaceng ngaceng jadi bapak dan ibu kalau kedatangan dep kolektor atau kedatangan calon mantu calon besan atau mantan suami alesannya pengen pengen ngeliatin anak jangan 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 ditunjukin muka jahat jangan biarin aja dia dateng ngobrol sama anak kita si mantan tapi ibu langsung siapin golok di asah buat nyunatin lagi biar enggak lah diulang aja pulang 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 dan pulang dia akan pulang kedua ini ilmu baru ilmu baru dan saya dapetnya dari teh usi tepuk tangan dulu dong mau tau gak ilmu baru ini manjur banget mau ya bapak mau jualan apa aja pasti laris pasti kaya pasti kaya raya pasti tajir melintir pasti bisa mobil sedan pasti mau jual apa aja mau pecel lele mau kaya teh usi soto mau apa aja jual rumah boleh kos-kosan betul nanti tergantung medianya medianya apa ya kalau bahasa indonesianya medianya obyeknya kalau teh usi misalkan jual soto misalkan ada yang jual pecel ayam ini saya contoh warung sunda sambelnya sambelnya warung sunda ya langsung teh usi yang ngomong nanti saya yang pertegas karena kalau saya yang pertegas saya langsung ngaceng pasti tuh ayo pinjem dong micnya ayo teh usi maju sini tepuk tangan dong buat teh usi dipertegas dipertegas jangan disingkat karena nih yang perempuan agak blow on yang laki agak jadul coba dipertegas jadi gini Pak Haji majuan dikit sini majuan dikit sini ilmu yang kayak Pak Haji itu emang saya udah denger dari orang tua dulu jaman dulu nenek jadi kalau pengen sedap ibu-ibu kepake sama laki bikin sambel jadi ada doanya kalau kita nyambel kalau kata mertua saya mak ganjil iya harus ganjil tapi ada jampenya lagi kayak Pak Haji juga memek gede kontol gede memek gede kontol gitu pasti enak Pak Haji gue lagi-lagi gue lagi-lagi gue lagi-lagi gue lagi-lagi bu diperhatiin Pak diperhatiin awas loh jadi saya jualan ini saya belum ngimpornya susah nih jadi saya perhatiin 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 ulangi lagi jualan warung Sunda TUC warsun TUC dan sotomi TUC itu emang TUC saya sambelnya mau dua ya yang goreng sama yang dadakan ii enak banget sih yang dadakannya gitu padahal mah emang ada jampenya Pak Haji bener Pak Haji gimana sambil ngulek baca apa yang nguleknya memek gede kontol gede memek gede tepuk tangan dong pas gitu udah tau begitu ketemu lagi sama Pak Haji yang kalau di live tuh kontolnya ngaceng jadi itu pas lagi jadinya tepuk tangan dong jadi semuanya enak sambalnya ibu coba dong sok praktekan kan kita mentah juga kan itu apa bumbunya kan harus diulek juga kan iya misalkan kayak kemiri atau ketumbar sok de praktekin tapi dengan satu syarat ya Pak Haji yakin ya yakin yakin itu kuncanya yakin yang diucapin emang gede emang gede awas loh udah Pak Haji ya Pak Haji saya perhatiin ya saya yakin emang teusi seperti jago mulut nih Pak jadi gini Pak kalau bapak dan ibu dagang soto kan bumbunya diulek dulu baru dicemplungin ke soto bakso nya diulek dulu baru dicemplungin ke soto kalau gue dagang apartemen pada saat ibu ngomong ke pembeli ngomongnya begitu dalam hati jangan ke ucap ini loh dalam hati kontol gede emang gede kontol gede emang gede beli 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 transaksi kontol gede emang gede gitu tapi dalam hati jangan di ucap nanti salah ngucap jual apa bu jual kontol yeee gak boleh kalau latah ya kalau latah biar gak ngucap kali pada saat kita mau ke customer alat lamin kita diikat pakai pelakban kali pokoknya gini pak emang ini ucapan jorok karena gini pak kalau kita perhatiin ya kenapa kita meraktikin dan TUC juga dari neneknya kata TUC bener Pak Haji itu nenek saya gak tahunya pak alat lamin laki kalau sama perempuan itu kalau ketemu jadinya apa anak anak itu apa hasil jadi bapak dan ibu jual apartemen harus hasil bapak dan ibu jual asuransi harus hasil bapak dan ibu mau jual rumah harus hasil bapak dan ibu mau jual mobil harus hasil ucapnya apa itu tapi jangan pas ngomong sama saya ngucapnya itu loh nanti bisa duit saya pindah ke ibu dan ke bapak jangan ya sama gurunya jangan dipraktikin ya ampun 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 awas loh kalau praktikin ke saya ntar salaman ngucap lagi kontrol pak haji gede memang saya gede jangan jangan ya kasihan saya panah micnya ini saya kalau pagi-pagi masih pakai gasteran tapi pakai jaket saya karena kan subuh udah ada di depan emang saya nguncaknya gini gini goyang tapi baca bismillah dulu jadi harus ceria harus gembira jadi saya biar anak-anak pada ketawa saya pura-pura aja centong yang panjang saya gini-giniin saya gini-giniin jadi pagi-pagi tuh orang yang mau ke bandara mampir orang yang mau kerja mampir dulu jadi pagi-pagi tuh udah ada uang pagi-pagi setengah tujuh pun udah ada uang satu juta atau lima ratus ribu tepuk tangan dong pagi-pagi pak pagi-pagi kan kata pak haji gak boleh tidur ya gak boleh setelah sholat subuh gak boleh tidur jadi saya jam 4 bangunin anak-anak saya langsung ke depan pak haji ya ya gitu aja ibu jualan apa gampang gampang nanti saya ajarin ya bentar ya bisa ntar saya ajarin bos videoin bisa gak lihat disini biar belakang lihat kegiatan TUC ngaduk-ngaduk panci hai guys selamat pagi bisa hai guys selamat pagi teman-teman pokoknya TUC mana TUCnya coba TUC pagi-pagi udah mocek nah aduk-aduk sambing ngomong kontol gede memek gede kontol gede kontol gede kontol gede memek gede kontol gede memek gede kontol gede memek gede kontol gede selfie pake itu cobek itu irus-irus tuh nah ngaduk tuh nah sambil nyidup juga ngomong ya kontol gede kontol gede bisa kan ya tepuk tangan dong luar biasa bapak dan ibu jualan apa sembako tembakau 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 rasa-rasa sambil ibu aduk-aduk tembakau nya kontol gede memek gede kontol gede memek gede terus begitu hmm pas ada pembeli nggak usah ini kan teusi juga ngomong pas nggak ada pembeli saya tuh jam 5 ibu jam setengah enam yang belum ada pembeli jadi ngelangkahi pada saat gue lek bumbu di dapur supaya cabenya enak bumbunya enakan nggak ada pembeli gitu nanti kalau ada pembeli ngerinya ibu atau bapak dan ibu kalau memang takut latas sepertinya pak ustad ini ini pak ustad namanya ustad siapa Rudy Rudy ustad Rudy kalau bahasa itunya bahasa gaulnya ustad siapa ustad hello kitty ustad hello kitty tepuk tangan dong ustad bos itu japri ada yang pengen lihat kamu kayak gimana wajahnya coba diri nggak apa-apa tepuk tangan dong ustad hello kitty baru 2 minggu alhamdulillah banyak kesimoni yang luar biasa bener tepuk tangan dong wow ustad hello kitty jadi kalau buat bapak dan ibu kalau mau terkabul itu kartu namanya bapak dan ibu itu diolesin alat kelamin ibu diolesin bacanya yang tadi kayak teh usi bagiin kartu namanya nanti kan yang pas megang kartu namanya biasa kan orang dicium kartu namanya kalau kos-kosan seperti Haji Marko rendaman cel dalemnya Haji Marko direndam dicawik-cawik di depan kontrakannya ruko sama kontrakannya rumah dan 100% sekarang inden tepuk tangan dong luar biasa ada lagi ibu apa ya bentar apa jual makam jual makam jual makam ngomong-ngomong mayatnya enggak lah kartu namanya ibu ibu punya kartu nama gak colek alat kelamin ibu taruh di kartu namanya ibu colek sambil baca tadi jampe-jampenya kontrol gede memang gede gitu nanti kan yang meninggal pas mau dikubur diperasa kontrolnya gede semua enggaknya apa mobil second ha gampang mobil second dilap aja pakai calana dalam mbaknya dilap pakai calana dalam kontrol gede memang gede kontrol gede memang gede kontrol gede gitu pakai calana dalam mbaknya yang tadi tadi ada gak videonya nih mbaknya dipikin begini manjur mbak boleh nanya enggak apa-apa justru kita biar open boleh ntar gampang ya beres nah ATK boleh 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 sebenarnya sih sama aja tinggal mengeja mengejawantahkannya masing-masing ada ada coba nih kayak gini digedein coba mana tuh sangat dalam itu sangat dalam itu tuh dilap tuh ke mobilnya tuh dilap tuh ke mobilnya tuh dilap tuh ke mobilnya mbak laku kontrol gede memek gede kontrol gede memek gede gitu pokoknya di luar di luar kayak ustad-ustad ngajarin kan ustad ngajarinnya bagus ya tapi kan dia ustad sound saya bukan dalam mati boleh teriak boleh tapi kalau gak ada orang takutin ntar viral di tiktok udah 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 bisa belum kelihatan salah dalamnya udah ya bapak dan ibu kalau jual kontrakan bisa juga dilap kacanya sambil pintunya apa aja atau renuman salah dalam dicawik-cawik maksud saya gini loh bu maksud saya begini loh pak ritual ini gak usah pakai biar apa ya jaim gak usah deh orang yang ngabulin Allah kita sambil gembira aja memang gak masuk logika tapi kan yang penting masuk rekening kita gak penting logika kok tepuk tangan dong luar biasa kayak mbaknya nih sakit kanker cervix stadium 3C kan kalau dipikir juga gak masuk logika apa hubungannya sakit diriung amanak yatim dicentongin bagian perut ke bawah ya dicentongin apa hubungannya gak masuk logika tapi kan sembuh dengan dia sembuh kan otomatis gak keluar duit lagi untuk kontrol berobat om ayus juga begitu jadi bapak dan ibu kalau diomongin sama tengah ngapain lu berobat ke RDAE gak masuk logika ibu udah bisa jawab gak apa-apa yang penting masuk rekening betul boleh boleh tapi periksa dulu alat lamin bapak gedenya seberapa makin gede pasti terkabul jadi caleg bos pokoknya intinya gini maksud bapak dan ibu gak bisa ngejawab saya gimana bajuk saya gimana saya kontrakan diatur sendiri contohnya teh usi jualan makanan hasundak pada saat dia ngulek cabai dia bacanya begitu dia jualan bumbu soto pada saat ngaduk-ngaduk dia bacanya itu Pak Haji aku mau kayak teh usi aja deh ngulek tapi gak ada cabenya gak ada mbak medianya cuman ulekan tapi saya ngucap jadi caleg jadi caleg boleh buktinya itu tadi ngusir calon mantu bisa buat ngusir mantan suami yang gelok bisa bisa tapi mantesin dulu hidung miliader kan luga iya makanya digosok dulu pakai caleg dalam diginiin dulu proses proses bapak dan ibunya kan kadang kebanget kan baru dateng langsung pengen jadi miliader proses dulu jadi lu pasti jadi caleg bos pasti jadi caleg ya pokoknya saya mau sekarang hari jumat jadi anggota dewan oh gak mau jadi calonnya gak mau boleh boleh bisa jadi hari ini hari jumat ya ya tapi gede gak kontolo lihat dulu nih ibu-ibu saksinya liatin ternak kambing sambil makanin ke kambingnya bapak ngomong kontol gede memek gede kontol gede itu bisa atau kalau bapak mau biar itu kambingnya gak sakit-sakitan bapak cari cobek yang bolong cari di kampung-kampung yang cobek udah dipakai lama kan tengahnya bolong bapak ikat tuh di kandang kambingnya bapak nanti bapak berkembang banyak bapak coba lihat nih emang sapi saya begitu gede enggak coba satu ton dimana-mana pak sapi satu ton itu milih di tempat saya enggak 150 juta yaudah gue pesen empat ya gue pesen tiga ya gue pesen enam gitu teman lo mesti pakai cari cobek gak bisa lo harus ngulek dulu sampe kontolo bolong ada bos di kampung-kampung banyak terutama pedagang-pedagang itu kalau cobek lo dibolong dia simpen di dapur dia beli cobek baru lagi kan gue carinya juga di pedagang gado-gado sama pedagang keredo lo cari majur bos yuk nyambung kan jangan gak nyambung sayang dong kita udah ngos-ngosan TUC sampe keringetan loh saking dia mau ngomong ketakutan gue bilang jangan mbak ayo ngomongnya jorok Pak Haji justru itu yang dimauin sama netizen netizen apa itu netizen oh netizen apa nanya apa nanya apa nanya apa ayo nanya boleh mamanya yang nanya apa mamanya ya teleponnya kamu olesin alat lamin kamu ada yang ngebel ada yang ngebel ada yang ngebel banyak yang ngebel banyak yang ngebel begitu nanti banyak yang ngebel hamil ngomong baru kamu ha sembilan kali boleh berkali-kali boleh sampai lece boleh ya bisa ya harus bisa ya harus bisa jangan enggak loh ya iya iyalah kan ibu belum pakai ritual RDAE colek memek ibu taruh di lidah ibu pasti ngangkat pasti ngangkat pasti ngangkat coba praktekin dulu ya ntar saya jarin caranya iya coba buka dulu roknya tepuk tangan dong luar biasa maksud saya gak usah serius orang yang ngabulin Allah ngapain serius ya kan kita seneng-seneng aja kalau orang kan kadang jaim motivator mengapa caranya ampret soalnya kan dia masih pokimobilnya Pak Jero sama Fortuner kalau saya udah Robicon santai aja tepuk tangan dong ada lagi pertanyaan ya tunggu dulu dong sebelum nanya Mbak Rati cerita dulu sedikit pengalaman meraktikin ilmu RDAE coba Mbak Rati tepuk tangan dulu dong Mbak Rati ada gak micnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu Assalamualaikum semuanya ya dan semangat ini Pak Haji yang baru aja nih testimoni baru hari Rabu eh Selasa eh ini hari apa ya ini Kamis ya Kamis Rabu berarti hari enggak Selasa Selasa Maghrib Maghrib jadi gini kemarin Jumat itu saya ada grand opening Alhamdulillah di Palembang restoran kakek saya usia sudah 76 tahun nah berjalannya restoran itu dari 1947 sampai sekarang itu wasilah adalah sedekah sedekah yang gak pernah putus nah waktu hari Jumat itu kita grand opening kan saya mau ini apa namanya mau sedekah nih ke RDI tapi karena terlalu banyak apa ya seremoni ada foto terus Alhamdulillah Pak Gubernur Palembang juga apa Palembang Pak siapa namanya Herman Daru juga datang jadi kita sibukkan saya gak sempet sedekah Jumat gitu karena kumpul sama saudara makan-makan nyanyi-nyanyi joget-joget sampai malam hari Minggu begitu juga makan joget nyanyi blablabla akhirnya hari Minggu eh Senin malam itu kayaknya saya sempet transfer ya Pak Haji 20 juta oh iya iya saya ucap-ucap saya itu kayaknya gak tau jam berapa setengah dua apa jadi pas saya mau tidur saya baru ingat tuh dia mau sedekah buat anak-anak yatim saya transfer ke Pak Haji itu saya tidur dan hari Selasa Selasa malam eh sebelum subuh deh saya di sungai musik kan saya habis naik apa getek sama keponakan polis saya saya sebenarnya saya ngerokokan jadi waktu di Kentaki itu mereka mau makan kan saya keluarin rokok ya jadi saya duduk nih kayak gini ini disini tuh ada kayak apa pager terus ada tembok kecil gitu saya taruh di depan saya jadi nih rokoknya pas di depan saya akhirnya saya keluarin handphone ada CWA CWA-an dong nah udah mereka makan baru saya mau ngerokokan pas saya lihat tuh kok rokok saya nggak ada gitu kan akhirnya saya cari-cari tuh ini rokok kemana ya gitu karena nggak mungkin dong kalau ada orang ambil saya lihat ke kolong meja nggak ada terus kita punya plastik anak-anak dari Alphamart saya cek nggak ada juga terus saya lihat ke kolong tempat apa bangku saya kursi juga nggak ada tapi saya ingin berdiri kan saya berdiri begitu saya melihat cincin saya ada di bawah kursi tepuk tangan dong luar biasa jadi wasilahnya sedekah itu memang besar banget dan yang saya kasih ke sini harganya maksudnya lebih besar dari lebih besar si cincin tersebut gitu Alhamdulillah dari sedekah itu jadi mungkin waktu saya keluar rintah saya nggak ngeh kali ya kalau cincin itu apa cincin itu jatuh kalau saya nggak pengen tuh yang ada hilang kalau makanya saya saranin seibu ke bapak apapun kesini tekatnya pasti minta rinduannya Allah di lahi ta'ala siapin amunisinya jadi jangan bukan hanya tekat gue mau datang gue mau hijab dengan anak-anak enggak tapi amunisinya itu apa sedekah siapin uangnya mau berapapun disiapin jadi kesini itu nggak sia-sia karena kita kan minta aminnya anak-anak kan kita minta aminnya anak-anak anak-anak aja waktu itu segede-gede gini nah apa yang kita bisa kasih ke mereka yaitu kita sedekah kasih sayang perhatian cinta kasih ya seperti Pak Haji bilang cinta kasih kasih sayang terima kasih jadi dengan sedekah itu nggak akan rugi nih Pak Haji saya dari Jumat eh Kamis sampai hari Selasa Malam saya kan di Palembang itu kerjaannya makan dari pagi mau tidur nyanyi joget-joget dan hari ini saya dapat berita bahagia Pak Haji ya apa itu beritanya jadi ada apa ada ada kerabat lah yang berhutang mungkin udah dari 2011 dan hari ini dia telepon insyaallah dia bilang bulan ini dia bayar cukup tangan dong luar biasa cuman gembira doang nyanyi-nyanyi jadi waktu di Palembang saya tuh dia masuk pupus-pupukan karena kita ramean jadi saya kayak penyanyi dari cafe itu cafe cafe itu cafe saya nyanyi aja sebodoh amat deh joget-joget dan pagi ini Alhamdulillah dia telepon dia bilang aku mau bayar dong dia bilang nanti tanggal 24 bulan ini insyaallah dan itu saya gak pernah tagih jadi kesadaran kerabat saya sendiri dan jumlannya Alhamdulillah nah Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu gembira ceria contohnya kayak ayam ayam yang sehat pasti gak laku kalau dijual kalau ayam yang merentok aja laku gak enggak jadi ceria aja gembira ceria Mbak Rati juga ceria gembira dia gak pikirin tuh uangnya yang 2011 ceria gembira eh malah mau bayar sekarang di 2023 kalau Mbak Rati bisa Bapak dan Ibu harus bisa kedua coba kalau saya boleh lihat nih yang hadir disini yang baru pertama kali datang tunjuk tangan wow hampir banyak oke ya ya jangan dicolek Mbak Rati coba ajarin dulu cara manggil duit karena Mbak Rati udah bisa manggil duit 2,5 M cair 4 miliar cair 40 dan 400 sekarang Mbak Rati lagi manggil 1 triliun coba Mbak Rati ajarin dulu awalnya gak manggil duit dulu gak manggil duit tapi manggil yang ada di depan mata apa tuh manggil apa coba Mbak Rati nanti baru gak apa-apa tepuk tangan dong ini kan pasien baru kalau kemarin udah kadal luarsa ya Allah dari temanggung itu neopo kesini tol oh ya Bapak dari apa kesini dipaketin dari temanggung dipaketin dari dipaket itu kulit tembakau selamat datang di RDI coba Mbak cara manggil duit Mbaknya ajarin awalnya dari apa sehingga baru manggil duit tepuk tangan dulu dong awalnya itu di bulan puasa kan kalau Pak Haji pasti udah tau ya ritualnya yang wajib itu jam kosong-kosong kita bangun senyum 41 kali 1 kali senyum 21 detik ya kan habis itu kita mandi habis itu kita sholat tahajud habis itu kita baca Al-Quran nah itu saya jalanin walaupun saya baca Al-Quran belum 12 juz tapi saya jalanin berarti baca Al-Quran belum 12 juz tapi udah terkabut semua dia tinggal manggil yang 1 triliun lanjut nah terus habis itu jangan berpikiran gini jadi terbebani pokoknya semua kita lakukan tuh dengan hati gembira benar kata Pak Haji hatinya harus gembira kalau mbak hatinya gembira apa namanya rahmat Allah itu masuk ridho Allah apa lagi Pak Haji berkah, rahmat, hidayah ridho-nya Allah ridho-nya Allah itu masuk jadi hati harus bergembira itu udah bener banget sebenernya ada gak sih lagu hatiku gembira ada gak? ada ada tekan coba siapa yang bisa nyanyi? bisa ayo Pak nyanyi dulu Pak gembira coba siang tak terasa kasihan oh kasihan apa budanya kaya raya oh ada teman tak ada kawan kasihan ya lo tak ada lagi kasih sayang siang malam dan siang malam bareng-bareng 1,2,3 hatiku gembira riang tak terhiga dengar tak berika mengaget India oh saya iya kan? ayahku ganti datang dari India membawa loa boneka yang ganti gelita usang sayang ya kan kita kan penciptanya siapa? gak tau Elia Kadam oh Elia Kadam ya saya nyanyi apa ini Mbak Rati ini orangnya gembira terus makanya dia punya restorannya gak pernah sepi gak tau restorannya Mbak Rati? apa? Martabak Har yang di Palembang Martabak Har di Jakarta jadi Har Har singkatan dari apa? Haji Abdul Razak Haji Abdul Razak jadi ya ini pemiliknya jadi dia gembira aja bayangin Pak ya Har kalau muka lo Har top bayangin Pak Bu di tak di bulan di bulan tanggal 1 sawah lebaran itu omsetnya berapa? gak apa-apa hamil 1 seribu porsi seribu porsi seribu porsi kalau Mbak Rati bisa Bapak dan Ibu juga harus bisa sesuai dengan bidangnya kalau dia seribu porsi kamu seribu apartemen kalau Ibu seribu kuburan kan juga lahan kuburan doain orang mati ya kan kalau Mbak Rati kan Marta Bakhar sehari itu pas lebaran seribu porsi kalau Ibu seribu lobang Pak Haji Pak Haji maaf itu yang di satu restoran satu restoran aja seribu porsi satu dia kan banyak restorannya begitu tapi lu jangan salah sedekahnya tuh susun 500 juta susun 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 iya dari dia ibu juga harus bisa boleh wajahnya cantik saldonya juga harus cantik bisa lah kalau Mbak Rati bisa maksud kamu gak bisa bisa lah yuk lanjut Mbak Rati sambil disusun duit sedekahnya cara manggil ini cara manggil ya perhatiin 20an dulu 20an dulu baru diatasnya 10an jangan kebanyakan nanya kayak semalam dan berbuat nah waktu berasa itu kan kita gak boleh tidur tuh kalau abis subuh kan nunggu apa matahari terbit saya iseng saya lihat youtube nya Pak Haji jadi saya suka nonton 5 apa 10 baru ke atas Pak Haji itu yang pendek-pendek bukan yang panjang ya kan pas sebetulan judulnya itu yakinnya harus tingkat dewa tingkat dewa harus besar waktu itu tulisannya yakinnya harus besar terus saya lihat itu cuma 5 apa 10 menit deh kurang lebihnya terus Pak Haji lagi duduk sama pasien terus ada satu pasien yang tanya Pak Haji Pak Haji kok kalau neropong orang kok selalu tepat gitu kan terus Pak Haji jawabnya gini bos juga bisa kalau bos mau dan bos mau latihan gini misalnya kita lagi duduk nih kita lihat ke satu tempat terus kita berpikir ini sebentar lagi akan ada orang yang lewat dengan celana coklat baju kotak-kotak terlalu kepanjangan tapi kita harus yakin kalau bisa setinggi tinggi yakin dengan penuh keyakinan hatinya gembira sebentar lagi ada yang lewat jebret gitu kan berarti kita berhasil nah akhirnya saya praktekin tuh langsung coba deh saya lihat ke apa ke langit pertama saya foto dulu kan saya foto terus saya berucap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 atas diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan korumannya nakyatim RDI kendeng embek pasti sebentar lagi ada burung yang lewat benar dalam waktu dua menit itu ada burung lewat dan saya foto dan sekarang saya masih simpan fotonya itu saya seneng banget habis itu saya coba lagi apa nih oh burung tadi kan udah satu tuh saya saya mikir lagi burung sebentar lagi lewat dua benar lewat dua dua udah cukup lima deh yang banyak-banyak gitu kan Alhamdulillah juga lima tuh seharian saya coba terus tuh dengan burung-burung tuh udah tuh bosan kan sama burung-burung besokannya saya lihat langit lagi kan apa ya nih yang di langit yang apa ya bukan burung deh oh iya ada pesawat kan pesawat tuh saya apa saya berucap lagi saya doa saya yakin kalau misalnya ada pesawat yang lewat benar Alhamdulillah dari sebelah kanan cus lewat tuh pesawat saya foto saya lingkarin karena kan jauh banget terus saya berucap lagi gak lama mungkin selang 10 menit saya harus lihat di foto berapa lama terus dia lewat lagi cus ya kan saya foto udah dua pesawat dong udah dua pesawat bosan nih pesawatnya apa ya oh helikopter demi Allah itu helikopter lewat itu tangan saya gemeteran karena saya juga kaget kan shock saya gemeteran saya loncat-loncat foto juga geger lah ya kayak tremor gitu tapi akhirnya sempat ke foto terus langsung saya kirim ke Pak Haji nah udah tuh udah selesai dengan apa urusan langit-langitan karena kebenaran saya tinggalnya di atas saya lihat ke bawah dong apa ya ini kira-kira ini di jalan yang bisa saya panggil lagi itu keesokan harinya ya keesokan harinya ini aja deh motor deh motor tapi kan kalau gojek udah biasa ya warna yang hijau terus bapak-bapak ibu-ibu pakai jaket apa namanya hitam juga udah biasa ya apa nih yang sedikit terang dan sedikit ngedangdut oh warna pink itu bener loh saya ucap sebentar lagi pasti ada warna pink lewat bener bright lewat terus langsung ucap lagi pasti sebentar lagi warna kuning bener itu dalam hitungan berapa ya satu menit kayaknya nyampe tuh antara si kuning eh si si pink sama si kuning jadi papasan gitu tuh saya foto-foto terus saya mikir lagi di hari yang sama apa ya oh mobil tangki air ya kan gak mungkin jarang-jarangnya tangki air mau parkir eh gak tau bener tangki air ada tuh dia parkir terus siangnya saya coba lagi kendaraan besar apapun yang warnanya kuning itu juga saya foto dia parkir juga track warnanya kuning jadi saya terus berucapkan manggil tuh manggil-manggil manggil akhirnya ketemu nih sama Pak Haji terus Pak Haji bilang mbak coba belajar panggil hajatnya panggil hajatnya kita nih apa karena mbak ngomong udah udah maksudnya tak tokannya udah jalan kan terus di jalan juga kalau saya naik mobil saya suka berucap gini bentar lagi nih pasti ada bapak-bapak pakai jaket merah parkir di sebelah kanan bener tuh parkir terus jaket merah kuning hijau gitu kan udah banyak ya di jalan yang jarang adalah putih kan karena putih kotor saya panggil lagi sebentar lagi pasti ada yang pakai warna putih nih jaket itu bener lewat jadi sebelum kita manggil hajat kita dengan keyakinan dan hati yang gembira hajat besar kita ya itu coba dulu dipanggil tuh atau kalau Pak Haji kan suka ngelutuh misalnya bapak istrinya keluar pakai behana ya terus diintim kayak gitu atau ibu suami aku pakai kolor ya terus diintim gitu udah deh kayak gitu maksud saya meraktikin yang tanpa modal kalau pakai modal ya saya gak setuju pokoknya yang pakai-pakai modal saya gak setuju kalau dirumah kan gampang lihat istri lagi mandi pas keluar dari pintu ibu bilang bapak pasti ibu lihat bapak pasti lihat pasti istri saya gak pakai sangat dalam dibuka aja roknya oh iya enggak yes benar ciluk mbak ya pak ciluk mbak gitu paling ntar emak istri trot terus Pak Haji bilang coba mbak sekarang belajar untuk panggil hajatnya nah saya belajar panggil hajat saya alhamdulillah tergabul tapi itu juga diiringi dengan sekah yang amat sangat fantastik brutal ekstrim apapun nah yang Pak Haji kasih istilahnya itu saya jalanin dan inget pak begitu bapak mau sedekah ada di hati bapak langsung keluarin jangan ditahan seperti kemarin kan saya bilang yang hari Jumat itu karena saya gak keburu kan baru mau tidur hari Senin paginya itu langsung saya transfer dan biasanya saya gak pernah pagi-pagi ya Pak Haji ya normalnya gak dan yang lebih dasyat lagi Pak Haji tuh biasanya kalau kita transfer suka tanya kan hajatnya apa mbak Pak Haji gak nanya dan saya pun gak bilang saya baru berpikir nih hari ini biasanya kan Pak Haji mbak hajatnya apa nanti di hijabin karena kalau kita gak dateng kan saya juga kadang Pak Haji ini hajat saya ini 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 Pak Haji palingan amin gitu kan selesai kalau ini Pak Haji gak nanya saya pun gak saya pun gak bilang tapi setelah hari selasa kemarin ternyata Allah tuh mahatau apa yang terbaik buat kita tanpa kita harus minta Allah tuh tau ya itu iya kan temu tangan dong luar biasa cincinnya berlian cincinnya berlian gitu kalau hilang aduh kalau hilang itu aduh ya bener Pak Haji entar suami saya ibu kamu gak hati-hati suami saya kan orang Jerman ngomongnya kan kayak gitu pas itu saya langsung mikir oh iya bener ternyata kalau kita ridho dengan apa yang kita lakukan karena Allah pasti Allah itu akan mengasih yang terbaik tanpa kita minta sayangilah anak-anak yatim RDIY bener-bener disayang deh bu nanti banyak yang dapat ininya apa manfaatnya ya tadi tuh Pak Haji dateng ya Allah udah kayak artis dari ujung sampai sini demi Allah itu ibu-ibu bunda-bunda jadi saya di mobil jalannya secet-secet itu apa ini yang apa sama anak-anak turun juga dipelukin diciumin mereka gak minta uang mereka hanya minta kasih sayang iya iya kayak Jokowi lewat untung ada kamera aduh minta masukin youtube mbak biar semangat nih tamu-tamu mbak udah memuliakan anak yatim udah sedekah apa aja coba kan mbaknya luar biasa nih hajatnya 1 triliun coba mbaknya kan udah cair 2,5 cair yang Pak Milena mbaknya sedekah apa biar minimal pada nyontek oke dulu iya jadi yang saya jadi gini saya cerita dari awal ya saya ketemu Pak Haji itu sebetulnya dari temen saya kasih apa namanya youtube yang saya gak peduliin gak peduli in kenapa karena karena begitu udah sebulan saya klik Pak Haji tuh lagi duduk nih gini sama tamu-tamunya ngomonginnya selangkangan kan gitu hahahaha gitu iya bener saya inget pake baju biru gini iya jadi selangkangan ini terus saya itu kan melihat ini apaan sih gitu Pak Haji udah ah udah gitu saya mau ke kantor kan waktu itu saya sempet kerja kan sebelum saya di Pak HK nih ceritanya udah ah males gitu maaf ya Pak Haji udah endut baru dibuka nih baru berani udah gendut mohon maaf bukan rasis ya kayak orang Cina ini sih kayak om-om ya kan belum tau ilmunya terus udah gitu saya matiin terus pulang kantor nih Pak Haji kok RDI kok keluar lagi keluar lagi keluar lagi gitu terus besoknya juga gitu terus saya gini gue gak boleh underestimate gak boleh berpikiran jelek dong kepada Pak Haji kan oh bener iya kan iya kan sama kan Pak terus udah gitu dong itu ngomongnya gak senonoh gitulah pokoknya nyeleneh gitu kan iya habis itu deh besokannya keluar lagi terus saya ingat pernah salah satu ustad bilang kadang-kadang Allah itu mengasih petunjuk sama kita tuh lewat apa aja kan akhirnya saya mikir gini yaudah deh dilihat aja deh karena apa mungkin ini tanda dari Allah tuh saya klik wih lagi waras ngomongin masalah sedekah ngomongin masalah anak yatim pokoknya bener deh terus karena memang saya dari kecil dilatih untuk apa bersedekah akhirnya saya dengerin dong wah ini sih bener nih kayaknya nih sesuai dengan yang mama ayah aki ini abah emak ajarin nih keluarga ini ajarin nih terus saya tertarik tuh Pak Haji saya dengerin terus saya lihat anak yatimnya banyak kan wah ini kayaknya nih tempat yang selama ini gue cari nih karena kan emang sih keyatim keyatim tapi kan gak ada yang tahajud gak ada yang ijab gitu kan ini kayaknya sesuatu yang baru akhirnya saya dengerin tuh apa namanya ilmu-ilmunya Pak Haji sebelum saya ketemu sama Pak Haji itu udah saya praktekin yang pertama adalah uang diselangkangin ya kan uang diselangkangin padahal saya ngomong jorok tapi yang dipraktekin yang jorok juga enak enak yang jorok dulu ada yang jorok dulu ada yang dipraktekin ya karena dapetnya itu uang diselangkangin itu di maaf diselipin ke apa alat kelamin alat kelamin terus saya praktekin tuh nah iya mudiara dalam lumpur habis itu udah saya praktekin ini gimana caranya terus saya demirin lagi pokoknya diselipin katanya buat apa tuh mbak apa hajatnya apa yang diselipin saya sih gak ngomong aja saya selipin aja terus-terus mau tidur oh lagi tidur kan mau tidur mau tidur tata haji itu selangkangin uang nanti ada uang lah apa hajat lah whatever gak tau pokoknya saya sih cuman dengerin ah gue coba aja kan suka gitu tuh saya suka coba-coba saya selangkangin tuh ya Allah bener pagi-pagi uang berarakan ya iyalah kan habis diselangkangin kita kan tidur ke kiri ke kanan iya kan gak boleh pakai underdare kan gak boleh ke cara dalem kan udah itu kan katanya bawa tidur tuh terus saya sempet mikir ini gatel apa gak ya ada tim garuk dikirim haji marco tapi gini ah bismillah aja deh gue mau coba gitu kandar tuh coba tuh pagi-pagi udah berarakan dua hari kemudian benar saya dapat uang 8,5 juta tepuk tangan dong padahal yang diselangkangin gak 8,5 yang diselangkangin gak sampai 8,5 200 ribu yang diselangkangin 200 ribu tapi yang dat masuk 8,5 udah tuh akhirnya boleh kalau ini ibu ini diselangkangin ini disipet mungkin ya iya diikat kayak kalung nih ini kayak kalung nih kayak kalung nih kalau enggak alat lamino dilibetin pakai duit terus dipelakban lanjut jadi waktu saya selangkangin itu saya gak pakai apa pakaian dalam apa underwear kan kata Pak Haji udah tuh akhirnya saya dengerin lagi katanya kalau ada petir kalau ada petir biasanya kan kita harus tetap viralizim gitu kan ini enggak kita harus berucap berdoa yaudah saya ikutin itu petir gitu kan pas saya lagi sama keponakan saya di kamar saya langsung berdoa ya Allah aku minta uang ya Allah aku minta uang pokoknya aku minta uang bener besoknya dapat 9,5 juta tepuk tangan dong wow alhamdulillah udah tuh setelah padahal awalnya dengerin yang jorok-jorok iya padahal ini banget Pak Haji pertama gini ih engkoh engkoh ngomongnya gitu lagi Pak Haji apaan sih nih cuma enggak ada berapa menit lah waktu itu saya matiin udah akhirnya udah saya praktekin saya belum ketemu Pak Haji tapi dari saya denger yang anak-anak yatim itu terus Pak Haji bilang ada sedekah subuh sama Jumat Barokah itu mungkin di bulan April saya mulai start itu saya saya transfer terus setiap hari sama Pak Haji tapi saya enggak pernah Pak Haji atau bilang memperkenalkan diri enggak cuma saya lihat disitu Bapak Dwi Susanto ada nomor BCA sama mandiri jadi saya transfer terus tuh waktu itu saya seharinya baru 50 ribu Pak Haji tapi yang Jumat Barokah 1 juta kan udah tuh jadi uang gaji saya saya apa saya pakai buat apa namanya buat sedekah dan Alhamdulillah di akhir di akhir Juni awal Juli saya di PHK yeay saya di PHK karena videonya jorok jadi hasil begini hurray saya di PHK udah saya di PHK terus di gitu akhirnya saya punya banyak waktu dong jalanin yang jam 00 itu segala macem ngaji tapi memang belum sampai hatam sih saya ngaji ngaji akhir Juni eh pertengahan Juli saya lihat lagi tuh Pak Haji sedekah ekstrim oh ini berarti kita mesti sedekah ekstrim nih akhirnya saya sama temen saya cari alamat kita kesini waktu itu masih ada Pak Al-Mahum Pak Atok saya minta alamat akhirnya saya kesini dan Alhamdulillah itulah pertama kali saya ketemu Pak Haji Pak Haji turun mobil akhirnya saya ngobrol pencerahan selesai itu saya bilang sama Pak Haji saya mau sedekah ekstrim terus Pak Haji tanya mau kapan Mbak sekarang uangnya udah saya bawa yaudah kalau gitu Mbak naik ke atas Mbak ijab nanti uangnya dikasih ke Ustaz Torik maaf Pak Haji saya sebutin ya jumlahnya waktu itu memang saya belum pernah apa belum pernah ketemu sama Pak Haji sama sekali tapi saya yakin karena saya suka lihat Youtubenya Pak Haji dengan sedekahnya Pak Haji terus dengan anak-anak yatim terus dengan Pak Haji memuliakan anak-anak yatim seperti keluarga besar saya juga memuliakan anak yatim waktu saya datang pertama kali itu sedekah saya 15 juta tepuk tangan dong dan ini mohon maaf demi Allah bukan Ria ini hanya untuk motivasi buat motivasi kita ya bukan Ria bukan kalau buat sedekah Ria boleh kalau buat sedekah tujuannya Ria boleh biar orang-orang ikutin sedekah oh iya oh iya nah abis itu ya itu pertama kali dan saya yakin waktu itu teman saya yang saya bawa dia mah malah buta aksara ibu ibu tuh mau kemana sih gak tau gue pokoknya mau ke tempat anak yatim temenin gue mau sedekah gue bilang kayak gitu emang anak yatimnya gimana udah dia kuler udah umroh ada tahajud ada yatim emang ibu kenal enggak gue bilang emang gak kenal aku gak tau kan ini dimana dan itu pertama kali saya ke daerah Ciampia Bogor Bogor pokoknya biasanya ke Bogor kota ya ini mau mohon maaf lahir batin ya kaki gunung salak Bogor coret Bogor coret abis itu kan udah gitu gelap gulita kan naik situ tuh kita nyasar bu ini dimana waduh gue juga gak tau ini si Pak Haji kok gak gada pelangnya ya lu nyasar-nyasar nanya-nanya akhirnya abis itu sampai terus sebentar ngobrol sama Pak Haji kita apa hijab sama anak-anak terus tahajud terus pulang ya itu pertama kali saya yakin waktu saya bawa uang itu saya pikir kan kayak kita ke anak yatim tuh biasanya kita bawa terus tulis gitu kan ini saya sama sekali tidak tulis jadi saya cuma kasih ke Ustaz Torik ini sedekah saya saya gak pernah bilang sama Pak Haji berapa jumlahnya saya gak pernah tanya apa Pak Haji terima uang saya atau tidak tapi tahun ini beberapa bulan yang lalu Pak Haji tuh ngomong Mbak waktu itu inget gak waktu sedekah pertama sebenarnya saya juga udah gak inget 15 juta iya pokok Pak Haji tau artinya kalau kita bersedekah dengan Ustaz Torik ataupun Mama Ali walaupun kita tidak menulis yakin pasti akan sampai ke Pak Haji gitu itu cuma bilang Mbak Al-Qur'annya dibaca nah di Agustus itu saya hatam walaupun ilmunya jorok tapi ngajarinnya agak waras ya waras terus Mbak Al-Qur'annya dibaca Alhamdulillah itu saya motivasi 2 minggu saya hatam jadi Agustus saya hatam 2 kali di Oktober saya hatam 1 kali Desember saya hatam 1 kali itu karena Pak Haji jadi selama ini pasti kita ngaji dong ya kan tapi yang namanya hatam Al-Qur'an saya belum pernah tapi Alhamdulillah ketemu sama Pak Haji saya bisa hatam nah terus habis itu di Desember anak saya tanggal 5 Desember inget banget pertama kali saya bisa private sama Pak Haji juga kena kebetulan saya mau apa namanya kasih sedekah untuk anak saya ulang tahun saya datang kesini karena memang sebetulnya dari saya kenal sama Pak Haji saya jarang datang kesini jadi cuma sedekah aja kecuali saya mau nganterin hasil panen saya saya kesini dan itu pun tidak ketemu sama Pak Haji ini Mbaknya punya taneman punya lahan yang luas ditanemin sayuran berapa luas tanahnya Alhamdulillah 2,5 hectare tepuk tangan dong luar biasa ada tomat ada kentang ada kandang kambing ada kotorannya buat pupuk ada pabrik ada pabrik pupuk silanya 2 lanjut yaudah terus habis itu sampai mana ya oh yaudah terus maaf suaminya kan orang Jerman suaminya orang Jerman makanya ibu-ibu yang suaminya masih orang Indonesia satu ketambah tapi gampang sebenarnya gampang mau dapet pahala rezeki dari Allah layanin suaminya bener kata Pak Haji emang kata Pak Haji apa kan kata Pak Haji gini ini kita ngeloncat sedikit gak apa-apa ya maaf kan Pak Haji selalu bilang gini suami kita mandiin suami pencetin deh apanya apa 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 ya itu dah ya itu yang bapak-bapak lah tapi itu yang gede tapi itu yang gede sama-sama 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 jadi waktu saya mau mau nikah itu kan saya gak bisa sama-sama terus mama tuh ngomong gini petek petek mau tau gak perempuan itu kalau mau suaminya sayang itu harus bisa bikin sambelnya enak kalau sambelnya enak artinya tidak 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 apalagi sambel pakai ikan teri ya terus disimpan di tokles ya bisa dimakan berapa hari pasti 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 family pulen deh enak 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 tapi itu benar mamah tuh gitu kita di tes saya kan berdua saya kan masih bisa bikin sambel jadi enak jadi gak yang lain karena Sunda kan emang enak enak kalau kita bikin sambelnya enak artinya nanti ayam suami suami kakak saya dan alhamdulillah benar kalau bisa saya itu dari sambel enak enak dia gak tau ya ya bangga tapi memang waktu kita mau nikah saya kan gak bisa masak tapi harus bisa bikin sambel dan mamah tuh nyobain gitu enak 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 di Desember itu saya kesini saya hijap sama anak-anak terus saya tarikan sama Pak Haji terima kasih saya udah hijap sama maturung Pak Haji tuh kan biasanya gak pernah gak pernah nanya kan tiba-tiba gini mbak 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 dengan siapa mau kemana naik apa ih panjang banget enggak Pak Haji saya mau pulang yaudah enggak ada waktu enggak kakayon nah disitu saya terayakan sama Pak Haji pertama kali waktu itu ada beberapa tamu Pak Haji datang tuh senang-senang kan jangatannya Pak Haji kita saya gak datang dari setengah enam apa jangat sebuah mandri dan itu pertama kali Pak Haji lihat dari semua tamu yang diajak ngomong itu adalah saya jadi Pak Haji gini yaudah saya mengomong sama mbak dulu karena mbak mukanya senyum dari tadi yang lain ada yang buram ada yang manis saya benar rita sih gak ada kan senyum loh buku itu padahal kan waktu dia ngobrol kan anaknya gak ada di Indonesia suaminya gak ada di Indonesia gak ada anaknya jualkan di Jerman tapi ceria aja senyum kayak yang lain kan anaknya ada isinya ada usahanya ada ini ada jadi gak tau ya ayam sehat itu pastilah ayam sakit ayam yang lemos pasti gak di pilih kalau ya terus begitu akhirnya mau keluar sama Pak Haji kan Pak Haji cuma bilang gak tau waktu ke saya tuh Pak Haji mungkin tau ya kenasa dulu kemarin-marin kan udah hal tamu itu yang ditekankan ke Pak Haji itu adalah mbak jangan banyak berdoa baca Al-Qur'annya karena semua doanya mbak itu ada di Al-Qur'an jadi aku lagi jangan di tinggal walaupun cuma selembar sehari dibaca terus bapak-bapak Pak Haji nah terus akhirnya saya disuruh testimoni kan tanggal 11 habis testimoni Alhamdulillah tanggal 16 Desember ayah saya meninggal nah waktu ayah masuk Aisyil itu di hari itu kan ayah hari Jum'at hari lalu pagi itu saya lagi kesini lagi nantar yang panggil saya Alhamdulillah saya nyasar ke hukum nggak nggak tau kemana tau tuh karena saya udah panik kan ayah di ICU saya telpon Pak Haji tolong angkat telpon saya Alhamdulillah Pak Haji akan apa di mana pertama saya bilang 10 menit lagi Pak Haji taunya alam banget udah nggak tau kemana saya bilang Pak Haji saya kayaknya nyasar saya nggak tau di mana terus kata Pak Haji yaudah untuk di situ saya telpon nanti dijemput akhirnya Alhamdulillah saya masukin ya Pak Haji dijemput saya ketemu disini Pak Haji sampai 5 menit Pak Haji cuma pesan Mbak besok sedekah subuh 100 ribu untuk 10 orang akhirnya saya ke rumah sakit ayah juga di ICU saya langsung pagi saya langsung pagi itu jam 8 saya sedekah pembersi reseh untuk 10 orang udah selesai saya lakukan saya WA Pak Haji Pak Haji maaf-maaf ini udah saya lakukan tapi ayah keadaannya masih tidak belum membaik Pak Haji bilang lagi Mbak sedekah pembersi reseh untuk 10 orang lagi yaudah Alhamdulillah jam 2 karena mereka gantian kan saya sedekah lagi untuk 13 orang jadi total 23 Pak Haji udah saya lakukan terus Pak Haji cuma amin gitu kan yaudah tapi dari sedekah pembersi reseh yang saya lakukan itu adalah kemudahan buat ayah Alhamdulillah saya dikasih waktu 6 jam bisa di ICU itu saya dengan ayah itu 4 jam 4 jam ya itu deh yang sedih 4 jam saya ngaji 4 jam saya ngaji saya benar-benar sama ayah Alhamdulillah saya bisa cium kakinya ayah saya minta maaf layak tapi mungkin akhirat kalau saya cium salah sama ayah habis itu saya apa saya berdua sama ayah ya saya kayak saya ngobrol karena saya yakin ayah saya mau pergi terus akhirnya kalian sama kakak saya itu cuma waktu 6 jam dan Alhamdulillah di hari ciumannya setengah-setengah ayah saya tuh pulang dari wasilahnya sedekah yang saya dapat adalah ayah saya dari orang jenazah semua itu berjalan dengan cepat dan seperti sudah diatur sama Allah dan yang paling dasyat adalah ayah saya selalu bilang ayah itu suka bilang gini nanti kalau ayah meninggal ayah meninggal ya hari cium kakak dan Alhamdulillah sama Allah ya Allah satu liat lahat sama mama saya waktu kita mau ke makam itu tiba-tiba pendung setelah selesai dimakamkan hujan itu batin Ahmad kan ayah juga ditahulkan sama salah satu usaha terkenal disolatkan dengan 1.300 apa sholat doi dari dua masjid waktu itu Alhamdulillah nah yang ayah saya lakukan adalah ayah itu gak pernah berhenti bersedekah entah ke yatim entah ke fakir miskin ke tetangga entah uang entah makan entah minum pasti ayah itu selalu kayak gini dan setiap Jumat Alhamdulillah sampai sekarang mungkin ayah udah melakukan ini umur 10 tahun saya pikir ya setiap Jumat itu janda-janda itu datang ke tempat kita kita kasih uang dan sampai sekarang kita masih melakuinnya untuk mereka jadi 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 ayah yang meninggal Pak Haji bilang gini mbak mbak itu semua sedekah itu udah mbak lakukan yang belum adalah sedekah brutal mbak yang dicintai oh iya harta yang dicintai oh iya harta yang dicintai apa ya Pak Haji terserah mau mau tahu semua apa bisa tahu yang namanya perempuan pasti sedang perhiasan yang punya terus saya bilang saya tahu Pak Haji saya mau apa kayaknya perhiasan deh terus Pak Haji cuma gini yaudah pak pulang aja nanti mbak apa bikin akhirnya malamnya saya pikir oh yaudah akhirnya itu pertama malam sedekah apa perhiasan terus habis itu pas apa seratus harinya ayah juga saya juga sedekah lagi perhiasan jadi karena waktu itu saya apa uangnya gak cukup jadi saya ayuhnya perhiasan aja deh mungkin udah empat lima kali yang terakhir apa namanya anting sama cincin jadi yang satu set satu set itu saya sedekahin nah yang yang emas itu sama sekali kata-kata saya pakai hingga pas pernah jadi dari saya nikah Alhamdulillah dalam 22 tahun itu emas cuma ada di lemari artinya membazirkan akhirnya saya sedekahin terus Alhamdulillah anak saya datang ke sini anak saya juga sedekah ekstrim berupa uang apa berat seorang umur sama inoho dan yang paling dasyat adalah saat waktu saya belum cair yang matanya itu Pak Haji jadi saya habis sholat saya habis sholat asar hati saya itu gini lo gue harin gak tuh duit jadi kalau saya mau sebekan kayaknya yang ngomong itu hati kalau udah kayak gitu udah gak bisa kita hati yang 20 juta tuh kan itu Jumat kan mundur-mundur harinya itu karena hatinya udah udah gak enak kayak gelisah kayaknya ini mesti sedekah sedekah kita jangan ngomongin jumlah ya Pak kalau jangan-jangan anak-anak setiap manusia beda tapi apa namanya bergembian keramian keramian kenekatan 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 terus habis itu saya punya uang dolar Singapura itu sebenarnya uang itu memang saya simpan buat jaga-jaga buat jaga-jaga kalau mungkin saya sakit atau apa-apa kan pasti kita harus butuh uang karena saya gak pakai kartu bridge dan semua harus cash terus saya inget uang itu ini kayaknya mesti gue mesti sedekah kok di hati kayaknya terus keluarin gak terbukul keluarin gak saya harap Pak Haji Pak Haji saya mau sedekah kayak gitu apa mbak ini saya foto ini yaudah mbak dateng hijab sama anak-anak jadi kalau saya sedekah gak ketemu sama Pak Haji pasti saya kasih ke Mama Ali kalau sore pasti Mama Ali kalau yang mau usian itu yaudah kasih ke Mama Ali saya hijab dua eh tiga hari eh itu hari apa ya itu hari Jumat atau kami saya lupa deh saya sedekah terus abisnya itu kita sama anak-anak yatim joget-joget karena waktu itu anak yatim apa sih ada pencerahan yang di joglo itulah pokoknya saya joget-joget sama anak yatim saya kasih uang juga buat anak-anak kayaknya tiga hari kemudian cair 4M tepuk tangan dong wow joget-joget sama anak yatim anak yatim joget terus disawer pake uang baru apa? oh apa? duitnya dari Allah jadi gini apa yang saya testimoni semuanya itu real jadi gak bohong yang saya dapat dari petir dari itu semua real oh kalau yang misalnya petir itu memang saya pernah tolong orang terus mereka mereka kasih kayak gitu loh jadi yang 4M juga seperti itu ada satu apa ya susah untuk dijelasin tapi itu real jadi bukan bukan apa bohong terus adakah lagi 48 juta anak yatim mau minta nonton jadi kita booking tuh dua bioskop nah anak yatim nonton popcorn soft drink tiket nah dia yang bayar harus kan kita nah dia yang bayar pokoknya sedekahnya paling gede ya ini paling gede betul berapa paling gede 500 juta 500 juta itu ini 20 ribuannya ada 15 kali 2 berarti 300 juta 10 ribuannya ini ada atas tuh 100 pas 500 jadi kalau bapak dan ibu saya belum siap cicil bos dari yang kecil bapak dan ibu makan sehari berapa kali 3 kali yaudah makannya sekali aja yang dua buat sedekah jadi bertahap berarti juga enggak segini dulu bos gitu bertahap bertahap kan pak haji suka bilang gini kita makan 3 hari kan eh 3 kali kan sehari kalau kita enggak punya uang artinya kita makan 1 kali atau enggak kita berpuasa nah itu saya siasati daripada saya pergi ngemal ya kan pasti buat tentengan tuh ngopi-ngopi aja sama temen abis berapa sih itu saya skip semua tuh jadi sebegitu saya kenal sama pak haji yang namanya gaul saya amat sangat kurangin karena saya fokusnya ke sedekah saya kan ke hajat saya jadi supaya bisa sedekah terus yaudah deh gue gak usah ngemal gue usah ngopi deh gue di rumah aja ya ngapain yaudah ngaji kita kan sholat on time semua tuh udah dijalanin Alhamdulillah terus deh gitu ilmu-ilmunya pak haji juga saya jalanin kalau misalnya disini sedekah paksain 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 sedekah apa aja misalnya hari ibu terus untuk anak yatim umroh kemarin november ya itu saya ikut jadi gini saya lebih baik di rumah saya bisa sedekah dibanding saya jalan-jalan jadi pilihannya tuh sebenarnya ada di kita nah terus udah gitu kalau misalnya bertanya sama pak haji juga gitu tuh kan suka kesel ya WA gak dibaca gak dibaca gak dibalas emang ada saya juga coba tunjuk tangan yang WA nya gak pernah dibalas eh saya sih dibalas tapi jarang dibaca doang dibuka dibuka gak apa-apa bu dibaca yang penting kok boleh pada dibalas gak kobul gak apa-apa gak masuk logika yang penting masuk rekening tapi itu emang bener sih pak haji tuh jadi gini kalau pak haji gak balas ini sekarang saya baru ngerti nih saya baru ngerti benang merahnya itu apa sebenarnya jawabannya itu ada di kita sendiri kan gini dateng nih ke pak haji pak haji saya mau nanya ya apa mbak bla 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 terus pak haji gini mbak maunya apa maunya mbak gimana ya gue nanya sama gurunya kok gurunya balik nanya sama murid kan pertama bingung dong terus lama-lama saya tarik benang merahnya adalah oh ternyata jawabannya itu ada di kita kita yakin atau enggak ya kan kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita ucapkan yang kita minta sama Allah kita gak perlu lagi tanya sama pak haji gak apa-apa pun gak dibaca eh iya dibaca doang gak apa-apa saya juga sama emang ibu pikir saya sedekah gini tuh langsung diprioritasi enggak nah pertama saya pertama gak dibaca saya kayak sedih gitu eh pas kedua gak dibaca lagi saya ketawa wah pak haji nih yaudah aku bilang gitu enggak kemarin tuh yang kapan tuh saya lagi siang saya perlu banget saya bilang pak haji tolong urgent banget saya maksudnya saya perlu pendapatnya pak haji kan sampai 6 message sampai saya ketemu malamnya dia mah santai aja kayak gak berdosa terus pak haji gak baca sebenernya sama bora-bora dibaca dibuka juga enggak terus kata pak haji gini yaudah mbak saya baca udahlah pak haji basi udah tadi siang ya kan jadi kayaknya sih gak tau ya pak haji ya gitu deh ilmunya jawabannya ada di sendiri jadi mau kita mau sedekah segimanapun kalau memang belum rejekinya enggak jadi gini rubah otaknya kesini untuk anak yatim bukan pak haji tercuma sama pak haji mau sedekah segimanapun juga kalau waktunya dia cuekin cuekin aja ya kan pak haji ya kan iya mendingan kesini bawa bekalnya apa sedekahnya kasih ke anak yatim ijab sama anak yatim anak yatimnya disayang pak hajinya ya bonus aja bonus beneran emang ibu pikir udah sedekah-sedekah gitu beli sapi aja saya bulan kemarin empat eh tiga ya tiga 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 dan gak murah loh sapinya 150 ya 150 juta ya paling atas kan ada namanya mbak rati 150 nah sebelumnya dia beli lagi yang harganya 50 50 jadi emang ibu-ibu bapak pikir saya langsung diprioritaskan enggak sama aja lagi senasib gitu tapi gak apa-apa enggak senasib gak di di ini nama pak haji gak dibalas eh bapak gak boleh ucapan adalah doa nanti saldo mbak rati gede saldo bapak minil jangan sama kita semua sama pasti kobol ingat yakinnya harus bulat kalau saya tambahkan kan pak haji gini ya yakinnya harus bulat bundar tingkat dewa tapi kalau saya tambahin harus bulat yakinnya harus bulat harus keras dan penuh ini kalau keras aja kan dia bisa ada rongga kan tapi kalau dia penuh kan gak ada rongga nah rongga itu bisa terisi dengan ketidakyakinan diri kita sendiri dengan doa kita jadi kalau kita sudah minta sama Allah gak usah nanya lagi sama pak haji pak haji kapan hajan saya terkobol gak usah pokoknya begitu kita sedekah lupain 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 amnesia aja saya gitu begitu saya mau sedekah saya udah gak inget-inget lagi tuh ngapain orang ada Allah kok tapi kan ternyata bener bulan apa hari ini yang berhutang sama saya bayar bayar tepuk tangan dong yang anugerah saya kan udah dibayar juga pak haji udah belum semua oh belum semua 1,725 miliar tepuk tangan dong wow iya bener jadi harus yakin sholatnya bapak-bapak di masjid harus tepat waktu pokoknya semua yang pak haji ajarin itu kan ada di rukun islam ya kan jangan pelit sama sedekah karena sedekah itu membawa banyak manfaat sedekah itu banyak gak punya uang kamar mandi anak yatim itu kotornya minta ampun kenapa gak dikesihin kenapa kesini cuman ngobrol doang saya sih suka liatin ngapain sih kesini curhat bapak ini curhat sama ini ibu ini curhat sama ini terus nanya ngapain orang di youtube udah ada nonton aja kesini niatnya apa hajatnya mau cepat kobul kan yaudah fokus sama diri sendiri biarin dibilangin sombong tapi hajat kita kobul terus dapur anak yatim kotor tempat sholatnya kotor bapak misalnya mohon maaf sama ibu mungkin sedekahnya kurang kan kata pak haji gini doanya anak yatim eh gimana doanya pesawat anak yatim ibarat doa tuh pesawat amin anak yatim roket dan sedekahnya sedekahnya bahan bakar kalau gak ada sedekah gimana tuh roket mau pergi gak bisa dong pak haji lupa ya sedekahnya kan itu bahan bakarnya kalau bahan bakarnya kan ceng bapak cepet kan yaudah gunain waktu bapak disini pada ngobrol kan gak boleh komen gak boleh mikir gak boleh ngeluh terus sesama kamu gak boleh saling curhat kok lu disuruhnya gini kok gue disuruhnya gitu ya kan gak boleh tuh yang saya denger awal-awal ya makanya tuh nancap banget yaudah kesini bersihin lah tuh kamar mandi apa anak-anak yatim jadi kesini keputangan dong luar biasa jadi kesini urusannya manak yatim jangan cuma mau ijabnya aja bu saya kapan ijab sedekahnya gimana terus ini ada nih lucu nih tadi tamu nanya sama saya gini saya sih juga bingung mohon maaf lahir batin ya ibu yang banyak saya gak tau yang mana saya kesini saya nekat karena kata pak haji di youtube paksain 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 saya gak punya uang ya terus mau ngapain kesini mau ijab aja sama anak-anak gak bisa dong kan anak-anak juga pake tenaga kan kenapa sih ngambasin kamar mandi daripada ngobrol duduk ya kan betul gak terus kesini jangan pak haji mohon maaf banget pak haji saya kesini saya gak punya uang saya ini saya itu malu bu malu pak mestinya kita yang ngasih ke pak haji bukan pak haji ngasih ke kita kan pak haji banyak anak yatim ya terus kalo bapak riadoh 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 disini nginep disini nginep kan saya suka ngobrol tuh pernah sama istrinya pak ayus itu kan mereka yang lama-lama pasien lama itu kan pak bambang anco cepet banget bambang anco tuh utangnya 2,8 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyucil yang ini yang deket pak haji marko 7 bulan selesai kenapa karena mereka merih gak manja kalo ini baru seminggu pak haji kok belum kobul pak haji kok ini kebanyakan nanya berbuatnya tidak jadi sekarang kita ubah nih banyak berbuat tidak banyak bertanya kalo kesini bawa itu amunisinya sedekah kalo gak bawa sapu bawa apa kain pel karbol karbol postek postek dibersihin atau cerdami dicopot buat bersihin itu iya sambil nyanyi iya kayak gitu nah jadi kenapa hajat saya cepet terkobol pertama alhamdulillah pak haji kasih motivasi paksain mbak dan pak haji suka gini berani gak bos kan pak haji suka nantangin kan nah itu kita harus keluar tapi bapak gini ah kalo mbak sih enak punya uang gak gak sama juga sama aja tapi mungkin keyakinannya keyakinan kita akan sedekah yang mungkin agak levelnya sedikit berbeda gitu jadi bapak-bapak gunakan waktunya disini dengan anak yatim anak yatim yang disayang bersedekah WC nya apa semua yang berusaha dengan anak yatim lebih baik fokus ke situ supaya hajat kita cepet kobol amin cepet tangan dong luar biasa sip oke ada pertanyaan ayo ini abis barat abis kasih paham bentar lagi WC nya anak yatim ini bersihnya luar biasa mendingan bapak-bapak bagi tugas ibu-ibu yang bersihin toilet anak yatim ibu-ibu bapak-bapak yang bersihin alat laminnya ibu yatim cocok 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 maunya ada yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji saya rindu aja aku Pak Haji makanya saya udah hadir lagi disini tidak bertanya Pak Haji saya ingin izin aja dari Pak Haji satu saya ingin centong satu lagi untuk istri saya boleh saya siapin nah terus ini kemudian ada saudara saya yang ingin riado disini itu saja Pak boleh mohon izin boleh jadi ketemu siapa nanti Pak Pak Bambang Anco yang hutangnya 2,8 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil nanti nanya apa yang disedekain dia gak nyedekain duit Pak Bambang Anco enggak dia njagain anak yatim tahajud dari dia datang dari rumah itu jam 10 mulai jam 12 dia jagain anak yatim ngangon sampai ntar jam 4 pagi jam 4 pagi dia pulang nanti dia besok datang lagi ke si jam 10 dia saking ngantuknya pernah dia ngantuk pulang dari sini tahajud dia naik motor itu masuk ke dalam tol di Sentul ya karena ngantuk kan tapi kan hajatnya utangnya lunas terus dia pulang nih Yasmin belok kanan lurus aja dia belok ke kiri akhirnya dia masuk mana ruangan jenazah rumah sakit Islam Bogor iya di ruang jenazah udah sampai padahal kan itu ruangan dia namanya ngantuk lah jadi proses bos gak semuanya mulus jadi bapak dan ibu makanya maksa 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 yakini harus bulat harus keras kenapa sih paja harus keras karena kalau alat lamin laki-laki gak keras dimasukin juga meleot jadi harus keras sekeras apa sekeras alat lamin bapak dan ibu dan harus bisa oke yakin harus keras harus keras dan gak boleh mikir apa bapak dan ibu kalau masukin alat lamin bapak ke istri tercinta mikir enggak tuh masuk aja paling dituntun sama istri dipas-pasin apa bapak dan ibu nuntun enggak kan yang nuntun kan istri tercinta dituntun apa pake mikir boro-boro pas udah masuk tinggal baru bleslep bleslep gitu aja ibu paling seneng ya baik terima kasih ya oke di pandu yang mau nanya maunya gimana om regi mau nanya gimana 55 atau gimana 55 atau gimana yang mau bertanya pastiin jangan jangan pulang dulu dong dibahas ya biar gak ngulang tunggu dulu maju bu maju ke depan oke bapak manganco maju ke depan silahkan ya terkabul ya terkabul ya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ya pertanyaannya apa nama saya hajarul hitami dari bandar lampung bandar lampung pertanyaannya apa yang pertama ya penyakit saya ini ada benjolan di pantat pak cik benjolan di pantat udah berapa lama udah lama tadinya kecil besar 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 gitu oke kata dokter itu sakit apa belum pernah ke dokter belum pernah ke dokter bapak di rumah punya istri gak ada mau gak istrinya yang jilatin benjolnya itu gak mau gak mau berarti nanti saya kirimin mbe betina jadi kalau memang gak bisa bapak bangun tidur ini ambil ludah taruh di benjolannya taruh di benjolannya sembilan kali sehari tiga kali umur bapak berapa 55 selama 55 hari nanti sembuh ada lagi saya kesini saya punya motor butut pak cik punya apa motor motor ya saking saya pengen kesini saya jual buat ongkos kesini pak cik terus sisanya buat DP motor sisanya buat DP motor motor semua ongkos kesini artinya berarti motor baru dong ya sebaru apa memuka bapak kredit artinya kredit lagi sedangkan saya gak punya pekerjaan gitu karena udah apa namanya saya jual jasa kerjaannya teknisi para bola gak ini lagi sekarang gak ada udah pertanyaannya apa jadi saya mau buat berbuat apa supaya uang masuk gitu itu aja motornya dicuci pakai celah dalam bekas bapak tiap hari bisa gak bisa terus kedua bapak pakai celah dalamnya yang bekas pakai mau tidur sama bangun tidur gosok di muka bapak sambil bapak ngomong kontrol besar memek besar kontrol besar memek besar nanti ada aja gak sih order bapak bisa mau dipraktekin sekarang ada lagi kemudian saya bisanya paling di kapung saya paling kadang MC gitu kan belum digosok pakai celah dalamnya tidur 99 bangun tidur nanti bapak banyak undangan MC iya ada lagi mudah paham sip tempat tangan dong itu centong paham boleh gak saya centong centong dua untuk saya satu istri saya satu boleh 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 dua jadi boleh biji kontrol berapa ya sesuai dengan biji kontrol aja lah istri saya gak ikut teman minta boleh boleh yuk nanya lagi yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya ibu-ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya ayo diri biar kontrol kekengker belakang saya saya nama Haji Tomiloni dari Karawang mau bertanya tentang masalah usaha saya gitu saya sebagai pengusaha ikan di bidang ikan juga berikan semua ikan ada ikan pertanyaannya apa pertanyaannya apa Bapak usahanya jual beli ikan apa ternak ikan jual belikan jual belikan pertanyaannya ya pengen maju sukses majunya gimana maju doang apa gimana karena gini bahasa tuh di luar tuh pelanggan belanggan tuh sampai banyak gitu sama dari saya gitu apa uang di luar tuh banyak di luar ya gapapa kan Bapak baru kenal saya baru tadi ajarin sampai 4 miliaran waktu yang sebelum pada bayar iya nanti diajarin sekarang pertanyaan Bapak apa majunya gimana maju depan perkembang gitu yaudah Bapak tinggal celah dalam Bapak di balik Bapak rendam celah dalam Bapak sambil ngangkat-ngangkat celana ngomong kontrol gede gede kontrol gede nah airnya taruh di botol ini dicerotin di ikan yang mau dikirim cerot 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 mungkin waktu ngangkat satu ikan beratnya setengah kilo pas dikirim disono ditimbang sekilo gitu bos berarti alat lamin lo segede apa tuh ada lagi oke tepuk tangan lanjut yang lain yuk lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya apa mungkin saya gak mau nanya Pak Ji soalnya minggu kemarin saya udah kesini dua minggu yang lalu saya cuma pengen ya mungkin gak segede mbak rakti ya tapi saya pengen sedekah ekstrim sesuai kemampuan saya boleh boleh sip nanti bapak kasih ke ustatorik nanti ibu kasih ustatorik ustatorik ini saya sedekah gitu nih kasih ke ustatorik tak ada ustatorik jangan kasih ustatorik ustatorik ini saya sedekah gitu ustatorik nanti saya sedekah sedekah mas mas siapa mas Yanto mas Dwi nah gelang tepuk tangan dong nanti kasih ustatorik ustatorik saya sedekah gelang gitu ya gak apa-apa bukannya saya disini gak terima 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 tapi nanti diijapin bisa ini juga nanti kan naik kesana ibunya mesti yakin ya apa apa yang ibu yakin kok berani sedekah emas gini gede aku udah dinyatin dari rumah oh udah dinyatin apalagi aku ngeliat mbak Rati selalu sedekah 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 jadi itu yang motivasi saya iya kalau yang itu memang aku udah dinyatin dari rumah makanya udah saya ikut mbak Rati ini dia sedekah gelang dia sedekah cincin dia sedekah giwang kalung galang keroncong berlian duit singapur dolar mata uang euro mata uang dolar amerika terus terakhir kemarin dia sedekah 20 juta semalam ya kan sedekah yang paling the best emang 500 juta 500 juta kalau kemarin udah 50 juta kalau motong sapi dia yang 150 juta yang namanya paling atas tuh kalau dia dinamanya tuh mbak Rati kalau mbak Rati bisa ibu juga bapak bisa pelan-pelan aja tapi saya maunya bertahap aja apa tuh sedekah subuh jangan bolong bisa kan sedekah jumat barokah jangan bolong bisa bisa mbak Diakoblia jangan bolong bisa oke harus bisa ya nih ibu nanti kasih ke ustadarik ya ada namanya nanti ustadarik mari kasih toko di Marko tepuk tangan dong luar biasa ada lagi mau nanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nama nama Haji Nung dari Kerawang saya mau tanya itu kalau mau ujian gimana itu Pakci soalnya udah dua kali ujian gak lulus aja keponakan saya maksudnya gimana mau ujian nanti tanggal 15 supaya lulus gitu Pakci mau gak dia dicemek di suwuk gimana pengalamannya teh usi meraktekin di suwuk mamahnya dulu waktu kecil iya coba penyemiknya iya pernah sama sama ibunya enggak sama neneknya boleh sama tantenya boleh 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 iya iya coba praktekin kali bapak-bapak mau jadi relawan kali sedap 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 bisa udah itu nanti lulus Haji Marko nih nyusuk sama ibunya anaknya diterima di IPB tanpa tes dimana-mana orang yang sekolah IPB itu jurusannya IPA anaknya Haji Marko IPS mana mungkin tapi kan alat lamin itu lebih manjur bu dasyat bener nah coba ada praktek boleh yang penting masih ada gak alat lamin ada mana mana boleh makasih Marki Assalamualaikum ya di suwuk ya lulusnya di Jerman jadi anaknya Mbak Rati pulang ke Indonesia di suwuk ujiannya di Jerman dia balik ke Jerman ujiannya lulus padahal nyuwuknya di Indonesia luar biasa iya apalagi punya ibu pulen manjur Barat hati aja gurih manjur gurih sama pulen beda legit pulen gurih yang lain kenapa apa 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 amyar amyar paji-paji nanya ya saya kalau pakai celana dalam itu gerobak saya jual nasi goreng itu berapa kali paji kok kayaknya saya nggak ngitung ya nggak apa nggak usah dihitung ya cuma tadi dapat ilmu dari Mbak Usi kok kayaknya iya deh ngambil ngaduk nasi saya pernah kirim video ke Pak Haji emang yang lagi saya ngelapin pakai celana dalam saya nggak tahu nya tadi di ini ibu mau lihat Assalamualaikum Mbak Haji ya bisa ya yuk pertanyaannya nama saya Switi dari Lumajang Jawa Timur Lumajang tepuk tangan dong Lumajang apa pertanyaannya Lumajang masalah hutang masalah hutang posisi 2,5 tanpa kerja tanpa aset pertanyaannya pengen lunas dia kayak Haji Marko aja bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 sebelum aja duduk di masjid dua rekaan sebelum subuh sholat subuh tidak boleh tidur saat materi terbit lo lakuin kalau sampai nggak lunas Haji Marko gesur ngelunasin iya nanti saya takit bismillah iya rak tekin Haji Marko cuma berapa bulan terkabul 7 bulan 7 bulan soalnya kan jidatuh lebih kinclong dari Haji Marko pastilah nggak lama ada lagi oke tepuk tangan dong yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wenti dari Palembang sama dengan baik di masker KM9 oh oh KM9 iya di hero pasti tau lama sebenarnya pertanyaan saya juga sama dengan mas itu semuanya tapi bisalah terjawab dengan udah dilakuin bangun jam 00 senyum mandi udah sholat tahajud ngaji insyaallah udah sampai 11 belum sampai 12 itu per ini insyaallah sudah udah apalagi ya banyak sebenarnya pertanyaan itu semuanya terjawab dengan bangun malam udah dijalankan semua tinggal menunggu hasil insyaallah amin pasti amin wongkito 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 pertanyaannya lagi pak saya kan supplier 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 apa barang-barang chemical chemical semuanya pertanyaannya saya kan ada stock di rumah jadi gimana supaya cepat terjual ibu tinggal ambil cahadalim ibu bekas pakai yang jangan nanti dipakai lagi selamanya itu kepretin diri drem drem chemical kontol gede gede gitu bisa bisa jangan sampai dermnya pada bolong ya sangking hot nya mudah-mudahan sampai dari sini langsung 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 amin tidak boleh pasti satu lagi pak haji ini kan tadi si teteh udah nanya tentang anaknya kalau anak saya ini sebenarnya dia pintar tapi males membaca males untuk kuliah gimana caranya selana dalam ibu direndam air rendemannya buat masak nasi makan dia buat minum dia teh kopi anaknya jimarko yang perempuan super super males sekarang setelah minum air rendemannya istrinya sekarang anaknya tanpa dikomando nyalain mesin nyuci tanpa dikomando ngepel tanpa dikomando setrika betul tadinya bu aduh coba deh praktekin hobinya main game di hp betul sekarang udah main game ibu praktekin dulu emang ini enggak waras tapi yang penting masuk rekening ada lagi bapak yang lagi nama saya han dari depok han dari depok apa bos han dari sebenarnya saya tahu Pak Haji itu dari tahun 2019 2019 jadi waktu itu saya pernah ikut kelas motivator salah satu trenernya mengenalkan ini dan saya sempat berapa kali jadi donator motivatornya siapa reza reza kuts reza anggara yes pasien gue terus jadi itu menara 165 lantai 30 oke tepuk tangan dong kuts reza anggara dia di menara 165 saya ada dua anugrah oh dia ngomong apa bos kuts reza yang waktu itu yang saya tahu yang berhubungan intim masuk akal masuk akal itu terus yang saya ingat sih itu ya jadi kuts reza itu dia praktekin ilmu erdaye ada kata bahasa inggris karena saya kan SD impress kalau kuts reza dia tuh no comment no mikir no ngeluh kalau saya gak pakai no saya pakainya tidak boleh komen tidak boleh mikir tidak boleh ngeluh kalau kuts reza pakai bahasa inggris no comment bagus si bos si bos emang luar biasa jadi gini pak dari tahun 2014 itu saya tinggalkan kerjaan saya yang sebenarnya sih cukup baik lah jadi saya kayak asisten kabit di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta saya ikut MLM di asuransi multi level marketing di asuransi dengan harapan saya bisa tarik istri saya kita berdua bisa punya uang dan punya waktu tapi yang terjadi sebaliknya uang habis mobil habis dan dari tahun 2014 itu sampai sekarang saya gak pernah kerja yang tetap lagi seperti yang dulu pernah berapa kali kerja sekarang pun masih kerja tapi gak sesuai bidang yang saya mau gak sesuai passion saya terus ada berapa kali kerja tapi cuma 8 bulan terus pokoknya gak 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 kayak dulu lah nah yang jadi tulang punggung itu istri saya nah dari situlah anugerah kedua itu muncul Pak Haji karena karena istri yang kerja saya jadi mungkin gak merasa syukur apa gak merasa nyaman syukur terus ada cemburu seperti itu dan puncaknya yang cemburu siapa? saya Pak Haji ke istri ya nah puncaknya tuh minggu lalu saya tanpa sengaja mungkin ini kadar Allah ya Pak Haji ya apa? tanpa sengaja saya ketemu chatnya istri saya dengan laki-laki lain disitu saya marah sekali dan saya gak tanya hubungannya seberapa jauh dan sebagainya akhirnya sekarang istri saya pulang ke rumah ibunya kalau saya kerja baru datang ke rumah karena ada anak saya kebetulan kerjanya memang di luar kota jadi hari selesai saya pergi Jumat saya pulang gitu nah pertanyaan saya kok kenapa ya Pak Haji dari awal saya berhenti kerja itu sampai sekarang saya gak pernah punya pekerjaan tetap di hotel lagi gitu kenapa? karena si bos sama juga yang ada di ruangan sini apa tuh? bos selalu mau jadi Tuhan kecil tepuk tangan dong apa tuh Tuhan kecil berandai-andai kalau aja saya nanti punya uang banyak saya mau ini 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 gak boleh duitnya dipegang dulu saya gak pernah bos berandai-andai kalau nanti mbak ratih cair nanti mbak ratih kasih saya setengah miliar ngapain berandai-andai bos udah pasti dia ngasih pasti dia store pasti kok gitu Ji? kan yakin kita ini kebanyakan lama terkabul atau lemot karena kita suka jadi Tuhan kecil kalau nanti apartemen laku lewat saya nanti komisinya saya mau beliin anak saya game PS5 gak boleh ngapain ngandelin dari situ nanti kan yang beliin kan pasangan kita tercinta nah lu suka berandai-andai bos andai kata gue punya duit gak boleh ngapain gue gak pernah bos mimpi enak kali ya hari gini makan pake nasi anget-anget pake sambal ikan teri ngapain pake kerupuk ngapain gak usah gak taunya bini gue ngebel papa aku bikinin sambal ikan teri tuh nanti makan ya di kantor ya papa makan bos lu tuh suka berandai-andai ini bersebut juga semuanya gak boleh bos yakin yakin pasti terima karena gak ada ayatnya mintalah kepadaku insyaallah aku kabulkan gak ada yang ada mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan oke terus yang anugerah kedua gimana caranya hubungan saya bisa baik lagi dengan pastilah bos maka lu gak boleh andai-andai bos gue kalau mobil nih gue semobil nih sama istri gue gue gak pernah bos nanti kalau gue di mobil gue mau pegang nenen istri gue gak pernah gue ngapain langsung gue pegang aja nenennya diem tuh bini gue papa papa malu sama supir ngapain gue pegang nenennya bos gitu bos jadi jalanin syukurin nikmatin jalanin syukurin nikmatin kalau lu kan gak mikir komen ngeluh mikir komen ngeluh kan gak boleh katanya motivator coach reza begitu juga rdi aja gak boleh bos jadi pasti rukun lagi pasti satu lagi pasti satu rumah lagi begitu bos iya sama ini ustad hello kitty emang gak ditinggal kabur istrinya ditinggal kabur bos karena berandai-andai boleh namanya hello kitty tapi hatinya bukan hello kitty rinto harap tepuk tangan dong apa yang bedanya sama nazar pak kalau dengan tuan kiri nazar nazar ya bagus tapi kan lu berobat ke rdi di rdi gak ada nazar kalau di pesantren lain ada nazar nih bos kayak kita mancing contoh perhatiin ya kita kan mancing ikan ustad hello kitty lagi apa ustad hello kitty lagi mancing pak haji umpannya mana ustad hello kitty nanti pak haji kalau gue dapet ikan gue beli umpan pak haji kirakan dapet ikan gak itu namanya nazar bos disini gak pake jadi bapak harus yakin pasti 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 yang bikin bapak gak terkabul dan belum terkabul karena bapak lupa ayatnya Allah apa tuh ayatnya Allah rahmatku lebih besar daripada murkaku jadi pengen pisah sama istri murka Allah ditinggalin sama istri murka Allah jangan dipikirin bos seneng-seneng aja kira-kira misalkan kalau di mobil istri kita pegang nenennya lo sebagai istri misalkan lo remes-remes kontrolnya suami bos tuh dibuka resletingnya suami remes-remes begitu jadi happy aja bos coba nih dari satu ruangan mana ibu-ibu yang pernah di mobil ngeremes kontrolnya suami ada gak di ruangan ini satu dua tiga dari segini peserta sementara tuh hobinya gurunya gurunya siapa dia jangan saya kalau saya mau jadi bisa gak lo jangan berandai-andai pasti balik lagi pasti balik lagi pasti balik lagi begitu bos bisa oke mana ibu bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama nama dari Yanto dari Pono Rogo apa pertanyaannya Pono Rogo pertama saya ingin testimoni dulu bapak ini sebelumnya mohon maaf ngaturahkan wili jeng ambil warasai yang kaping seket tiga semoga tetap sehat bersama keluarga Pak Haji Dwi ya semudahkan sekalian dirinya dan awet muda selamnya sehingga disamberi pencerahan kepada orang-orang masyarakat di Indonesia khususnya ya testimoni saya gini Pak Haji ya satu tahun yang lalu saya itu diberi awal oleh keluarga untuk menjual tanah pusaka milik kakek nenek saya tanah pusaka tanah warisan oke pertanyaannya pertanyaannya tahun 2022 sekarang bulan Juli saya tawarkan enggak laku kemudian ditawar pertama bantal penawar kedua bantal setelah itu tanggal 11 Juni saya ketemu videonya Pak Haji tanggal 11 pas kelahiran saya Pak Haji itu oke saya lihat video waktu itu juga langsung saya sedegah subuh saya masukkan ke kotak sepatu itu setelah itu saya praktekkan ilmunya Pak Haji itu saya yang mana yang colek colek itu Pak Haji colek apa colek ini colek ini habis colek kalau jelamin colek apa lagi sama istri kemudian dua hari setelah itu kok ada orang telpon dari dari kota sebelah itu Assalamualaikum Waalaikumsalam saya ikuti ini Pak terima kasih saya ingin semua rata kalau penjenian di tanah itu oh betul betul Pak akhirnya janjian kapan ke sini Pak nanti habis Jumat gitu saya tunggu saya bilang sama istri saya itu juga ikut di karpenek tamu Jumat Bar Jumatan Rini betul setelah itu sebelum saya bilang Pak nanti kalau ke pulung ke tempat saya itu setelah Jumat sekitar jam 12 jam tiga setelah siap saya di rumah situ baru saya selesai dari kandang saya juga punya kandang tapi masih kecil kandang dan Assalamualaikum itu istri saya kasih kabar itu tamunya ayo siap-siap kita colek akhirnya ini air putih kita colek untuk buat ini Pak kopi setelah masuk lebok nasi suruh masuk saya tak colek dulu dengan gini ini kan ini biar menjarak silahkan pinara itu tamunya ada orang saya masuk ke kamar kecil saya colek anusaya ini dan saya keluar saya salami saya salami duduk itu baru ngomong mas tanahnya saya beli sesuai dengan harga sebesar 800 juta saya tanya kapan mau bayar hari ini sudah ada db db nopek tiyo berapa tuh 200 juta nah ternyata hari hari apa kamis itu bilang nopek tiyo senen mau ditransfer malam saya colek lagi itu namanya kan jelas pagus gitu colek colek ayo di atas 200 juta 200 ternyata hari senen kasih kabar sudah ada di WRI dia masukkan rekening cipenggo cap iyo berapa tuh 450 juta lho tahan dong bos kalau aja kontrol kamu colek-colek bisa cair 450 juta boleh gak nih ibu-ibu yang jual apartemen sama kuburan nyolek ala kami lo ini kan dagang kuburan sama dagang apartemen terus berhubung saya ini kesini memang sudah niat lama baji sejak tanggal sebelah situ saya tidak punya duit termasuk ini uangnya ini DB ini saya pakai untuk sampai sini langsung dari itu juga suruh saya telepon ke biru saya tanya berapa ke Pak Haji ke Bogor 250 sama istri saya transfer itu langsung ke sini tadi pagi nyampe sini sepul termasuk yang saya pakai untuk sedekah ekstrim satu juta juga pinjam ke yang oh ya boleh 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 kata Pak Haji pinjam enggak apa-apa nanti yang penting saat nanti dipakai untuk dibagi pasti ada pasti pasti ada itu yang pertama yang kedua Pak Haji ini kira-kira dua minggu yang lalu ya sama itu saya kan pemasuk kacang garuda kelinci seperti yang Pak Haji dahar itu kalau peneroboh panen penggalai panen saya supplier ke garuda kelinci itu pada saat ini ada teman kudus yang minta kacang kering namanya telepon Pak car nanti tolong dikirim uangnya 30 persen setelah saya kirim dengan nilai 62 juta ternyata hanya ngirimi 14 juta Pak jadi kacang selain 62 juta seharusnya 30 persen kan setan 20 juta hanya dikirim 10 juta 4 juta Terus ini saya mikir kekurangannya bagaimana Pak Haji nanti apakah bisa langsung keluar apa masih lama karena kacang itu itu juga saya pinjam ke bakul saya yang kacang itu kalau dalamnya dibalik tadi bayang sudah ya ya dibalik dulu kamu umurnya berapa saya umurnya karena berapa Pak Haji nggak ketebak karena keturuan kontrol ya karena berapa sih nggak tahu berapa 60 saya berkelemah 60 hari ya 60 hari lagi istri saya ini punya hutang baju sejak saya jadi PNS saya pinjam uang sampai sekarang belum pernah lunas setiap saat itu dijikul diperbari di reskabel itu ini pertanyaannya pertanyaannya apa pertanyaan yang cepat lunas tanpa bayar yaitu shalat badia koblenya jangan bolong istri kamu shalat badia koblenya bolong betul betul terima kasih terima kasih yang udah nanya keluar persiapan tahajud ya saya baru pertama kali baru hari ini baru-baru tahu dari teman bahwa ada apa seperti ini ya apa pertanyaannya apa pertanyaan gini pagi saya eh seorang malap masuk Islam nggak usah manjur 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 nggak ada ada jawab udah pegang bawa apa pertanyaannya saya nama-nama saya Lusyaku sali saya dari Ambon pertanyaannya Ambon ya pekerjaan saya wartawan jadi gini wartawan ya pertanyaannya apa wartawan saya punya salah satu saya punya anak ya seperti dibilang muka seribu lah cuman dia pinter cuman belum bisa bicara ngomongnya agak lancar seperti anak-anak pertanyaannya yaitu saya ingin dia cepat bicara ingin bisa ngomong ya gampang cari emas bisa cincin bisa gelang dikerok di mulutnya 99 kali sehari tiga kali umurnya ibunya yang lahirin berapa ya pagi umur ibunya yang lahirin anak nggak bisa ngomong umurnya berapa umur-umur tahun umur ibunya saya yang lahirin siapa saya ibu umurnya berapa 52 tahun selama 52 hari nanti bisa ngomong yang kedua saya kebetulan saya ini punya hajat saya hajat saya mau calon anggota DPR RI tapi saya udah lolos cuman saya pingin duduk saya pingin punya ada yang dapat uang dana gosok pakai calon dalam ibu gosok sambil hajatnya dibaca bangun tidur 99 mau tidur 99 nanti jadi ya ya terima kasih banyak lagi itu saja yang yuk bapak pertanyaan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya guna Hani mau nanya ayo ibu udah nanya keluar persiapan tahajud persiapan hijab kabur biar gantian saya dari Tangerang Pak pertanyaan apa eh belakang ini selama dua tahun ini terjeki saya pertama seret Hai apa namanya usaha apa aja enggak jalan dibuka Bos dibuka didobrak pakai apa pakai sedekah Bapak paksain sedekah subuh jangan bolong paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong paksain sholat badia ya kalau beliau jangan bolong nanti Bapak rezekinya jalan lagi kayak Mbak Rati aja didobrak sampai ini Pak wajib kontrakan lu yang biasa jalan ya kontrakan sedikit terkabur Bapak sedekah dulu Bapak makannya sehari tiga kali paksain makannya sekali yang dua buat sedekah tiap hari nanti Bapak rezekinya kebuka Bapak itu karena kurang sedekah paksain makannya sehari sekali kan Bapak makan sehari tiga kali nah sekali aja yang dua jangan makan kuasa apa kesehatan sedekah nanti kalau di duitnya banyak baru makannya sehari tiga kali maksa ada lagi terus sama itu kontrakan juga kosong ya tadi bapak bersih ada cerita tuh sama rumah ada yang boleh jual udah enam tahun belum laku-laku nih direndam saya dalamnya disiram terlaku di depannya rumah di depan kontrakannya Haji Marco kontrakannya kosong 21 pintu rukonya kosong rukonya kosong sekarang penuh dipakai itu rendaman cahaya dalam bisa ada lagi ini Pak terus kalau kita bangun yang jam 12 itu Pak Bapak mau gak bangun jam 00 kalau nggak mau jangan dikerjain kan Bapak juga enggak usah kaya-kaya kalau udah mentok baru mau jadi orang yang bangun jam 00 senyum adi pagi khusus yang udah pada mentok kalau yang nggak bentuk nggak bakal mau contoh Haji Marco udah mentok mau dia sekarang sekarang dia merektingin lagi karena lagi mentok betul-betul tahu ada lagi kalau gini Pak kalau kita baca Kur'an nih Pak habis setahun jati malam nih kurang-kurang boleh bos sudah sampai 222 jujur gitu ya wajibnya nggak usah bertahap aja iya kalau lalu kita kerjain sama-sama istrinya kita nggak boleh semasing-masing karena Bapak nantikan dikuburnya sendiri-sendiri emang Bapak mau istri mati Bapak masih hidup dikubur bareng mau ya udah makasih banyak itu kalau nggak dijawab ketus nggak bakal plong ya kan ya mesti jawabnya ketuskan Oh gitu oke aja lemot aja dip kurang puas ya lagi ya udah Assalamualaikum tepuk tangan dong yang lagi yang berbuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama-nama Aynun dari Sukupumi pertanyaannya apa Aynun ini tasimuni dulu sebentar sebab baru 10 hari ini melihat kok ada dari RDI langsung melihat ibu juga udah melihat ibu-ibu itu pamar kok apalagi Masya Allah satu saat harus ke sini nah terbukti hari ini harus duduk di sini Insya Allah harus duduk di situ di sini tanggal besok hari ulang tahun harus ke sini uang nggak ada sebab udah saman habis harus ada 50 juta ada paji udah gitu Oh ini harus kurban harus dual hari ini buatan ada lagi cepet ada cepet habis waktu pertanyaannya kenapa Kenapa karena badia koblenya ibu bolong tempatan dong yang kedua Pak Haji ini anak kan seperti ya game saat ini ya semoga Ya Allah dengan calon gitu ya Insya Allah nah supaya gamenya berhenti itu belum saat ini sebab baru tiga hari terus eh Haji Marco anaknya tukang main game main HP bisa nggak total salah dalam ibunya direndam di ember air rendemannya buat masak nasi buat bikin minum teh ditaruh di kulkas pakai botol diminum anaknya oke sekarang anaknya nggak pernah main game betul yang mau tanyakan itu kemarin nyoba dua hari kan udah saya jawab Ibu belum nanya dia coba tuh dengan dengan rendaman air itu kita masak langsung yang lemahnya majikomnya pak udah nggak ini nggak nyala Pak Haji karena alat kelaminnya ibu lebar makanya ibu kalau mau ngerendam alat kelamin dikempit dulu itu listriknya tegangan tinggi bu Masya Allah udah dibetulin Pak Haji udah betul dua hari ini dua hari udah masa apa kayak lagi mau coba gitu pro kaji iya jebol karena alat kelamin ibu bentuknya kotak harusnya oval ada lagi sekarang Pak Haji mohon maaf ini makhluk tadinya tapi nggak apa-apa lagi pertanyaannya apa ini ada keputihan seumur hidup nggak pernah ada keputihan gampang sangat dalam ibu dibalik nanti nggak ada keputihan dibalik semua pakai dua ya tunggu umur ibu berapa 55 selama 55 hari itu kalau di muka di muka bu asalnya apa hitam 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 baru lima hari digosok sampai senyum aja lihat Pak Haji itu selalu ingin senyum dan ketawa katanya ibu udah-udah pakai apa itu nggak pakai apa-apa pakai bu ibu maju diri sini ibu maju diri ibu lihat mulus nggak kulitnya nih coba lihat dulu sini deketin tuh ini mulus banget pegang pipinya pegang pipinya nanti tangan ibu kesetrum ini nggak pakai krim malam krim siang nggak pakai celana dalam doang pinjem coba mbaknya cerita ke depan ini juga praktekin apa mbaknya coba mukanya bisa glowing ini maju disini maju 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 saya praktekin itu celana dalam baru bangun tidur baru ini jam 4 ya kan bangunnya jam 4 bangunin anak-anak terus saya copotin aja selana dalam digini-giniin aja sembilan kali Paji tapi yakin banget ya yakin gitu ya sembilan kali tapi emang harus yakin banget kalau saya orangnya yakin soalnya sembilan kali aja saya mah gini satu dua tiga gitu Iya selama sembilan kali saya tiap hari aja semenjak saya sebelum saya kenal Pak Haji pun saya udah dua hari praktekin dari ini teman saya Kasanti jadi sebelum ketemu Pak Haji Kasanti kan bilangin pakai celana dalam dibalik tuh sama dilap-lapin gitu ya saya praktekin tapi saya yakin suatu saat pasti saya ketemu Pak Haji nih ketemu ya ketemu Alhamdulillah ya Pak Haji udah dua kali ya iya manjur Bu maksud saya kalau ibu memang ada uang nggak apa-apa beli skin care kalau ibu punya uang Bapak beli apa tapi kalau enggak pakai ini manjur Oke ibu apa lagi terima kasih Oke Bapak tepuk tangan dong luar biasa Bapak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Heri dari Purwokerto pertanyaannya apa Her Alhamdulillah saya dapat anugerah ginjal stadium lima ginjal stadium lima mau hidup apa memati hidup mandi jam 00 sembuh nanti nggak cuci mandi darah berani kalau mandi jam 00 ya udah mandi jam 00 ini juga sekedar testimoni testimoni tepuk tangan dong penyakit ginjal stadium lima apa testimoninya memang kita tahu dari deketin bikin bos deketin dari YouTube itu baru mungkin 10 hari tapi sudah ada keinginan walaupun punya kekhawatiran saya mampu nggak dari Purwokerto sampai Bogor kan Purwokerto sampai Bogor mampu nggak tapi saya punya keyakinan ah mampu lah tapi Alhamdulillah saya traveling di sini tadi pagi Alhamdulillah lancar untuk cuci darahnya beda di sini traveling di rumah sakit Islam pondok kopi pondok kopi setelah mas cuci darah langsung ke sini Alhamdulillah Wow tepuk tangan dong luar biasa memang mulai dari kita lihat YouTube salah satu ilmunya jasa praktekan untuk membalik pakaian dalam dalam ya ya yang anugerah kedua nih Pak Haji ya saya bergerak di properti kemudian walaupun sebenarnya saya pekerjaan pokoknya ini adalah PNS tapi semuanya sambilan di properti ini dapat anugerah orang yang saya percaya bahwa sertifikat ini malah dipinjamkan di bank enggak dibayar akhirnya dilelang kira-kira bisa kembali lagi bisalah bos bisa pasti bisa bos lo lihat dia bukan tamu RDI loh bukan pasien RDI tapi kayak raya tajam lintir apa yang dipraktekin mandi jam 00 senyum apa dia sholat apa dibaca Quran apa dia tahajud siapa coba Hotman Paris Hutapea kenal Christian Ronaldo kenal nah Bapak tinggal praktekin aja nanti kan pasti ketembus Bos karena rakein untuk salah satu modal saya karena ya kan Bapak belum mandi jam 00 mandi dulu bisa hilang sekitar 2,7 tanah ala recehan mandi dulu tadi ganti kalau sampai enggak diganti mauloh Haji Marcos yang surbayar amin Haji Marco ada lagi untuk kesembuhan ini bagaimana kan gue suruh di mandi jam 00 selain mandi selain mandi ya lo musik sedekah karena tamu gue diponi sama dokter sakit leokimia tidak ada orang sakit leokimia hidup sedekah sumpul tidak Oh bukan sedekah brutal seperti mbak rati jalanin sedekah ekstrim ada tamu saya sakit TBC tulang harusnya mati udah kerempeng sekarang hobinya Arishan makan dipim nyetir sendiri Pajero pasti lagi nonton ada tamu gue lagi perempuan kista leper dokter udah angkat tangan sekarang gaya pakai apa Honda CRP Prestige Turbo hobinya jalan-jalan kacamata keren bisa bos ada lagi udah terima kasih oke tepuk tangan ibu miknya mana pertanyaannya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Kusumastu tim saya dari dari pemulang ya pertanyaannya apa saya beberapa lam dua mingguan ini lihat YouTube ya udah mau coba meraktekin cuman cuman kan saya kayaknya saya merasa lebih Abdul nya saya datang duduk sholat yang 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 bangun jam 002 tapi saya enggak bisa bangun jam nolnya mending saya langsung dari dari jam langsung sampai pagi gitu udah biasa gitu kalau saya langsung mandi jam 002 gitu tapi enggak pakai tidur jadi tahajuti boleh boleh daripada lo kesiangan boleh boleh ada lagi tahajuti jadi bukan apa enggak enggak pakai tidur dulu gimana boleh 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 karena muka lo standar boleh kalau yang lain enggak boleh jadi gini Pak saya tuh bulan Februari tuh deketin miknya bulan Februari tuh saya tuh kan main online ketipu online sekitar hampir 500 juta gitu ya pertanyaannya apa saya mau jual aset tapi begitu lihat-lihat disini saya pengen enggak jadi jual ya nggak usah lah kalau kamu jual 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 lama-lama alat lamin kamu dijual janganlah alat lamin kita kalau bisa langsung di segel set khusus buat suami kita tercinta siapa tuh ondel ondel hahaha jadi saya batalin jual ya memang udah diserahin ke sentri tapi saya batal saya nyoba mau nyoba praktek ketawa nggak kayak gitu apa jadi saya mau nyoba yang 0 jam 002 yaudah bak pokoknya ibu nggak usah pakai bangun langsung senyum mandi tahajud baca Quran 12jus lakukan selama 99 hari net sebulan 10 miliar sampai ibu nggak dibayar sama Allah Haji Marko bayar oh iya Pak oh iya Pak Adi saya nggak ada serinya soalnya duitnya Pak Adi saya udah nyoba sekali itu ternyata untuk 12jus itu dari jam 00 sampai sampai terbit tuh kayaknya nggak nggak ya udah buat lo nggak usah pakai Al-Quran deh khusus buat lo ada lagi enggak saya nyoba tapi nggak sampai 12jus ya terus dilatih terus bos dilatih Haji Marko 7 bulan nggak maksud saya ya gini 12jus itu butuh waktu sampai jam 8-an gitu ya nggak papa latihan terus nanti kalau bisa makin-makin-makin terjam lima udah selesai ada lagi udah cukup sip Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Maktori dari Jakarta pertanyaannya Maktori saya saat ini lagi mondokin anak di Jawa Timur pertanyaannya Maktori pertanyaan saya saya lagi nggak bisa biayain anak saya di pondok pertanyaannya saya Bagaimana caranya saya 2-3 hari biar bisa mendapatkan uang untuk biaya ya lu sholat dulu dong bangun jam 00 dulu senyum mandi pagi tahajud nanti kan Allah kasih mujijat Bos jangan bilang tiga hari gua harus bayar ya lu gantiin tamu gue yang sekarang lagi koma tadi bayar sama istrinya praktek dulu Bos praktek dulu nanti pasti ada uangnya pasti ya gitu lo butuh duit berapa banyak sebanyak-banyak ya sampai berapa mantas-mantasi muka lo aja mengidung lo yang congornya itu nancep ke dalam ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Neni dari sukabungan ya terkabul ya humor ya Bos ini Pak Neni apa pertanyaan Nenen saya mau itu dulu dari temen saya eh dari adik saya yang pernah kesini saya cipta-cipta malam ada keluhan pas gitu saya langsung saking semangatnya saya lakuin yang 12 juji itu ya Pak Haji sambil mandi itu cuma satu kali saya pengen hijabnya dari Pak Haji langsung yang ganteng gitu hijabnya apa iya pengen hijab pengen langsung dari Pak Haji itu cerita gitu harus gitu harus gitu harus gitu harus gitu tuh deh maksudnya gini Pak Haji saya saya itu punya penyakit udah 10 tahun apa nama penyakitnya diabetes sekarang udah keserap gitu pas gitu mau hidup apa mau lewat mau hidup dong ya udah mandinya jam 00 senyum mandi pagi tahajud gitu doang saya pernah ngelakuin satu kali tapi Insyaallah untuk keseterusnya seperti itu yang mau dilakuin sama saya Insyaallah mudah-mudahan pasti 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 sembuh gitu ya yang kedua saya punya anak udah ya udah ada umurnya Pak Haji tapi belum nikah-nikah gimana caranya gitu di suwuk taruh di muka anak ibu di suwuk taruh di muka anak ibu di suwuk sembilan kali sehari anak ibu umurnya berapa 27 selama 27 hari jam berapa itu Pak Haji terserah mau jam berapa jam nggak ada tiga kali ya sehari tiga kali suwuk nikah tahun ini nikah tahun ini bulan ini ya Pak Haji bulan ini bulan ini tapi alat kelamin gue tadi manggut-manggutnya tahun ini enggak ah bulan ini ah ya ketiga Pak Haji gini saya tekan masih honor ini udah usia udah 55 ya pertanyaannya jadi pingin PNS bagaimana gaji terakhir kali 12 dekahnya nanti jadi PNS gaji honor kali ya gaji honor terakhir berapa gaji honor itu kan GBS 2 juta 2 juta kali 12 24 ya seperti itu ya Insya Allah pasti pasti lah apalagi ibu mukanya Hello Kitty pastilah ada lagi ya udah Pak Haji kasih cowok Ustadz Hello Kitty Assalamualaikum gue pasti disono nggak tahu lo Mika di penggal sama Ustadz Hello Kitty gue ngutipnya Hello Kitty eh Hello Kitty Assalamualaikum Pak Haji mat malam tepuk tangan dong Ustadz Hello Kitty eh terima kasih Pak Haji dua minggu yang lalu kata Pak Haji muka saya musem nggak gembira ya setuju saya ini malam takbiran toh ya malam takbiran 28-29 ya tanggalnya sekarang udah dua minggu harusnya Jumat kemarin saya ngecas karena banyak fenomena yang terjadi yang luar biasa tes memoni tapi bukan anugerah yang pertama yang saya ceritain ke Pak Haji bukan anugerah yang pertama kan saya ditinggal kabur istri di selingkuh di tok tok ya ya malah makin parah Pak Haji Bos ini yang ditinggal pergi istri tercinta istri yang keberapa enam tepuk tangan dong Wow ya yang resmi itu enam yang tidak resmi itu lima bahasa resmi itu nikahnya makai kartu KUA yang tidak resmi sirih berarti sebelas sebut tangan dong sebelas cuman anehnya ya itu tadi cerita yang kemarin nggak usah bilang lihat di Youtubenya aja lihat di Youtubenya aja kawin cerai kawin cerai kawin cerai kawin cerai gitu karena Pak Haji udah tau ya Pak Haji ya ada ke ilmu nomor tiga kan ada di Youtubenya ada di Youtubenya yang legit ya Pak Haji ya jadi Pak Haji mau tes muunin dulu kalau boleh izin bukan kesombongan bukan Ria tapi motivasi buat temen-temen ternyata sudah saudaraku ilmu Pak Haji nggak sesat saya punya guru dua yang ada di Gersik Jawa Timur 1 yang ada di Tangerang Jawa Timur 1 mengatakan apa yang saya lakukan ini katanya ini adalah ilmu laduni yang tidak ada di kitab ilmu laduni Oh ya jadi tidak bisa diturunkan oleh orang-orang yang sembarangan jadi kita harus bersyukur sama Pak Haji berterima kasih semuanya karena kalau kita kikiai biasanya kebanyakan amalan wiridan wapak atau apalah ya bahasanya saya jagonya wirid jadi saya kalau wiridan itu bisa sampai pagi atau tiga hari tiga malam mati geni saya sering nah makanya tapi nggak pernah manjur kalau buat pelet cewek nah tapi kalau dari Pak Haji ini baru kemarin saya dikasih ilmu centong sama ilmu nyaba apa namanya jamahnya ya Cama 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 Han sekarang handphone saya rame sama janda yang minta dikawin Cuma tangan dong wow 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 ya anehnya gini aja gara-gara nyabak taruh di handphone supaya nggak sepi ya maksud saya tujuannya supaya istri balik nelfon saya ternyata bukan istri yang masuk janda lagi janda lagi janda lagi nah itu makanya kalau nggak percaya silahkan periksa disini banyak foto-foto janda yang cantik-cantik silahkan cuman saya nggak mau kawin lagi karena udah najir ya Pak Haji ya maksudnya dijanjikan jadi Pak Haji tes uni yang kedua adalah ternyata tentong itu berbahaya Pak Haji tentong itu berbahaya ya karena apa ternyata mata saya kalau dikrok-krok ini saya bilang bisa lihat yang goi bisa dengit ternyata bisa lihat setan kebawah tangan dong wow jadi saya tuh orangnya kepo mohon maaf apa kepo kepo tiap malam tuh saya orangnya nggak pernah percaya kalau memang ini hebat sakti jadi saya selalu melakukan kalau saya lagi stres inget istri kata Pak Haji bilang kerok aja itu jidat ya kan saya kerok jidat betul sampai sekarang kayak orang gila saya nggak pernah inget istri lagi tepuk tangan dong wow tapi aneh Pak Haji makin saya tidak ingat kok itu istri sekarang mau mau masuk Kristen mau kawin dengan yang selingkuhan di tok-toknya itu cuman kata guru saya nggak usah khawatir guru kamu yang baru ini gila nih ilmunya pasti akan balik tepuk tangan dong cuman kita nggak tahu ilmu yang ilmu guru kamu yang baru itu yang gila yang mana yang iniarti maksudnya itu oh gitu gubrak gubrak karena deh ya karena ya di kitab-kitab kuning gak ada Pak Haji ilmu kayak gini oh iya 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 itu gak ada Pak Haji ilmu kayak nge, kenapa nyata dalam 2 minggu kok saya banyak perubahan katanya kemarin kan saya udah obatin dimandain kembang apa kan, tetep aja stres cuman kok sama Pak Haji 2 minggu malah ceria, gembira, ketawa kayak orang gila sendiri karena kan tiap hari senyum terus, 41 kali kan senyum lagi kayak orang gila gitu kan ketemu kucing senyum kasih makan, ketemu pohon senyum kayak orang gila ngomong sama pohon aja pohon ijab gue jangan lupa, jadi udah kayak orang gila saya tiap hari alhamdulillah sekarang ceria, makanya saya bilang, nah ini yang bahaya yang cabak yang bahaya, yang cabak, alat kelamin, bahayanya seperti apa Bo? bahayanya kemarin kata temen kalau sakit cewek obatnya cewek, betul gak? ya, saya ditawarin ke rumah janda, cantik sih, saya main cuman kenalan, cuman saya buka mobil sebelum buka mobil saya nyabak dulu, saya gak ngomong apa-apa, nyabak selaman dong ke bapaknya enggak, takutnya nempel ke bapaknya gila iya, tepuk tangan saya selaman ke anak ceweknya saya bilang, neng janda berapa kali? satu kali, punya anak gak? enggak, janda kembang kan, cantik, saya selaman nih saya selaman bilang, kegendam lu, itu pas saya bilang kegendam langsung bilang, mau kemana, mau ke Pemda, ayo ke Pemda, alun-alun malem-malem kan iya, naik mobil, sampai mobil dia bilang, ah panas, semua dibuka Paji Demi Allah tepuk tangan dong alhamdulillah untungnya, iman saya kuat, tapi Imron gak kuat gue banget nah, jadi mohon maaf, bagi teman-teman hati-hati, ilmu cabak ini ternyata luar biasa saktinya jadi kalau teman-teman yakin, bener kata mbak sama mbak ya, ternyata yakin Pak Haji ilmunya ilmunya yakin yakin gak usah, iya gak usah banyak omong, cabak, udah ya tempelin, cabak, tempelin, udah gitu aja hasilnya? mak nyos di mobil telanjang bulat iya huri sampai mohon maaf, saya videoin, karena saya gak mau ngerusak inian orang ya karena kan haram ya, jinah ya, gak boleh hukumnya, hukum bagi orang saya ya, agama saya jadi saya videoin, saya bilang, tuh saya gak iniin kamu, ya gitu kan kamu yang buka sendiri, dan kamu yang minta sendiri, sampai kamu bilang pengen basah, gitu kan mohon maaf, ini kamu kenapa? saya dihipnotis ya sama kamu enggak, saya bilang kok saya bisa kayak gitu dipoto, ini saya kenapa? yaudah saya cabak lagi aja mukanya, sembuh 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 alhamdulillah, sekarang saya hampir mau dimasukin polisi sama bapaknya gara-gara kayak gitu colek-colek, jadi ya bahaya bagi saya, kayak gitu ya makanya gak mau sembarangan colek-colek lah, salam lah gitu nah terus ya mungkin karma saya kali ya, seneng cewek gitu, jadi jadi mudah bagi saya dapet cewek gitu kan ya nah jadi tes muni yang terakhir ini, Pak Haji saya mau minta masukan tadi saya udah ngomong sama Mbak, kata Mbak memang gak boleh ngomong ya artinya, langsung ke Pak Haji aja semua orang, tadi ada temen baru juga, masalah tinggal istri juga ya Pak Haji semua syarat ada bilang umurnya berapa? 30 hari ini berapa? 60 hari kemarin Pak Haji gak ngasih umur ke saya, mungkin itu rezeki buat saya tapi ke Pak Haji ngasih klunya tad, besok lu ketemu kayak mata elang pernah ngomong gitu ya, marinya lu ketemu bini lu, entah di Indomaret, entah di Alfa, gitu kan ada di Youtubenya ya lu tegrep langsung ketemu sampai sekarang saya kaya, saya ke droptir ini mungkin bahasa 18 sifat yang salah kayaknya disitu kan ada pengharapan, tapi gak ada kata-kata pengharapan di 18 sifat tapi saya memasukkan sendiri jadi 19 sifat saya ngarep terus Pak Haji sekarang setiap lewat Indomaret, Alfa Maret, malah ngeliat Indomaret terus gitu jangan, otomatis bos biarkan otomatis aja ya iya otomatis, otomatis, otomatis karena namanya udah kelas Kiai ya, udah kelas Ustadz dia pasti punya otomatis, otomatis dibandingin yang bukan Ustadz gak ada otomatisnya lu mesti otomatis jadi nanti pada saat jalan ntar lu otomatis, oh iya tuh bini gue lagi nyebrak langsung, dan langsung jadi sama lu nanti gini bos kapan lu senggang, japri gue Ji, gue Ustadz Hello Kitty, ini foto gue jebrot nanti kita ngobrol, gue biayain lu jadi kita makan gratis lu dateng ke tempat gue, gue biayain pasti terkabul ini buat lu doang, yang lain enggak khusus buat lu karena muka lu bukan jorok dong gara-gara gara-gara sebelas kali kawin gitu ntar gue ajarin lu japri gue dulu pak kan gue abis ngajarin tamu gue kemarin di hotel Alana dari Alana gue lanjut ke restoran Padang Garuda di Kelapa Gading dari situ terus gue langsung ke Bintaro jadi lu pasti gue ajarin dan semuanya privat semua Alana privat terus ke rumah makan Garuda privat ke Bintaro gue privat entah lu gue ajarin tenang aja bos dan yang privat hampir 100% terkabul 100% enggak ada yang enggak terkabul gitu tapi bener nih peripat pak haji bener kemarin saya hampir nangis nih pak haji bener kata mbak ini jangan dianggap ini ya ini udah dibaca sama pak haji dengerin nih udah dibaca nih mau nangis saya nih jadi gini masnya nangis tuh dibaca doang sama pak haji iya dibaca dong pak haji ini saya Ustadz Hello Kitty mau ini mau ini mau ini mau ini mau privat dong ini cuman dibaca doang ya ntar ulangi lagi terus kan gue gak tau Ustadz Hello Kitty kayak gimana wajahnya ntar gue gue jawab ribos ini kemarin bener saksinya gue di Alana dari pagi sampai siang siang sampai sore itu gue ada di hotel Garuda Kelapa Gading dari hotel eh hotel Garuda restoran Garuda dari restoran Garuda gue lanjut langsung ke Bintaro oh gue kencing dulu di itu di Citos dari kencing gue balik lagi ke arah Bintaro dan semuanya yang gue privat kagak ada yang gagal gak ada tiga orang ada yang gagal mosok sama lo lo japri gue pak haji gue ngiri dong boleh antri nanti gue ajarin tidak ada yang gue privat gagal bos gak ada gak ada ntar gue kasih ntar biaya privat berapa gratis kalau gue makan misalkan lo makan gratis amin emang sih kayaknya pak haji waktu berbarangan sama saya dibaca itu sama yang batubara kemarin oh barang batubara itu tapi kan gue liat muka lo gak kayak batubara aduh gak kayak lo nomor lo japri gue kasih fotonya ke gue ya siap udah dikasih foto sih sama mba Nadia itu kemarin ya lo kirim lagi ke gue siap ada lagi mungkin itu aja siap tepuk tangan dong ustad hello kitty ayo mba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama nama saya umum panggilan punggilan ayah emm saya beri berkasih pertanyaannya pertanyaannya saya ini punya penyakit pak haji sudah ke dokter sudah ke orang pinter sudah ke kiai masih masih juga terasa ini pak haji eh pertanyaannya pak pertanyaannya sakit saya ini sakit pinggang pak haji iya sakit pinggang kata dokter karena sarap terjebit gitu ya terus gitu saya tau dari api ayah ini dari anak saya waktu tanggal 11 juan haji anak saya kan datang disini ya dan itu sebelum anak saya kesini saya dikasih tau anak saya memang ini ada ada wakil gila ini katanya ada dari adi ayah gitu emm ikhlasnya yang penting yang penting yang penting yang penting yang penting harus sebu nah itu sekarang setelah didi lagu sama anak saya selama emm gak selama sih se sehari sekemudian saya bisa sholat saya bisa berdiri tempat tanggal wah padahal padahal ketemu saya ya saya baru sekarang ini ketemu waktu ibu di jilat kan gak ketemu saya kan udah ada hasilnya kan ada hasilnya gitu maju juga kekirnya nah maka beneran emm begitu makanya saya penasaran pengen ketemu sama Pak Haji ini ketemu ya alhamdulillah sekarang saya ketemu sama Pak Haji pasti makin yakin keyakinan saya ini mas saya pasti sembuh pasti kalau sudah ketemu sama Pak Haji pasti itu namanya sugestia amin namanya pasien militan tau gak pasien militan pasien yang belum ketemu orangnya kalau ketemu yakin gue sembuh yakin gue cair yakin gue terkabul yakin 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 sekarang juga tadi saya meso diulang disitu ya setelah saya disangkit jadi kalau lagi sholat mah gak sakit Pak Haji lagi sholat mah gak sakit kan dulu sebelum diikahkan sama anak saya koro-koro sholat koro-koro sholat bisa berdiri ya sampai buku begini suju di mana bisa suju di mana bisa susut ya suju di mana bisa tangan ini sekarang udah bisa sekarang alhamdulillah coba ibu saya lihat suju dan berdiri biar saya lihat coba berdiri bisa gak coba pelan-pelan sip berdiri bisa gak sip coba tangan dong coba sekarang suju bisa gak pelan-pelan 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 yes pelan-pelan pelan-pelan saya pulang panjang wall luar biasa lu percoba berdiri bisa percobaan kaki yang setelah dijilat dengan jilat imjir ilmu kucing Dari pertama sunat sampai wajib, terus sunat lagi, Alhamdulillah tidak terasa, Pak Haji Wah, bukan dong, luar biasa Cuman yang terasa sakit, kalau sudah sholat, kan saya kan jalan, kalau jalan, terasa sakit, Pak Haji Terus saat duduk, kalau berlama-lama dulu, terasa sakit Nanti kalau beri di jiran selama umur di ibu, enggak, umur ibu berapa? Umur saya 63 Selama 63 hari, nanti sepuluh Amin Kadang baru 20 hari aja udah sepuluh, kadang baru 5 hari sepuluh Ya amin Ada lagi, Pak Haji, saya punya anak, anak yang kedua yang punya besi ini, sekarang anak yang pertama Pertanyaannya Pertanyaan anak saya yang kedua, dia punya anean, mau apa tuh, menjual tanah Gampang, renung sama dalam ibu, disiramin ke tanah yang mau dijual, berarti laku Jauh jalan, Pak Haji, dan berkasih ke poci-poci anjur Ya udah, dipakai di sana, dalam ibu pakai tiki, sampai sana ditumpain sama tiki, nanti lah Ibu berkasih sama sama tiki, tiki, ini gua kirim renungan sadar gua pakai drum Dari drum, nanti drumnya ditumpain Lagi Itu ditumpain aja yang ditumpain ya? Iya, ditumpain Kalau pakai tanah Gak usah, bu, jauh-jauh, renungan sadar ibu, buat mandi sambil ibu ngomong, tanah disini laku, tanah disini laku, pakai renungan sadar buat mandi, telak bu Tidak usah dikirim ke si anjur ke cowok Jadi dipraktekin di rumah aja Iya, di rumah aja Jadi begini prakteknya, renungannya Dibuat mandi ibu Oh, buat tanah saya Bukan yang berubah tanah ibu Bukan yang berubah tanah ibu Yang berubah tanah ibu Ya, ketahunya diterima mandi aja, yang penting ibu yang ritual Amin Amin Mudah-mudahan hadarnya dia agar cepat terkabul Gitu Ya, semua tujuh-tujuh saya melakukan perempuan Biar pada secara lehat, gitu ya Biar pada kaya raya Akhirnya kita perlu Udah dirinya, biarnya ditahir melimpir, gitu Ya, udah segitu lagi Sip, bos, apa bos? Assalamualaikum Nama kugun dari kugun Gak ada kontrolnya Pertanyaannya apa, Gun? Nah, ini Bukan yang menjalankan Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Sebenarnya, saya mengerti Ibu-Ibu dari 2019 Pertanyaannya apa? Saya menjalankan Jika ini, itu Jual dari itu Saya ada koneksi ke Ya, teman sekolah terkait di Pertanyaannya Pertanyaannya Ketika saya menjalankan Pertanyaannya Saya ada permintaan Pertanyaannya Pertanyaannya Berbeda juga Jadi, ketika saya mengikuti Apa namanya? Mengikuti Kalau gitu ya Ketemu orang Kayak gitu Saya kan biasa aja Pertanyaan seperti ini Gak saya Kalau saya mau Saya nggak mau nyodor-nyodorin tamu Pertanyaannya saya dapat sesuatu Itu yang paling saya hindari Langsung aja ke Pak Haji Ya, langsung aja ke Pak Haji Tanyain Boleh Boleh Saya jadi Ini benda Pertanyaan 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 Ini apa ini ujian Atau gimana? Selingkuh Selingkuh Nah, lo yang diciptakan Jangan dipratekin Jangan diminum lagi Panadol Kan lo udah minum Kalau lo udah berubat ke gua Lo gak boleh berubat ke lain Pratekin Dibungku 1 Berhasil Kalau gak berhasil Baru lo pindah lagi Dua pemerintah ini ya Yang Berdua hari ya Pak Haji Jadi itu Misalkan Dua orang itu Itu namanya Figuran Figuran Bukan peran utama Kalo peran utama Komus aja Itu bos Mendingan lo pantes-mantesin aja Muka lo jadi orang kaya dulu bos Muka lo kan gak kaya Dia orang kaya Mantes-mantesin dulu Hei Kalian kaya nih Satu Dua Tiga Empat Lima Hei Kita tesimoni ya Lo belum pantes bos Gosok dulu dong Kayak sama dalam 99 Gosok dulu dong Kalo bangun kindur Nanti bukan lo glowing Sekarang lo gak cocok Naik mersi Cocoknya lo yang apa Del Mana lo Ada lagi Jadi saya Ada makan nubra Dari 2017 Sampai saat ini Ya kita kan Kau dimeraktekin lo Enggak Gak ada nubra Terkabul semua bos Lo belum meraktekin Ada lagi Kau fokus dari jam 00 Senyum Madi pagi Kita lanjutkan di Marko aja Tapi gak coba Mintaan kita Abaikan Ikuran bos Recehan Tidak ada orang Rezeki 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 Tidak ada orang Rezeki 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 gampang lah kalau tidur kakinya dibukus pakai cahadar bekas pakai itu aja cahadar ini dipakai umur lah bikin lo berapa 33 hari nanti semua sendiri ada lagi oke keputusan dong bos apa bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud Bajangkuran paksain 12 jurus dan otomatis itu saya sudah lakuin beberapa hari nanti ya ampun berapa hari pulang dong pulang terus kemudian saya punya anak laki-laki yang musuh nah dia itu tidak mau sekolah tadi kalau sekolah sekarang sudah kelas 3 SMA nah pas naik kelas 2 ya itu udah gak mau sekolah pertanyaan dia karena sekarang ya saya mau anak saya mau sekolah lagi ambil coklat semadal ibu rendam di airbag air rendaman semadal ibu dimasak buat nasi makan biar buat minum teh kopi nanti dia mau sekolah itu sudah saya lakuin pak cik umur lu berapa yang lahirin anak itu umur berapa saya 50 selama 57 hari gitu nanti mau ada lagi iya kan gue pilih-pilih-pilih-pilih salah ini juga anaknya main game main game main game gak caranya iya sekarang main game gak enggak ada lagi siap bos cowok pertanyaan nama cowok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam lu pakai peci apa enggak enggak kamu itu ngaceng rambutnya ini pak ini pak ini buat hajud boleh yuk buat hajud dulu pasanti yuk yuk bapak dan ibu yang buat hajud dibawah sudah memulai yuk yang buat hajud bos ya ya bawah bos rambut ngaca ini pak hajud saya punya penyakit dan ibu yang buat hajud temen dulu temen dulu ya ya rambut yuk yang buat hajud kebawah yuk yuk ya yang buat hajud udah memulai ya pertanyaannya apa bos rambut ngaca ini pak hajud saya punya penyakit sudah ambil 11 tahun sakit apa rambut ngaca punya punya sesat nafas terus pakai tadi susu tidak gampang bos kalau lu udah bangun jam 00 udah senyum udah tahanjut gak bakal asma lagi dan gak bakal di sana ada lagi kedua siap punya anak buat supaya berhasil dan sukses gimana saya rendah dalam lo kasih bidang dia sepertinya anaknya masuk di PPKT ada lagi anak saya itu 23 tahun kepalanya itu putih-putih camgat terganggu gampang ambil cara dalam bapaknya diikat di kepalanya nanti sembuh ada lagi oke terima kasih pak siap umur anak lo berapa ya umurnya 23 tahun selama 23 hari ya cadar bapaknya diikuti kepala ya nanti hilang penyakitnya ya oke bu boleh nama 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 nih Nita dari Bandung pertanyaan ketah eh kan suami saya ee sekarang sudah pagi baru baru tapi di PNK pertanyaannya pengen cepat datang segera karena kan tanya terbiak beberapa kali supaya dapat cepat dapat kerja lagi disubuh kalau istilahnya mbak pusitur disubuh kerja dapat alaminya dipanggil 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 pengen gajinya berapa gajinya sebulan seratus juta gaji sebulan seratus juta gaji sebulan seratus juta sebulan seratus juta silahit chut nanya sebulan itu selesikat mohon� jak sesuatu es kan jawab sam s salah kita celipat q kita tidak Yes, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Selamat Benji Susanto Tinggal di Bebes Pertanyaannya apa Bebes? Pertanyaannya saya ingin punya keturunan Pajit Hah? Pengen punya keturunan istri saya Ya, Pak Istri Bapak bentuk sel telurnya begini yang normal Istri Bapak bentuknya begini Bedanya apa kalau begini-begini Kalau begini Bapak selentang ML butir Tapi kalau bentuk sel telurnya begini seluruhannya Istrinya mesti ditengkurapin Dibukkan belakangnya Harus dibukkan Kalau nggak dibukkan nggak dijalan dong Bukankah pikir Ini kan paham Ada lagi? Sudah lama Mbak Jir? Dari 2014 Tengkurap istri lo Istri lo tengkurapin dulu Bawa nggak istri ini? Istri lo bawa Kak? Bawa di bawah Mbak Jir Yaudah Ya udah Ditengkurapin, dikomplek, dimasukin dari lakak Bisa? Bisa Oke Mbaknya? Panyaan apa? Ini siapa? Ada Pak Bu Oh iya Ini mamanya, papanya, pasien saya Assalamualaikum Pak Ji Pertanyaannya apa? Pak saya kondang Saya kondang dari Godansawit Kondang? Nama saya kondang Bukan nanya kondang Pak tanyaan apa? Alhamdulillah saya dapat tanya kondang Saya ikut pokok penjualan Saya sudah transfer sampai 400 juta Tadi harusnya itu dana sudah cair Tapi ternyata saya masih terus transfer lagi Akhirnya saya nggak mau Saya langsung di sini Tadi dari jam 5 saya dari rumah Saya sampai sini Pertanyaan saya Mungkin nggak itu masih bisa cair gitu? Nggak bisa Berarti Sudah Ketipu Zong 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 ya Berarti Belohan ya lu Ya Oke Makasih banyak Pertanyaannya Satu lagi Saya punya anak Yang saya Kalau kena nyambut Itu pada Pembekas semuanya Pertanyaannya Pertanyaannya Bagaimana cara menghalang Saya mau menjilangkan Dan seperti itu Digosok Pecah dalamnya Dia sendiri Tiap hari Dan dikumpulkan Kaki Kuran Ketika 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 Selama 23 hari Nanti nggak ada Yang ketiga Untuk usaha yang saya Dilem Apa nama itu Pemakaman Pemakaman Jualan Jualan Pemakaman Jualan Pemakaman Pertanyaannya apa Jualan Gimana cara Supaya Laku selain Dengan Ketika Ketika Gampang Mas Ketika Laku Yalah Itu Doang Aja Jualan 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 Di mana Online Atau Apa Hitten Bagaimana Berusun unaware Berusun Siap jualan Sela H chip Baus Nama Di Secet saya itu kalau sholat selesai beritikannya mana nggak apa-apa kalau kalau sholat kepala lo diikat pakai cahadaran yang bersih nanti gak akan melayang jadi lo pakai cahadaran diikat tumpuk pakai peci, nanti gak akan melayang dari situ saya ingin tahu teman-teman disini yang sudah terkabul juga ternas ke pahagi jadi apakah kalau sholat bisa konsentrasi itu pertanyaannya bisa pakai jolat-jolat, pakai ini bisa ada yang dibawah tapi konsentrasi yang kedua tentang apalah pandasifat ketika saya mencoba belajar pandasifat itu sering saya itu perlu dikomongan maksud saya ketika saya berjengkel misalnya saya merasa ada yang dibawah jengkel, ketika saya berjengkel, kan berarti saya gagal mempelajari beberapa belanja ini enggak enggak, lanjutin lagi enggak, ya itu kan lu juga tradisinya nggak? ya tradisinya boleh sedekah, karena kalau nggak boleh sedekah, lu ngomongin jengkel, bayar, dam kalau orang bumorongu bayar dam, haji itu bayar dam, kalau lu nggak bayar dam, ntar lu ulangi lagi, terus bayar dam yang ketiga, satu lagi nih, tentang ilmu balik sidi, rendam sidi dan sebagainya, cintam dan sebagainya apakah manjur, termasuk menjalankan, eh apakah manjur kalau tanpa menjalankan dan menjabut nol-nol manjur, manjur, kan kasihan gua nggak ada yang islam, islam itu cuma di lu, kebanyakan kristen, buddha, mah judul, apa di sholat yang ilmu-ilmu tadi, kalaupun belum menjalankan yang maju dan sebagainya, manjur, manjur kalau lu pakai sholat, lebih bentar, lebih barokah, gitu doang, rahmatul luar biasa yuk pertanyaannya apa ya di jilatin, yang saat di jatuh lagi perempuan nah, di jilatin, bumorin berapa di jilatin nama mamanya, di jilatin nama ibu kucing ibu kucing, ibunya nggak ada bapanya nggak nggak bapanya nggak nggak yaudah, tante dia mencoba emang negerinya emang tante dia yang di jilatin bisa ibu kucing, ibunya dia umur berapa umurnya taruh 100 tahun lah nah, 100 hari ibu yungur 30 tahun, 30 hari sembuh ada lagi Terus, ini masalah saya, Pak Jenis, saya kan punya penyakit bimu, kan? Udah berdua untuk air-bimu, ya? Karena yang lain, itu lah, karena... Mana? Bimu-nya? Coba selanjang bulan, lihat bimu-nya. Kan waktu itu, Pak Jenis, saya juga ada bulan. Saya mau operasi, kan? Kita harus diperawasi kembali, itu mau operasi, ya? Saya ketemu sama YouTube, Pak Jenis, Terus, saya coba coba, kan, saya ketongi, kita coba pakai, oke, gak ada lagi, terus begini, begini, terus sekarang, ini sudah akhirnya. Yaudah dicentongin. Kup PSAN , now, umur itu berapa? Saya 49. Selama 49 hari, Iya, kalau 49 hari, 49 hari yang keluan, Iya. Dari? Jukup PSAN WDU , Sip! Kup PSAN , now! Minum, sembuh, karena CSI, Bapak, sumur batu, pertanyaan apa sumur batu, sumur batu apa sumur angker mananya pertanyaannya apa, perusahaan apa, alam berat yang siapa, perusahaan apa service alam berat, service apa contohnya alam berat, terus, pertanyaannya Pertanyaannya, lo jadi motirnya atau jadi apanya kan gue gak tau Jadi pemiliknya maji Jadi pemiliknya, yaudah kayak teh gini lo paksain sebut nama alat labilaki Masih sama alat labil perkuan, kalau lagi nulis-nulis, lagi apa di kantor, lo kegiat pemilik ngerjain apa di kantor kan gue gak tau Kalau perusahaan alat labilaki Ya penawaran juga Pak Haji Ya udah gini, penawaran sampai ngomong, kontol bedik, kontol bedik, kontol bedik, kontol bedik, kontol bedik Gitu, nanti orang-orang lagi gini Terus yang kedua, saya kan ada kewit rumah Pak Haji Hah? Ada kewit rumah Kredit rumah Terus? Akhir bulan itu udah disumpepek dulu kalau kita gak membayar Enggak lah, karena lo dibalik, kos download dibalik Enggak, sambil lo bilang, bro, di rumahnya Kalo bedik, kalo bedik, nanti jadi milik lo, tanpa bayar Ada lagi? Dan terakhir, karena ekonomi kurun, jadi diserit udah mulai parah-parah Ya iya beneran istri kita cerai bos Semua istri, kalo suaminya gokeh, seratus persen begitu Gue juga begitu bos Tapi setelah istri gue, gue beli hape Iphone 14 Pro Iphone 14 Pro Urus sayang bener bos Tiap hari motor gue udah lebih serbes Bener gue gak bohong Bener gue kadang pegang nenennya Boleh bos Karena apa? Karena duitnya ada Lo juga begitu Yang terakhir pembinaan saya, Pakci, kalo boleh berdua, Pakci Bisa, ucapin gue aja Siapa? Ji, yang rumah gue di sumber batu Yang alis gue soplak Kamu ingin nanti Foto aja, bro Ada lagi? Cukup, Pakci Sayang, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat, Pakci Nama? Nama mirah dari Purworejo Pertanyaannya apa? Purworejo Anak saya itu yang pertama lo nanti itu Oh, apa nanya? Berantik banget sama saya Kan Ibu belum rendem ke dalam Ibu Air rendemannya buat makan di iya Udah belum? Udah, gue pertama, Pakci Yaudah Ibu copot ke dalam Ibu Mau copot kapan? Sekarang apa? Besok? Besok Yaudah hampir Rendem di air Di ember Airnya buat masak nasi Seperti Haji Marko Rendeman saudara istrinya Direndem air buat masak nasi Buat makan anaknya Anak yang tadi cuai Sekarang anaknya maunya terikat, betul? Tuh Yang kedua Saya kan Udah melihat Yang seperti ini Itu Suaminya Udah Udah kami lagi? Udah 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 kami lagi? Udah 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 gampanglah pertanyaannya yang sekarang itu masih muda suami yang pertama cerai meninggal suami yang kedua suami yang ketiga ketiga cuma satu minggu karena dia nggak bener saya cerai yang keempat itu boleh berapa lima 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 jangan suka meribu sekarang berondong umur berapa umur berapa umur berapa umur berapa umur berapa umur berapa gitu karena dia belum pernah punya anak ya pertanyaan saya apakah itu orang baik-baik atau bagaimana mungkin malah dimanfaatkan harga itu oh yaudah nggak saya panjang gitu kayak KPP ini ibu coba ibu nanti kasih tau saya japri saya ya di punggungnya ibu ada tahi lalat kah? oh iya coba nanti kalau ada kabarin saya nanti saya kasih tau tolak balanya biar ibu nggak kawin cerai kawin cerai kawin cerai tapi ya iya ada pak haji dimananya oh iya di sini pak haji yaudah ini tolak balanya gitu oh iya sayang bu kawin lagi cerai kawin lagi mati saya cuma dilihat doang nih dan yujuk pala ada gak tahi lalatnya iya iya lagi yaudah sep bos bertanya apa bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya hari purnomo dari pro boni pro hari purnomo hari purnomo hari purnomo tanya penuh saya bulan tuasa kemarin dapatan dan tanah palesan kita cuma berani karena kemana tanah palesan kita juga karena kita cuma berani kebuah udah laku belum sudah terus kasman itu saya bangun dan rumah itu suruh no mati dan lalu jangan awas satu tahun pertanyaan lo padanya supaya rumah ini jadi milik saya kembali bisa loh ada lulun balik itu kasno kembali tiap hari bolak balik bolak balik sehari bolak balik tiga kali bolak balik bolak balik tiga kali nanti jadi mulai dulu dong ada bacaan-bacaan dulu kalau gua bukan ciai nggak ada bacaan bacaan cuma rumah itu jadi milik saya 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 itu jadi milik lo pas jualan itu kebaci lo baju dibalik pas saya jualan masih kebaci kalau bisa izin dulu kalau pas lagi lewat ada toilet lo balik dulu di toilet atau pagi lo kan bisa bolak balik pagi di rumah jualannya kan malem kan ya udah pagi lo bolak balik tiga kali bolak balik ya ada lagi sudah sudah pak haji oke kasih banyak pak haji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya saya dian dari sukabumi pertanyaan apa dian begini pak haji saya kan punya hutang ke ada orang gitu berapa ada lah mungkin ada 20 kalau di total gitu pertanyaan apa ya pengen lunas gitu pak haji iya lo tinggal bangun jam 00 aja jam 00 senyum mandi pagi tajud paksain baca quran itu doang iya jadi gimana gitu caranya pak haji biar orangnya tenang gitu sebelum saya bisa menonasi itu lo cobek dong orangnya gak nagih orangnya gak nagih orangnya gak nagih ntar gak bakal nagih iya pakai cobek cabe ada lagi ada terus pengen ini apa suami pengen punya penghasilan lagi gitu pak haji suami iya lo kasih tidur remes alat lamin lo taruh di mulutnya suami punya penghasilan remes punya penghasilan 9 kali ada lagi udah praktek ya bos Assalamualaikum pak haji nama saya surul dari sukabumi pak haji pertanyaan apa surul udah lah udah 4 tahun nganggur pak haji mau punya kerjaan mau dapat penghasilan lagi gampang surul lo remes alat lamin lo sampai keluar air jeruk siap nah taruh di muka lo set dapet pekerjaan dapet nanti dapet pekerjaan sama ini mau punya rumah pak haji udah motrak dari pertama nikah nah lo sekarang tinggal dimana run di kontrakan ya udah kontrakannya lo rawat beliin keset rapiin dibenahin nanti lo punya rumah sama mau sok keong punya rumah lo enggak amin keong keong ada lagi ya udah oke mbaknya mana yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak haji nama saya Ainur Hayati terkabul ya roll janteng harus punya rumah roll harus utangnya lunas ya ii pertanyaan apa ini saya punya usaha salon ya salon iya pertanyaannya pengen rame gitu ya iya depannya salon disiram rendeman celana dalem tiap hari celana dalem ibu bekas pakai di lapin di alat-alat peralatan salon itu juga udah mulai ya terus umur ibu berapa 61 tahun selama 61 hari ada lagi juga lagi bikin rumah belum jadi-jadi gitu baru setengah badan gitu gimana caranya biar jadi satu badan tiga lantai rendem celana dalem ibu disiram di temboknya rendem celana dalem ibu disiram di rumah yang lagi dibangun nanti duitnya ada oke oke makasih banyak terus ini lagi kalau udah hasil rias gitu kan uangnya suka ada yang belum bayar gitu kan kadang-kadang setengah ya iya kan ibu shalat badia kok beliannya bolong betul betul tepuk tangan dong ada lagi betul oke oke eh mungkin eh ini orang tua kemarinnya jatuh ya eh namanya ibu EN eh jadi kayaknya sebelah remek gitu ya apa gimana nggak bisa diangkat gitu Pak Haji pertanyaannya pengen sembuh ini kayak ibu tadi dijilatin sama anaknya dijilatin tadi ibu tadi nih nih dijilatin yang tadi bisa berdiri bisa sujud ibu tadi di jilat ada lagi oke gitu aja sip bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama nama Arif dari Kalimantan pertanyaannya yang pertama anak laki saya yang pertama udah sempit kelas 3 tapi masih ngompol Pak Haji gimana cara itunya laki perempuan laki-laki ditepok kontolnya pakai centong 9 kali pelan-pelan ditepok gak ngompol gak ngompol gak ngompol 9 kali ya 9 kali umurnya berapa anaknya 14 14 hari ada lagi yang kedua masalah kerjaan Pak Haji jadi saya ini selama ini kerjaan tuh kayaknya gak awet gitu kan sekarang jaman kontrak Pak Haji ya di kontrak habis cari lagi jadi saya tuh pengen yang permanen gitu yang ini Kak Ibu ini sholat badia kobliahnya jangan bolong oh gitu lo sholat badia kobliahnya bolong tau gak badia kobliah? iya bolong gak lo? ini badia kobliah alhamdulillah gak bolong juga Pak Haji dilakuin aja sebelum subuh iya sebelum dulur iya kadang-kadang masih ada bolong juga nih gua kepel lo udah gua teropong kontol lo kembut-kembut gua teropong bos kontol lo dari sini keliatan bos bolong lo bos kalo gak bolong ah begini siap siap ganteng ada gitu oke satu lagi ini ibu mertua saya ada penyumbatan dirah di otak gimana cara ini ya Pak Haji? tidurnya pake celana dalam bekas pake ibu mertua lo umur mertua lo berapa? 57 selama 57 hari nanti normal gak ada sumbatan oke deh ada lagi save ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama list dari Tangerang ya sebetulnya saya udah tiga tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu ketemu Pak Haji nah dulu pertanyaannya ada dua Pak Haji terkabul ya ganteng nah dulu itu pertama saya ingin ya 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 awas ngaceng pertanyaannya apa? pertama itu tender saya pengen go yang pertama dulu kedua rumah saya lunas kata Pak Haji dulu dikempitin ditulis tendernya apa dikempitin di ini nah itu saya lakuin Pak Haji Alhamdulillah go tempat tangan dong wow tapi yang kedua yang Pak Haji suruh ya Pak Haji saya gak lakuin kenapa itu kan saya tuh KPR rumah ya Pak Haji ya pengen cepet lunas kata Pak Haji di celana dalamnya di apa di usapin ke ini terus ke tembok nah saya gak lakuin karena saya mikirnya loh masa sih begini gitu oh belum percaya nah itu tapi yang satu saya lakuin terkabul terkabul tempat tangan dong wow berarti ilmunya intinya yakin ya iya betul Pak Haji yakin ilmunya selama yakin mau meraktikin apa aja yang gak masuk logika gak masalah yang penting masuk rekening betul nah kemudian sekarang itu kan saya kepentok kayak Pak Haji Mako dateng lagi dateng lagi kesini lihat duit setengah miliar sedekahnya Mbak Rati udah lama saya gak pernah ini Pak Haji lagi kan udah 4 tahun yang lalu nah tiba-tiba di Youtube itu muncul gitu Pak di beranda saya itu RDI RDI kok ilmunya tambah kalau dulu gak ada gimmick Pak Haji dulu gak ada kok ini ada cipratan air pakai ini pokoknya ya gitu-gitu jadi saya kesini mau izin Pak Haji mau meraktikin gitu boleh boleh jadi terus saya kemarin udah 2 hari yang lalu itu mandi jam 00 kemudian tahajud cuma saya ketiduran pas gak apa-apa gak apa-apa karena ibu kan gak apa-apa khusus buat ibu ketiduran gak apa-apa ketiduran gitu ya sama ini ada temen saya tadi udah hijab disini titip ke saya dia non muslim nah saya kasih tahu bahwa Pak Haji bilang kan Hotman Paris itu bangun jam 00 iya nah dia tanya selain bangun pagi jam 00 apa yang harus dilakukan oleh yang non muslim kayak Hotman Paris aja Hotman Paris apa nulis resume apa bikin jawaban untuk pledoi apa-apa gitu kegiatan aja kelentak-kelentik kalau memang gak ada ya baca itu Injil baca apa atau nulis pokoknya dia kalau dibangun jam 00 jangan tidur sampai matahari terbit begini kecuali ketiduran lagi ketiduran lagi gak apa-apa nanti bangun lagi sama ini kata saya mau di operasi Pak Haji operasi apa eh dulu pernah saya dulu pernah kesini satu kali ketemu sama Pak Haji dua kali gak ketemu udah takut gak ada bis yang ketasi nah sekarang ketiga kali kesini saya mau di operasi ini kelenjar teroid eh ter gampang lah kelenjar teroid ibu masih punya suami gak eh apa tuh eh pisah ranjang tegang tempat oh jadi kalau ibu mau sembuh ibu cari orang apakah adek kandung apa suami atau anak dijilatin Bu udah dulu udah sama terus eh bekas celana apa tuh bapak almarhum pernah tapi di gimana gitu lupa lagi udah lama gitu kalau gak gini dah ibu ambil dalam suami ibu yang kotor bekas pake biar dia gak bau dijemur dulu sampe kering udah jemur kering ibu gosokin di kelenjar teroid ibu ntar tanpa operasi sembuh tapi itu kan itu bonus dari ibu dulu muda suka jengkel sama suami iya dari pengantin baru sampai sekarang ibu jengkelan sama suami iya obatnya dalamnya suami lah digosok gosok tapi ini saya lagi apa tuh berobat jalan sama dokter dalam dulu sekarang ibu berobat jalan jalanin gosok juga jalanin oh iya ada lagi terus ini kalau malam suka kram gitu itu namanya pengapuran obatnya pake centong dicentongin nanti sembuh ibu tuh ada pengapuran dicentongin 99 kali tapi hari 3 kali seumuran ibu sama di sini juga ada binyolan sama pake iya tuh namanya kelenjar itu hobinya jengkel sama suami dari pengantin baru sampai setua ini iya memang tepuk tangan dong ada lagi udah enggak enggak ada sembuh ya oke yang cowok Assalamualaikum Haji nama saya Munal iya tapi seneng gak tentu banget jadi gak ngantuk hahaha pertanyaan apa bos saya teksimoni dulu boleh Haji ha teksimoni dulu testimoni ya merhatiin apa bos saya tadi mau kesini kayaknya bisa ketemu gak tapi yakin ini ketemu iya tadi jam abis sholat dua saya sholat isya sama sholat sunah terus saya jam sepuluan dari pondok cabai sampai bisa ketemu Pak Haji pertanyaan apa saya saya sudah menjalanin semua yang Pak Haji itu tentang dari mandi jam 00 sholat sholat cuman belum melakuin baca Alquran Pak Haji saya belum bisa gak apa-apa yang bisa aja Pak Hon Paris kan gak baca Quran bisa jalanin aja ada lagi itu saya punya hutang di bank Pak Haji itu juga ada cerita lagi saya menghutang pertama gak boleh kur ya Pak Haji terus saya gak boleh gak ada mas udah gak ada saya itu aja sambil yang Pak Haji diterapin ngomong apa adanya bisa 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 Alhamdulillah bisa Pak Haji tepuk tangan dong waw waduh udah gak bisa itu Pak Haji pertanyaan apa sekarang pertanyaan biar hutang saya lunas tanpa dibayar iya itu tadi lo ucap aja lunas lunas tanpa bayar lunas tanpa bayar saya lakukan itu Pak Haji ada lagi ada lagi ada satu lagi Pak Haji saya punya anak anak tiri Pak Haji cuma dia gak nurut sama orang tua pergi-pergi terus ngomong lagi perempuan perempuan rendem tangan dalam lo kalau lo yang berobat iya kalau lo yang berobat rendem tangan dalam lo terus lo bikin agar-agar nanti dia makan agar-agar rendem tangan dalam lo kalau dipakai bikin super mie sukanya super mie Pak Haji bikin super mie pakai air dan mantan dalam lo bikinin indomin super mie bikinin jeli agar-agar bikinin opor buat ngebar santannya nanti dia nurut gak bakal keluyuran ke rumah karena sekarang belum keluang belum pulang Pak Haji ha? belum pulang sekarang aja belum pulang nanti dia pulang dibikinin ada lagi? cukup Pak Haji yuk ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama nama saya Yana Pak Haji Yana terkabul ya terkabul ya janteng masa gak terkabul nama saya Yana Pak Haji Yana gimana Pak Haji gimana Pak Haji biar suami saya dapat kerjaan lo gak pakai tenaga dalam remes alat kelamin lo taruh di mukanya dia remes taruh di mukanya dia dapet kerjaan dapet kerjaan nanti dapet kerjaan iya terus juga saya punya usaha Pak Haji usahanya apa? jualan pokron keliling-keliling gitu Pak Haji jualan? pokron pokron terus? gimana biar ada modalnya Pak Haji biar ada modal biar ada modal kan laki lo nanti selakangan dapet kerjaan ada modal pokronnya biar laku jejerin lo langkain bolak-balik langkain 9 kali entah lo keliling juga laku tuh abis modal otomatis lah namanya orang liat dagangannya laku pasti mau ngasih modal kayak gue nih ternak sapi kuda kambing kan tamu gue ngebel Ji gue titip duit bisa gak 10 M buat apa? ternak sapi ngapain orang gue ternak aja udah untung ngapain? Ji gue titip duit 10 M buat ternak kuda ngapain orang ternak aja udah untung? nanti banyak orang nyetorin modal Haji Marko nih dia ngerapin tanahnya ditanya sama orang Haji Marko itu buat apa? buat bikin ruko berapa? setahun setahun misalkan 10 juta gua kontrak ya gua kontrak ya untuk 10 tahun dia gak minjem di bank betul? enggak lo jalanin dulu dong ilmu RDI bisa gak lo kalo nyelakangin istri suami jangan nangis tapi lo seneng bisa? bisa gak lo mandiin suami suaminya dimandiin ntar lo plecetin kontolnya ntar kan keluar koin udah lo tukerin yang di itu money changer ada lagi? biar anak saya bisa baca Pak Haji ya ini dong nih 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 dikerok di lidah kalau gak punya cincin gimana Pak Haji? hiasannya gak ada ha? kalo gak ada emas-emas gitu colek memek lo taruh di mulutnya dia bisa baca bisa baca kan lo modalnya cuman memek berarti memek aja cincin gak ada tau aja ada lagi? oke masih gak punya memek? ada mana coba buktinya yuk pertanyaannya cowok makasih Pak Haji Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Haji nama? Hakim dari Bandung ha? Hakim dari Bandung Hakim? ya pertanyaan Pak Haji mungkin cerita dulu Pak Haji awalnya 2014 saya umur ya jangan diambil hati ya tapi beneran apa Kim? 2014 2015 saya kena PHK ya dan tanpa kesangon yang kedua 2015 saya istri saya punya usaha usahanya juga amblas ya sampai rumah kendarangan semuanya habislah sampai sekarang pun dari 2015 sampai sekarang itu belum bisa bangkit Pak Haji sekarang saya tinggal rumah di kontrakan juga dan masih punya utang utang usaha Pak Haji pertanyaannya apa Kim? pertanyaannya supaya bisa bangkit lagi dan bisa punya usaha lagi dan hutang lunas lagi kayak Haji Marko aja bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 Kim? itu doang Alhamdulillah dari tanggal 28 kemarin kan saya sebelumnya lihat youtube dari Pak Haji udah apa namanya udah praktekin yang bangun jam 00 itu cuman untuk baca Qurannya belum bisa yaudah gapapa praktekin bangun jam 00 dulu bisa? senyum mandi pagi tahajud yaudah itu dulu Kim ya satu lagi Pak Haji waktu itu ada kan kekurangan modal nih ada temen saya punya modal waktu itu 100 juta pertanyaannya pinjem ke temen saya itu cuman dia namanya ini jadi rentanir ya satu bulan harus bayar 10 juta jadi 10% waktu itu sudah bayar sampai sekitar 300 juta pertanyaannya Kim pertanyaannya sekarang sertifikatnya masih tahan sama dia gitu maunya maunya kembali lagi bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud ntar rentanernya mati Kim lo tinggal melayat aja jangan mati ya Pak Haji apa jadinya karena sertifikatnya itu kembali ke saya yaudah tanah itu tapi hampir 100% begitu Kim Sri Hartati Bu Ayi melaktikin ilmu gue rentanernya mati Bambang Anco pelaktikin ilmu gue rentanernya mati emang harus mati Kim ngurangin penduduk nah ini juga rentanernya mati betul eh maksudnya yang jolimin dia dia punya kos barang-barangnya dijual-jualin sama yang nungguin itu vilanya dia mati karena dia meraktikin ilmu RDAI pokoknya bos kalau kita udah meraktikin ilmu RDAI siapa yang gak suka sama yang meraktikin ilmu RDAI mati bos lo tes deh gue baru inget dia dia kan meraktikin ilmu RDAI punya villa yang punya villa jual-jualin barangnya gak ngaku mati bos Bambang Anco mati Bu Ayi Sri Hartati mati udah dah berhati aja dah ngurangin penduduk bos gak masalah gini Pak Haji atau mau kontrol yang mati sertifikat itu Pak Haji sebenernya sekarang udah dijual sama beberapa orang nah hari Senin ini ditunggu Pak sertifikat itu mau dipecah mau dimikin masing-masing gitu Pak Haji sementara sih ini masih nahan bos gini aja deh lo praktekin ilmu RDAI nanti yang nyelesain Allah udah gitu aja daripada lo belum praktekin banyak nanya ya kan lo kan nanya ini gini 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 ntar gue jawab takutnya gue jadi orang indigo enggak ah udah lo praktekin aja dulu ntar dijawab apa mau loh pasti contohnya nih yang Jolimin Barati kan Barati praktekin ilmu RDAI yang Jolimin mati dia ngasih kabar Ji bener kata lo Ji yang Jolimin gue mati gue jawabnya apa yes Bambang Anco mati Sri Hartati yang Jolimin mati udah mati aja deh kurangin penduduk oke ada lagi ya lu jawab Rigo dulu dong oke siap siapa lagi Assalamualaikum Pak Haji nama Bella dari Pak Mulang pertanyaannya siapa namanya Bella Pertanyaan apa pertanyaannya saya pengen jual rumah Pak Haji yaudah rumah yang mau dijual disiram rendemet dalam sekitarnya nanti laku cuman bedanya Haji Marko mau disewain lo mau dijual dia juga ngelakuinnya sama juga kontrakannya penuh ya dalam lo direndem airnya disiramin di sekitarnya kayak orang dagang aja cuman bedanya ini dagang laku banyak pembeli lo ada yang beli kalau ini ada yang sewa ada lagi bisa ini saya kan sakit hepatitis tuh biar sembuh gimana ya perempuan yang sakit hepatitis kalau pengen sembuh saratnya satu tidak boleh buka HP suaminya tidak boleh pengen tahu kegiatan suaminya tidak boleh tahu nanya-nanya suaminya habis dari mana aja nah lu melakukan yang mana tuh yang tadi gue sebut ya suka kepo nah yaudah tepuk tangan dong gak boleh istri yang suka kepo istri yang suka kepo bonusnya dari Allah penyakit hepatitis B kok Panji tahu ya kan udah luar kepala kayak gitu-gitu bisa bisa ya oke jadi gimana caranya supaya gak kamu hepatitis B kamu harus gembira kalau orang lain mah jalan-jalannya ke Plaza Bintaro kalau lu gak bisa lu mesti pondok indah mall minimal minimal Plaza Indonesia minimal gitu kalau lu masih ke Plaza Plaza ya kamu lu mestinya ke Plaza Indonesia Indonesia pondok indah mall ah tukar tambah suami gelo suami lu kan jadul ha mau oh sableng mau udah makasih Pak yang mau Jafri yang mau Jafri gue ntar ada kandidat tuh di bawah ya Jafri 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 saya Pak Haji ini foto saya udah langsung gue kirim bandot pakai tiki yes Assalamualaikum Pak Haji nama Badriah dari Jakarta pertanyaan apa itu bapak saya sakit siapa bapak bapaknya sakit terus dia galak ya sehumor ya Jafri digital gue kirim bandot saya Pak Haji mau tukar tambah suami gitu kenapa mbak dia galak ke semua orang siapa yang galak bapak bapak galaknya stres karena stres itu serum agama kamu 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 aku di Jakarta nah dia galak sama siapa dia sama ibuku nah ibunya bilang suruh rendem cala dalemnya eh rendemannya buat masak nasi makan bapak kamu rendem cala dalem istrinya ibu kamu nanti buat bikin kopi teh gitu nanti bapak kamu wuuuut nurut banget bisa iya iya ada lagi itu saya kan jualan di Jakarta apa yang dijual baju baju campurlah satu dong pertanyaannya kadang gak pelaris ha kadang gak pelaris gampang sebelum lo jualan aduk dulu tuh ca dalemnya sambil ngomong yang di omongin mbak uci kontol gede make gede kontol gede gitu oh jangan gede oh iya biar oblak enak campur segala lagi iya ada lagi yaudahlah itu oke banyak pertanyaannya assalamualaikum mbak jir nama dari bekasi pertanyaannya saya pertama izin untuk mengambalkan ilmu-ilmu pak haji boleh 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 aduk-aduk ya ngomong jorok ya nih pakarnya ini asistennya ini muridnya ini gurunya ini murid berpaksa berpaksa enak bener ini gede pertanyaan apa iya iya sayang kemarin Jabri Pak haji yang minta didoakan biar mantan itu pergi dari rumah ya diulak pakai cobek udah udah alhamdulillah ulak pakai cobek udah belum udah keluar dari rumah tepuk tangan dong wow bener iya wow tepuk tangan dong yang meriah waduh merdai luar biasa saya sempat ngomong kalau kan saya suka WA juga pak haji kalau suami bisa pergi saya harus ke ini ke tempat pak haji ini sekarang jadi gue ngajarinnya begitu tuh pada saat kamu Jabri gue ngajarin gitu ambil cobek ulak gitu enggak enggak dibalas cuma kan coba ini lihat youtube saya benari hahaha saya lihat youtube saya benari pak haji sambil tidur karena waktu pas mantan suami datang itu saya kan di kamar saya di kamar sekunci pintunya karena memang kan udah bukan suami istri lagi gitu ini lagi proses mengurus perceraian nah makanya saya ini di kamar lah dia di ruang depan saya lihatin youtube aja praktekin apa ya buat ini biar dia pergi gitu saya kempit itu celana apa fotonya saya tulisin pergi-pergi dia pergi sana pergi gitu saya mandi air itu juga air apa namanya pandan saya praktekin juga sekarang pertanyaan apa nah sekarang saya minta apa bagaimana caranya biar proses percaraannya cepat selesai ya itu diulak dipraktekin terus proses 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 ada lagi ini kan rumah rumahnya kan atas nama dia lah dia tuh kekeh kalau ya ini kan rumah atas nama saya diulak mbak diulak 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 sambil ngomong milik 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 jadi milik amin ada lagi ya ada satu lagi saya apa namanya jualan produk dari lenny brand udah udah lama banget gak gak habis-habis masih ada seribuan box di rumah lo iya lo langkain aja langkain laku 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 bapak ibu mana yang megang mic assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak Haji malam saya Pak Mansur Pak dari Jakarta pertanyaannya ini Pak Haji dua tahun yang lalu saya membantu teman saya sampai dia berhasil jadi Bupati di Papua baik tenaga biaya saya bantu keluarga pertanyaan deh dia jadi ngasih proyek bapak Haji sampai sekarang dia tidak ngasih proyek ya gak mungkin lah bos itu Allah sakit hati sama lo karena lo mengharapin mama si bangsat gak boleh bos gue gak ngarepin dari tamu yang recehan ini tapi mbak Haji ngasih gue 500 juta harus gue ngarepin ini dong yang segini banyaknya lumayan nih kalau ngasih sudah kasih sejuta 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 kanak yatim boro-boro bos udah aja kita ngajarin legowo legowo ngasih 500 juta lu tuh ngarepin dari si bangsat bos masalah kan teman-teman yang pada sektor lewat saya kan menakik ya iyalah lagi lo sih percaya sama dia udah lah maaf lo aja bos ada lagi tidak baji itu aja jangan ya malah blog nomor saya sekarang baji ya iya kalau gue jadi bupati juga goblok lo bos karena muka lo muka jadun ada lagi sep ibu dicentongin iya centongin ada lagi iya iya pak jih saya pertanya nama 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 wulan dari tanggerang wulan pertanyaan apa lan anak saya yang paling besar ribut terus sama suami saya biar gak ribut lo rendem selal dalam lo buat makan anak lo atau buat makan istri suami lo atau dua-duanya nanti gak berantem anak ini tuh gak berantem betul tiga berantem ini gak ya ada lagi iya sampai kemarin tuh puncaknya anak saya nyuruh saya mau pilih papa atau mau pilih anak gitu kan 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 mau milih papa milih anak gak milih dua-duanya lu udah sono lu gue mau kawin aja sama laki gue yang baru kan begitu yang baru lebih enak pulen lagi ntar lu dibeliin hp baru sama yang baru iphone 14 pro oh oh daripada lu jadul laki lu jadul udah tuh ketambah aja kok tau kok tau jadul kan gue kek kerala kami lo kembat kembut kembat kembut ada lagi terus yang kedua kan suami saya di property ya sales property udah berapa bulan ini pertanyaannya apa ada penjualan maksudnya bagaimana biar ada penjualan lagi gitu iya lu ngakurin anak sama bini Udu nanti omset lo otomatis ada lagi berarti dari situ ya iya ada lagi terus itu anak saya yang nomor 2 kan sakit emang dari bayi ya bawaan paru-paru gitu ya sampai sekarang itu udah ke dokter mana-mana juga gak ini ya gak sembuh gitu kan pertanyaannya iya gimana caranya ya biar ini cara dalam mamanya dibikin BH dibikin kutang linker paru-paru iya cara dalamnya ibu iya tiga bekas pakai dibikin BH tiga 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 celana karena kan kalau celana celana ibu dipegang eh dibikin BH muat gak sama gak biar tiga kan udah keker celana dalam lo tiga yang pas pakai ya iya oh iya selama berapa umur anaknya berapa baru 17 tahun 17 hari 17 hari ada lagi oke mana ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya terkabul ya pertanyaannya nama saya ibu Mas Riani dari Sukabumi pertanyaannya pertanyaan dikarenakan saya sakit kaki dua-duanya katanya kata dokter asam berat selama suami meninggal udah jalan empat tahun sampai sekarang masih sakit pertanyaannya pengen kambuh apa pengen sembuh pengen sembuh ya udah dicentongin tuh ada centong dicentongin sembuh 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 99 kali nanti sembuh begitu ada lagi eh terus saya punya utang eh kata bang delapan tahun tapi baru kebayar dua tahun pengen lunas ya kayak Haji Marco bangun jam 00 senyum hari pagi tajut baca Quran 12 just bisa tapi kalau enggak mencapai 12 nggak apa-apa bebas ada lagi bos terkabul ya bos pasti ada lagi Alhamdulillah kalau begitu saya akan laksanakan yang penting rekening isi utang lunas kaki sehat ya ada lagi saya pasti bisa udah lagi udah sehat ibu terima kasih nama Assalamualaikum walaikum nama saya Henny dari Bandung pertanyaan anak saya sakit hotdick kumat kanker ketahuning di leher di jilat sama mamaknya ini perutnya juga apa keras gitu di jilat sama mamaknya 99 kali sehari 3 kali anaknya umurnya berapa 21 hari 21 hari ada lagi yang kedua anak yang pertama saya kan belum nikah ingin cepat nikah tapi yang apa sih disubuk nanti nikah pasti ya cowoknya itu susah pak bisa pasti disubuk kalau enggak rendah mencari dalam ibu dimbuat makan dia nanti dia kawin ada lagi ya yang ketiga saya ingin ya saya ingin banyak uang ya menaktikan dulu kayak jimarko bisa ya bisa ada lagi yuk mana selamat itu bismillah ibu nama nama saya ida dari Pontianak apa dah saya mau nanya anak saya itu autis ringan semuanya bisa alhamdulillah tetapi untuk suatu kebersihan mandi kosong gigi dan lain-lain itu terlalu tergesa-gesa jadi enggak pernah bersih gitu pada udah bertahun-tahun sekali diajar gitu itu gimana ya kalau anak ibu autis pengen sembuh ibunya yang lahirin tidak boleh egois ibu jadi enggak boleh egois kalau ibu egois anaknya lama sembuhnya begitu tau gak egois tapi pernah saya enggak terlalu egois oh enggak enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu enggak saya banyak ngalah juga gitu banyak ngalah tapi ibu kadang gedeg disini di hatinya kesel enggak boleh enggak boleh memang ibu ngalah tapi disini enggak boleh kalau ibu enggak grundel enggak grutu anak ibu pasti sembuh itu doang oh itu aja ya terus kalau ibu mau tuh anaknya pinter ibu rendem secara dalem ibu air rendemannya buat masak nasi air rendemannya buat masak opor air rendemannya buat bikin gulai oke nanti anak autis ibu sembuh obatnya cuman minum makan pakai air rendemannya secara dalem ibunya yang ngelahirin berapa tahun umurnya 30 ibu iya ibu berapa saya 50 52 saya 52 tahun 52 tahun selama 52 hari sembuh Masya Allah Masya Allah ada lagi kedua saya dikasih amanah sama mertua itu tanahnya harus bangun harus bangun sendiri gitu peradaban baru masjid santren yang tipiatul rumah yang tipiatul semuanya gitu saya mau bangun peradaban baru cuman dananya nggak ada supaya umur itu tadi kayak Haji Marko bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud nanti otomatis ada donatur sudah tapi nggak jam 00 tapi jam 2 atau jam 3 ya berarti salah guru dong gurunya kan jam 00 jalanin aja bu nanti ini saya juga jalanin ini emang saya kerja boro-boro kerja emang saya kerja karir bohong nggak bu saya cuman lucu doang tapi Mbak Ratinga sini 500 juta jadi syaratnya waktunya harus tepat ya Ustaz iya dong jam 00 kan gurunya jam 00 kan anak yatim kan jam 1 mulai tahajud ibu juga tahajud mulai jam 1 mandi jam 00 bisa ya sip mana sini mana ibu ya Pak Haji terima kasih saya ibu Tari dari Bekasi yang ingin saya tanyakan terkait anak saya Alhamdulillah pada saat ini lagi mengikuti tes daftar kepolisian Alhamdulillah sudah akan ada pengumuman Pantohir di tanggal 12 nah untuk itu saya mohon bagaimana caranya supaya lulus Pantohir gampang lah itu kalau diterima di polisi secabak bintara apa tamtama apa kabri apa akpol bintara nah kalau dia lulus bintara gajinya berapa bintara awal tarolah gajinya 2 juta sedekain 2 juta bintara baru masuk gajinya berapa 6 juta sedekain 6 juta gitu terima kasih Pak Haji terus ya saya selalu berdoa mudah-mudahan lulus untuk Pantohir besok tanggal 18 seandainya lulus kan dibagi gelombang dua gelombang saya ingin anak saya gelombang pertama karena kalau gelombang kedua itu di 2024 sehingga tidak menunggu cukup lama gitu Pak Haji ya berarti sedekainya tambah lagi jangan satu kali gaji dua kali gaji atau tiga kali gaji gitu itu saja Pak Haji terima kasih boleh yuk ibu nama nama saya Siti Fatima Siti Fatima Siti Fatima anaknya siapa ya saya si Ahmad Soleh kalau itunya mendulunya kan Rasulullah Siti Fatima jadinya anak siapa Ahmad Soleh pertanyaan apa Siti Fatima Siti Fatima siapa suaminya namanya saya sudah enggak punya suami sudah lama oke usia saya udah 68 itu mati muda lah 68 enggak punya anak cuman tinggal di Mesit Agung Karawang jadi ibu enggak punya anak dari penganten baru enggak punya anak punya meninggal oke pertanyaan apa pertanyaan saya itu saya dari tahun 97 27 hingga sekarang belum dibayar hutang-hutangnya ibu Burotul Afiyah binti Haji Idris di Tangerang itu sampai saya sekarang ya sengsara lah enggak punya rumah ibu sengsara yang bikin siapa atas izin siapa atas izin Allah ibu tinggal bikin takjub Allah aja nanti ibu dibayar bu pasti bangun jam 00 senyum mandi pagi gitu jangan ibu bilang saya sengsara udah sih izin Allah tenang aja nanti pasti diangkat ada lagi iya cuman saya mau tanya itu itu yang punya utang sama saya durotul Afiyah itu apakah ada niat membayar hutang nggak ada niat nggak mau nanti yang bayar Allah lewat orang lain ada lagi itu ada terima kasih bisa ya sep mana ibu nama nama Erlina pak pertanyaannya kami itu kan apa pak saya dari Medan pertanyaannya apa Medan Medan tuh marganya apa Pulungan 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 bukan Nasution bukan Siregar bukan butar-butar kalau suami Siregar Siregar terus saya itu kan pak jual emas jual emasnya dimana di Sumatera Utara di Medan punya toko apa enggak punya toko terus terus kita itu ada di ditipu ditipu iya pertanyaannya ditipu pertanyaannya kita tagih ke sana dia banyak alasan kan ibu nanti udah lihat ilmu RDA kalau ibu ditipu mau nagihnya saya dalamnya dibalik BH nya dibalik kalau bisa semua kerudung dibalik baju dibalik nah ibu nanti nagih ke sana kalau dia susah besok balik jangan sekali bolak-baliknya dua kali nagih lagi susah balik lagi besoknya tiga kali bolak-balik paling lama tiga kali nanti dia bayar ada lagi tapi pak kan ini udah ada udah agak lama ini udah udah baru meninggal lagi yang suaminya pertanyaannya mau lama mau sebentar pasti dibayar pertanyaannya yang suaminya ini deketin miknya saya gak dengar udah meninggal deketin miknya miknya deketin suaminya udah meninggal jadi tinggal istrinya istrinya ini pun apa namanya agak susah membayarnya gitu setiap begini ibu gak bakal terkabul karena otaknya ibu susah dia susah susah suaminya udah meninggal jadi dia gak ada uangnya bener gak ada uangnya itu pikiran jangan dipikirin pokoknya nagi nagi aja nanti kebayar ibu udah ada otaknya disini udah meninggal ya nanti dia gak mau bayar duitnya gak ada aduh ibu janganlah udah tagi-tagi aja tidak boleh mikir nanti kebayar minimal ibu gak dibayar sama dia orang lain yang bayar ibu oh bukan a-o-a-o iya a-o-o a-o apa lagi kalau o itu bentuk alat kelamin ibu o-o-o itu bentuk alat kelamin ibu ada lagi lagi pak kan didi dia itu kan kemarin ada tokonya pertanyaannya pertanyaannya pak udah di dialih-alihkan dia tahunya kita kan di padang iya nah dia udah dipindahkannya di pakan baru iya jadi kita udah posisinya udah gak jelas lagi gak papa bu nanti semuanya bisa dan pasti bisa pasti bisa iya pasti ibu tuh kurang yakin ilmu RDI itu cuman yakin doang bu pasti bisa pasti punya pasti milik pasti pasti iya dong karena alat kelamin ibu kadang oval kadang bulat kadang lonjong jadi gak pasti Pak ji tahu kan saya juara satu bu kalau suruh ngobel saya pakare bu pakai piala aja berjejer ada lagi jadi pak sekali lagi saya tanya ya Pak, kalau seandainya kita perkarakan, nggak perlu ya Pak? Jangan, nanti diperkarain biayanya mahal Belum bayar lawyer, belum bayar penyidik, belum bayar Abis, udah nggak usah Pasti dibayar, pasti dibayar Pakai ilmu pasti aja Itu Pak Haji, yang Pak Haji bilang sama saya Yang waktu saya memperlipas semua pemacara Ya, akhirnya kan dibayar Dibayar Mbak, ini contohnya, tadi dia mau lapor polisi, mau berlapor pengacara Nggak usah Mbak, tenang aja, praktekin Ibu RDAI, dibayar Betul? Betul Jadi Pak semua dibalikin gitu, pakaian dalam Iya, dibalik Ibu dibalik belum selalu dalamnya sekarang? Belum Nah, coba balik dulu sekarang, saya tungguin Kita ajarin bentuknya, kayak begini nih prakteknya Coba, telanjang dulu Ada lagi Udah, dia lupa Aduh, dia lupa Udah, udah nggak ada lagi Oke, sebelah Assalamualaikum Pak Haji Nama Nama saya Ntin Pertanyaannya apa, Tin? Saya kan udah dua kali kesini ya Pertanyaannya apa? Ya, udah banyak sekali Apa, testimoni-testimoni yang saya udah rasakan Pertanyaannya apa? Ya, ilmu RDAI itu memang ampu banget Pak Haji Ya, pada waktu itu kan pulang dari sini Ntin, diakini apa? Saya yakin Ya udah kerjain Saya yakin Karena udah saya rasakan Seperti mama saya aja Udah saya dijilatin yang tadi itu Ibu-ibu saya yang tadi dijilatin Udah luar biasa Pak Haji Ilmu RDAI itu memang Mantep gitu ya Terus Yang jilatin kamu? Ya Oke Nah, anak saya kan pusing Satu gigi ya Pak Saya tolik aja gitu ya Mantep gitu Wow, tempat tangan dong Luar biasa Wow, 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 wow Berarti alat kelamin lo manjur Boleh gak nih pemirsa Lihat bentuknya kayak gimana Lonjong kah? Oval kah? Atau kayak duit seratus ribuan? Ya, Alhamdulillah Saya juga merasakan gitu ya Kan kata Pak Haji Saya selalu baca aturan Sampai 12 just Nah, baru satu just aja Saya merasa kesulitan Mata saya burung pagi Kenapa gak pake remason? Kenapa gak pake itu? Balsem Suami saya ulang dari pasar Pak, sini Pak Apa? Buka itu Pak Pinjem itu Pak Pinjem apa? Tepuk kontolnya Pak Tepuk tangan dong Yes Alhamdulillah Kontolnya Di pelet-peletin di matanya Langsung dari kontolnya Begini Wow Mau Udah gitu Pak Haji Saya langsung Buduk lagi Baca Alhamdulillah Terang beneran Tepuk tangan dong Wow Terang beneran Langsung Saya bisa Lima jus Saya Ya 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 Mau Dari Jaman Bers Saya Saya Yakin Makanya Makanya Itu Saya Yakin Apakah Itu Ngejak Teman-teman Sayang Bisnis Itu Pasti Yakin Saya Itu Bisa Bisa Tapi Kendalanya Saya Memang Belum Punya Modal Saya Itu Jadinya Nanti Ibu Pinjem Kontolnya Suami Ibu Taruh Di Mulut Ibu Pasti Sudah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Haji Nama Nama Saya Ibu Iyan Dari Sukabumi Masalah Hutang Masalah Utang Kebang Masalah Masalah Hutang Kebang Ini 130 Juta Tahun Kemarin Kena Penalti Saya Tuh Jadi Gak Bisa Top Nah Terus Saya Gak Punya Rumah Lagi Gitu Paji Anak Pertanyaannya Pengen Lundas Iya 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 kan Belum Raktekin Bangun Jam 0 0 Senyum Madi pagi Tahajun Baca Quran Gituin Tapi lagi Dikerjakan Udah Beberapa Malam Ya 57 57 57 57 hari Ke Kabul Ya Pasti Ya Suami Mana Oh Ya Ganteng Ke Kabul Ganteng Oke EPL Jangan lupa Ya EPL Kapan Terakhir Terus Pagi Satu Ingin Punya Rumah Sendiri Gitu Nih Haji Marco Ini Namanya Bapak Panganco Untangnya Berapa Co 2,8 Milian Lunas Tanpa Tuh Tapi Dia Belakukan Sampai 9 Kali Mulat Balik Betul Dan Kali Kali 10 3 Bulan 3 Bulan Tapi Kan Lunas Bu Aih 2,8 Admin RDA Lunas Yang Bentak Bentak Dia Yang Joling Dia Yang Nunjuk Nunjuk Dia Mati Mati Oh Pokoknya Kalau Berhati RDA Cakep Saya tuh Lihat Youtube Setiap Lihat Youtube Terus Pak Haji Yang Tayang Itu Dari 8 7 Hari Terus Saya tuh Mantau Terus Setiap Hari Ini Ini Pak Haji Satu Lagi Nih Saya udah Ngekuat Dari Tadi Kan Kedinginan Suka Alergi Ini Nih Enggak Kan Suka Alergi Suka Alergi Tapi Enggak Bentel Bentel Cuma Gatel Gatel Enggak Sih Sekarang Dari Pajik Pajik Maaf Satu Kali Lagi Ya Saya Sudah Janda 5 Tahun Ya 5 Tahun Gini Pajik Apakah Saya Ada Jodoh Lagi Misalkan Ada 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 Makanya Degor Gosok Kalau Paket Sadar Lukas Paket 99 Kali Mau tidur 99 Bangun Tidur Tentu Lihat Wajahnya Pasti Alhamdulillah Bermuda Amin Tidur Ya Mau Kan baru tahu Masalah ke muka Kalau baru kan gini Pak Haji ya saya tuh belum bukannya tidak tahu saya tahu tapi kan Pak Haji menunjukkannya ke orang lain kalau ke saya sendiri kan belum jadi saya penasaran itu tapi berarti hari ini demikir hari ini enggak pasti ya ada lagi yakin ada lagi udah sip Ayo mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama asal ibu langsung turun ke bawah ibu saya ayo dari seraget seraget pertanyaan apa seraget ini kan saya mau melakukan yang dibilangin Bapak itu enggak boleh komen tapi saya akan langsung hadapan sama pasien soal kerja di kesehatan itu gantinya apa nombaknya proposisinya apa berapa apotekar sama perawat kalau di puskesmaskan semua ya ya kawin lagi ya enak tahu kawin lagi bulan legit jadi mbaknya jangan jangan nggak boleh komen tuh semua profesi Mbak gitu jadi banyak pakai tulis-tulis aja ini diem gitu akan ditanyain Pak kan harus ditanya sakitnya apa terus anu kan ubatnya jadi apa Oh itu bukan komen komen tuh kalau kita ngeliat macet ada apa ya macet ya ada apa ya macet tuh komen kalau banyak ngomong sama pasien enggak ya satu lagi suami saya apa usahanya merosot itu mau bantu apa sukses lagi itu untuk mencoba gimana caranya mau bisa gak suami ibunya di suwuk Hai kalau nggak bisa rendem cara dalam ibu buat masak nasi buat masak opor buat masak gulai bisa bisa oke ada lagi sip lanjut yuk pertanyaan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji saya udah WA tapi Alhamdulillah dibaca yang pertama ya saya dari Depok masalahnya anugerah ya saya itu sertifikat ada di luar lagi pertanyaan apa sertifikat ada di luar dan ini yang pertama saya maksudnya bukan butuh duit udah 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 di di tangan orang saya minjem tapi tinggal lima sekitar lima jutaan ibu butuh duit buat lunasin utang kan enggak maksudnya saya mau Iya mau ngubungin menghubungin orang tersebut itu HPnya tidak aktif aktif itu setahun yang lalu Iya enak ketemu saya pingin ketemu pingin diambil tinggal ibu calda lebih dibalik meh jadi balik terdapat informasi nomor telepon dia yang baru Oh gitu Iya sudah sih Alhamdulillah yang lain berapa 62 selama 62 hari yang lain Alhamdulillah Paji yang utang katanya bayarnya ada orang nih punya utang mau bayarnya janjinya Agustus kalau punya tapi Alhamdulillah bulan Juni dia udah udah bayar Alhamdulillah terus anak-anak juga pertanyaannya apa ya ini ini pertanyaannya saya Alhamdulillah udah 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 ngamalin udah berhasil yang sebagian ya Pak ya terus yang pertanyaan saya serta tentang sertifikat biar balik lagi ke saya di tangan saya sudah sudah ada pertanyaan lagi ya yang kedua saya beli tanah kakak saya selama 21 tahun itu saya garap yang menerima hasilnya tiba-tiba pas ada pemutian dibikinlah surat-surat sertifikatnya sama kakak saya tanpa tanpa bilang tanpa izin cuma bilang itu kan tanah saya saya lupa gitu itu tapi sampai sekarang saya nggak nggak komen biarkan nggak apa biarin lah maunya ibu gimana ya itu bakalan dia balikin apa bagaimana kalau saya dalam ibu dibalik BH dibalik nanti dibalikin ya amin amin ada aja saya nggak pingin ribut gitu Pak ya kan dicukup yang ribut saya dalam ibu aja bolak-balik bolak-balik saya nggak mau ya kan belum dibolak-balik saya dari ibu udah mulai Pak udah 20s dua mingguan selesai nggak apa-apa lanjut ya ya ada lagi sudah itu aja siapa ibu apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nurjana dari Lampung cantik harus terkabul nama Nurjana dari Lampung pertanyaan apa Nurjana Alhamdulillah Pak saya baru sekali ini lihat di YouTube udah ibaratnya udah melaksanakan apa-apa yang ada di RDIY pertanyaannya apa sekarang sekarang gini kan mandi jam apa bangun jam 00 terus senyum 41 kali terus mandi kalau mandi tuh mesti harus basah ya ya lagi terus sama kan kalau namanya punya utang pertanyaannya kalau ada yang lagi kata Bapak tadi apa ngulek ya itu disebut namanya enggak boleh disebut namanya saya juga dagang juga bakso pertanyaannya kebetulan ilmunya sama cuman kalau saya agak panjang apa kontrol panjang kontrol panjang kontrol panjang apa kontrol gede tumbung gede ketimu di jalan gede belebek sedek belebek sedek gitu boleh tepuk tangan dong luar biasa terus saya ini Pak Haji kan saya ngegadein sawah tuh pengen balik lagi cuman ya ngegade itu pengen memiliki gitu gampang lah cuman dibalik BH dibalik nggak bakal gitu balik lagi ibu pasti terus kalau kita ngerendam air itu apa harus di siram di sawah disiramin di sawah Oh iya manjur ya udah makasih Pak yuk sampai lagi mbaknya apa nama saya supina dari Purwokerto supina Purwokerto Oke nanya Pak Haji tentang anak anak saya saya anak saya sudah umur 20 tahun cowok punya penyakit asma yang sampai sekarang kadang kamu terusan daya ingatnya juga lemot pertanyaannya pengen sembuh pengen sembuh bisa baca selana dalamnya ibu direndam nanti buat minum mama makan dia nanti asmanya sembuh nanti enggak lemot bisa bisa umur ibu berapa yang lahirin 47 nah selama 47 hari ada lagi ada saya kepengen anak saya tahun ini bisa kerja gitu kan belum minum rendaman makan nasi dulu praktekin dulu terus saya kepengen kan cita-cita dari tiga tahun ini kepengen bu dulu waktu ibu ngelahirin ibu nyusuin dia nggak nggak ya karena saya lihat teteknya ibu kecil saya lihat dari tadi ini pentilnya doang yang kelihatan Oh bener tepuk tangan dong hahaha ini pengobatan apa ini loh ada lagi jadi anaknya minum susu apa tuh susu sambung oh iya 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 kayak saya lihat kok eh ibu nggak nyusuin anaknya gitu ya itu saya kan anu 23 tahun ini kepengen beli tanah ya bisa terusan ada tetangga saya yang nawarin nyicil Pakci bisa tapi saya kepengen dalam bulan ini saya bisa bayar lunas 50 juta bisa asal ibu nggak kesel sama anaknya ibu suka kesel sama anaknya betul 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 tangan dong saya juga punya penyakit biasa punya senyakit apa ambihin baju dari gampang ibu nanti kasih centong tempok-tempok dubur di ibu nanti semua Oh ya terima kasih Pakci dari punya saya sama suami punya usaha laundry sama sablon kepingin semakin maju lah Pakci bisa baga suaminya kalau ibu mau dimandiin tiap hari kalau istri suka mandiin suami rezekinya begini itu karena setiap hari dimandiin sama istri saya di rezekinya enggak ada serinya Oke terima kasih kalau suami nggak mau dimandiin ibu cari embek bandot ibu mandi terima kasih ada lagi yang menanya nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Sherly Paji Sherly ya hari ini pertama kali datang kesini tahu sini dari mana Sherly dari YouTube rumahnya di mana mau tahu atau mau tahu banget mau tahu atau mau tahu banget mau tahu omok tahu bercanda Paji di Bekasi dikasih dikasih tahu dikasih tahu dimana rumahnya Makasih Oke pertanyaannya apa Sherly jadi saya itu kan dapat tahu sini dari mana dari YouTube yang nonton YouTube siapa saya Oke apa yang tertarik dari YouTube RDI lucu Oh lucu sekarang pertanyaan apa Sherly ya terus jadikan saya itu daftar haji yang langsung berangkat terus enggak jadi dan uangnya tuh belum dibalikin sama si travel tersebut itu yang belum siapa Sherly eh saya ya iyalah pertanyaan apa lagi Iya itu gimana bisa udah balik ya Pak Haji ya saya dalam lo balik behal lo balik nanti uangnya balik selama berapa hari selama yoke jangan selama dong pastilah iya kalau selama lo perhitungan Oh iya iya ada lagi terus ini mau kayak Pak Haji bisa punya rumah seribu luas seribu matang lo punya laki gak enggak belum nikah masih gadis enggak udah pernikahan yang berapa kalau nikah nanti nikah yang berapa yang kedua anak ada gak ada berapa satu bisa kalau jangan jengkel sama anak anak lu minta beli sepatu beliin eh udah dibeli sepatu pengen minta sepatu futsal beliin lagi eh dia pengen pengen baju beliin pengen selana beliin nanti lo tajir tajir melintir ketemu sama suami lu yang kedua kaya raya tajir melintir lalu mesti nurut dulu sama anak gitu kalau cerai mati cerai hidup cerai hidup nah usahain jangan sering ketemu sama mantan enggak udah saya blok udah di blok oh iya karena goblok ya di blok ya ada lagi lewat goblok lewat goblok ada lagi apalagi itu tadi ketika biar nikah tahun ini tapi udah sekaligus lu ada ga cowoknya pilihan lo ada ga cowok pilihan lo yang bakal jadi suami yang kedua udah ada belum ya udah lemah anak tinggal klop aja nanti si ganteng dateng lo klop sama anak bisa ada lagi sip ayo yang lain yang lain siapa pun nanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama nama saya lari nurfitri ramadhani rumahnya dimana di tanggerang kawinnya ser maunya lu ser nama nama saya lari nurfitri ramadhani saya dari tanggerang kesini masih apa sama ibu ibunya mana lagi solat oke pertanyaan apa saya sekarang lagi kerja cuman di di perusahaan saya ini tempat apa sih jam kerjanya itu panjang terus gajinya kecil pertanyaannya mau mau dapat pekerjaan yang lebih gajinya lebih gede sama jam jam kerjanya gampang kamu datengin mama kamu minta suwuk sama mama kamu atau dicaman nanti kamu yang kamu cita-cita terkabul tahu gak camahan gimana camahan memel di rumah alat lamini mama taruh di muka kamu dapat kerjaan yang lebih enak gajinya gede gitu itu jangan bilang alat lamini gede alat lamini jangan gajinya gede ada lagi udah itu aja praktek ya yuk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama jazirotul munawarah dari Pekalongan pertanyaan sama saya saya punya bencolan di payudara sebelah kanan pak ingin sehat suaminya ada gak ada suaminya sering jilatin mau gak Insya Allah kau Insya Allah pasti ya pasti terakhir ibu berhubungan suami-istri suami kapan kemarin lupa ya saja inget ibu yang ML yang inget kapan coba 100 tahun yang lalu ada ML sama dia suaminya lapor sama dia maksudnya ML nggak maksud Maksudnya ML nggak ngerti ML nggak ngerti pak ML tuh berhubungan suami-istri alat lamini suami dimasukin ke alat lamini ibu kapan ya Jumat kemarin Jumat tepuk tangan dong ML ibu jadi ibu karena kelamaan ML jadi blow on iya bahasa bahasanya kurang itu kurang jauh nggak nggak tahu gitu berubungan suami-istri alat lamini suami dimasukin ke alat lamini ibu terakhir kapan malam Jumat kemarin pak oke nah spermanya keluarga Tau nggak sperma Tau Tau keluarga kalau spermanya keluar di dalam itu agak anget 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 gitu iya keluarga keluar apa keluarnya kayak es batu dingin keluar keluar rasanya anget iya 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 apa ibunya merasa enak nggak kelimak nggak enak makanya kejut-kejut kejut-kejut gitu kurang Pak Karena eee saya sudah menopes atau karena begitu Pak ya ee itu sakit apa tangannya suami nggak masukin ke alat lam ini ibu dulu iya sih saya ha 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 jadi sebelum alat lamina suami carinya dulu yang masukkan iya oke aduh terus kedua pada saat ML ibu buka BH gak enggak enggak ya Nah besok kalau ibu ML bisa gak BH nya dibuka pasti bisa nah nanti suami seru uji latin dulu sembilan kali sembilan kali Iya sembilan kali tiga kali baru suami suruh masukin jarinya ke alat lamin ibu kalau di Bogor namanya ngobel tapi jangan pakai cincin ya suami ya ketinggalan di dalam nah paksain obatnya dijilat sama suami sembilan kali sehari tiga kali umur ibu berapa 53 selama 53 hari 53 hari kemudian menjilatnya 999 kali selama jilatnya sebenarnya 99 kali sehari tiga kali 99 kali selama tiga hari sehari tiga kali Oh 99 kali tiga satu harinya bebas berarti Pak kasih pagi siang sore malam seperti minum obat ya gitu ibu bisa tahu caranya kalau nggak tahu caranya Haji di Marco surjilat hahaha tadi sudah diberitahu ya sudah tahu ya 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 udah apa itu dijilat iya dijilat hahaha ada lagi kemudian yang kedua suami kan sudah pensiun yaitu mau usaha itu kira-kira usaha apa ya Pak yang apa yang ibu serak apa yang suami serak Oh gitu nanti dipraktekin usahanya yang nunggu serak di ulas yang diminati gitu Pak ya yang diminati apa itu di laksanakan laksanakan bisa pasti bisa ada lagi hanya itu Pak terima kasih praktek ya yuk mbaknya yuk banyak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama-nama Denny Kusmair ini dari Pekalongan pertanyaan apa Pekalongan pertanyaannya saya baru sembilan hari operasi pengambilan sampel tumor tumor payudara di payudara terus hasilnya kemarin tanggal 12 saya dinyatakan kena tumor ganas dan secara medis saya harus di kemoterapi sama nanti diambil teteknya iya kenapa teteknya diambil iya musti hilang dioperasi diangkat semua sekarang teteknya ini masih utuh gak masih ya udah dijilatin sama suami 99 kali dijilatin sehari tiga kali umur ibu berapa 47 selama 47 hari nanti sembuh tanpa operasi bisa ada lagi saya ah gini Pak Haji saya kebetulan dapet bagian dari mertua rumah saya berkeinginan untuk mendandani dandani nggak punya uang haa ya tiga praktekin imunnya Haji Marko bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud nanti punya uang bisa pada lagi Oke ada lagi ayo pertanyaan apa Assalamualaikum Haji ya saya dari Tanjung Sari Sumedang Hai bu tadi saya humor ya bu jangan diambil hati ya mbak seumur ya pertanyaannya apa gini pagi di rumah suka ada yang aneh-aneh gitu pertanyaannya Iya jadi akrami tengah malam bedak gitu ya iyalah keramik yang meledak itu karena ada udara tapi yang diatas pagi Iya karena kan panas jadi meledak nggak ada jinnya kalau saya lihat nggak ada jinnya nggak ada jinnya adanya di ibu gawat gawat gampanglah kalau ibu mau nggak ada yang aneh-aneh dipel pakai reneman salah dalam ibu terus alat lamik ibu dikobok pakai tangan kiri terus airnya dikobok di minumannya nah ibu minum selama sembilan hari nanti yang aneh-aneh enggak ada oh gitu ada lagi ini ah suami saya nggak papa suami mau nanya apa ayo bos mau nanya apa ya sini bos untung jidat lo botak bos pertanyaan apa bos ini nama siapa saya marjuki ha marjuki marjuki pertanyaan apa mang marjuki saya itu ngebangun masjid awalnya bangun tahun 2018 nah kebetulan sup saya itu ngesuk gitu bikin kubah macem-macem ternyata dia nipu gitu kan yang tadinya kubahnya asli dikasih palsu akhirnya kita diklaim oleh KAI harus ganti lagi ganti lagi sehingga saya rugi gitu besar bos orang yang pakai celana dalam dibalik kalau perempuan ama behanya dibalik sampai tua nggak bakal ada yang mau nipu dan nggak bakal ketipu nah kalau udah ketipu lo tinggal bolak-balik celana dalam lo setiap hari harus dua kali nih sekarang balik nggak lama lima menit copot lagi lo balik lagi nanti yang nipu lo semuanya balik semua ke lu bos ada lagi tahu nggak terhadap nih balik udah nonton belum YouTube-nya sudah ya udah gitu cuman lo mesti dua kali bolak-balik kalau orang normal yang belum ketipu sekali bolak-balik tapi kalau yang udah ketipu harus dua kali bolak-balik nanti juta balik bos ada lagi udah udah yuk ibu apa makasih ya praktek ibu apa saya wulan dari cakung pertanyaan apalahan anak saya terkabul ya pasti ya iya cantik-cantik masih nggak terkabul apalahan anak saya hernia hernia di jilatin sama emaknya emaknya mau ga jilatin ya udah jilatin nih kan kontol di atasnya kontol di sini ya bos tadi tamu gue yang kaket sakit kanker serpik stadium 3C emang obatnya apa di jilat jilatin lubang memek di atasnya sama suaminya itu kan penyakit karena suaminya suka bikin jengkel istrinya dibalas sama Allah suruh jilatin memeknya kalau jilatin ada lagi pengen punya rumah ya otomatis sholat dulu kayak jimarko tahajud bangun nyam nol-nol lagi punya amanah utang ya kan nanti kalau bangun nyam nol-nol kan punya duit 10 miliar lo mau buat kawin lagi atau mau buat apa ada lagi ibu apa ya sampai mau nanya pertanyaan apa nama saya Maria Paji terkabul ya ulan pertanyaan apa bu anak saya biar cepat dapat kerjaan biar dapat kerjaan siapa anak ya di suwuk dong suwuk tangan kiri tangan kiri boleh dua tangan boleh tangan kiri boleh dua tangan boleh nanti kerja kayak jimarko kan anaknya masuk IPB tanpa tes betul cewek terus yang kedua pengen punya saya kerja cuma pengen punya penghasilan sendiri gitu loh maksudnya selain dari kerjaan tetap saya gitu gosok dong mukanya pakai percana dalam saya punya penghasilan sendiri saya punya penghasilan sendiri mau tidur mau bangun tidur 99 nanti lo punya penghasilan sendiri berapa berapa kali 99 kali lebih boleh kurang nggak boleh bisa terus satu lagi boleh pertanyaan buat temen boleh boleh ah teman saya ini kan usahanya interior design ada kontraktor cuma sekarang ini kan dia lagi sepi itu apa yang harus dilakukan sama digosok mukanya ada orderan masuk banyak orderan nanti banyak orderan bisa ada lagi Oke sama lagi mbaknya apa Hai Assalamualaikum Paji nama Siti Alia tinggal di pondok area pertanyaannya apa saya kan ada tim kerja nih Paji masih masuk masukin data ke BRI kebetulan kita disini mediator minta 10% nah kemarin ketahuan sama ini nasabah ada yang ngadu ke kantor Paji pertanyaannya sekarang kita di stop dulu nih data dari kita gimana Pagi sama dalam dibalik BH dibalik tahu dipakai lagi semua tim Iya semua tim sama dalam dibalik BH dibalik semua tim mesti biar orang dalam ini percaya lagi sama kita ya percaya pasti percaya pasti percaya ini contoh ya ada demen bola babak pertama lima kosong jam istirahat saya bilang bisa ganti satu tim dua belas orang sama cadangan lima belas orang dibalik semua sangat dalamnya dibalik semua kolornya dibalik saya dalamnya dibalik baju dibalik bisa tujuh lima lebih-lebih dari dua tujuh yang saya dibalik yang awal lima nggak berubah-ubah praktek ya ada lagi terus Paji saya kan ini mau mulai dagang ya kira-kira yang bagus itu kapan bebas mau hari apa lo cocok lemur dagang apa dagang ayam potong boleh cocok apa aja ya ada lagi sama ini Paji yang apa sih yang lagi-lagi itu masih ada aja yang datang pagi kan kalau calon-calon dibalik nanti ya udah saya balik ya udah nanti enggak ada yang lagi atau pakai ulekan yang tadi diajarin sama mbaknya nggak datang nggak datang nggak datang nggak datang kosong-kosong dong kosong manjur ada lagi itu masih di luar nggak tahu kosong-kosong nggak datang nggak datang nggak datang nggak datang sekarang kalau gusur coba ulek cabe lo punya duit lo beli cabe buat beli cabe emang ada Paji kosong aja Mbak kosong manjur Mbak enggak kan kemarin Paji pernah yang suruh itu ya ML gitu tiga kali bisa kalau ML tiga kali udah saya jalanin mana laki lo kan saya itu pagi istri kedua Oh iya orang pulang Oh iya terus pas saya ajak ML tiga kali dia malah nggak pulang-pulang takut wajib hahaha aduh gimana kalau gitu Hah kalau gitu ya deh Sari lima kali deh beda nggak datang selamanya itu dateng cowok yang baru lagi berarti itu enggak usah-enggak usah-enggak usah cukup main setengah-setengah aja deh beda datang tiap hari toga setengah Hai setengah gimana maksudnya enggak enggak sekali enggak sekali sperma keluar setengah-setengah tahan enggak enak hahaha lebih tahu gaudi dari gue iya 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 nggak enak ya kentang namanya iya 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 nanti dia pulang lagi ya ada lagi sip ada lagi ambil micnya yuk Hai pertanyaannya apa Hai pertanyaannya apa eh terima kasih Haji saya sudah satu bulan riado di sini Baji Alhamdulillah satu titik utang saya udah terbayar udah ada yang bayarin gitu Baji ya tepuk tangan luar biasa kemudian eh saya itu ingin pamit dulu izin ke dulu Pak Haji ingin oleh menengok rumah keluarga dulu dirumah Faji jangan jauh mau ML loh eh pertanyaannya pertanyaannya eh saya tuh kalau utama sudah ada cerah gitu ingin punya pekerjaan dan penghasilan saya ya itu pagi boleh lo praktekin iman Haji Marko aja bos bangun jam nonno senyum mandi pagi tahajud bisa ada lagi cukup aja yuk mana yang menanya lagi bos apa saya Fatur Rahman dari pekalongan pertanyaannya pengen tahu gimana solusinya eh sertifikat orangtua dipinjemin hutang sama kakak tau-tau kakak berhenti enggak ngangsur gitu pengen tahu solusinya biar eh ya lu sebagai anak yang datang kemari ya lu mesti ludah sih dong ya siap yaitu bangun jam nolok senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 just nantikan lunas tapi saya sendiri jam segitu belum belum tidur ya udah jangan tidur langsung aja di bablasin iya boleh sama eh tau-tau akhir-akhir ini habis lebaran pantat yang sebelah kanan tau-tau sering sakit banget nggak bisa jalan bit dicentongin nanti sembuh dicentongin ditepuk pakai centong ada lagi silahkan udah ya oke bos bos nanya nggak ayo Bapak mau nanya nggak ayo gue mau jalan ke Jakarta ayo 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 boleh apa pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jangan ML banyak-banyak ya oke ntar laki-laki nggak pulang-pulang pertanyaannya apa ya ya nama saya hari-hari jadi saya dari banjaran Pak pertanyaannya apa banjaran saya saat ini sudah mendapat anugerah Pak yang sulit saya ituin maksudnya saya tanpa modal tanpa aset sekarang tidak ada penghasilan dan saya harus menghidupi tiga orang-orang anak yang diserahkan oleh mertua saya kepada saya usianya yang paling kecil di usia satu tahun setengah pertanyaannya cuma ini Pak eh yang kayak Pak Haji Marko apa itu bisa terapkan diri saya juga bisa boleh tuh lebih kekeran dari lu dari Haji Marko Haji Marko saya sering nonton YouTube-nya ya makanya saya pengen sekali alhamdulillah bisa ketemu boleh praktekin ya praktekin Pak ada lagi satu lagi Pak maaf ini Pak apa anak durhaka seperti saya kepada seorang ibu bisa ngebahagian ibu saya bisa lah bos bisa-bisa bos ada lagi udah itu aja Pak makasih ibu apa ibu apa bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu apa ya Alhamdulillah hari ini saya bisa ke sini sebelumnya saya melihat eh yang mengenal air budaya ini di pertengahan bulan Juni Pak kemudian saya jaguri Bapak ada beberapa kali yang hanya dibaca tapi kemudian ada yang dijawab juga Alhamdulillah hari saya ini berkesempatan ke sini eh sebetulnya permasa maksudnya saat ini saya eh lagi ya dari udah 15 tahun sebetulnya mempunyai anugerah ya gitu nah di akhir hari ini saya mau eh meminta isinya Bapak ya yang kamu ilmu RDA sedang saya jalankan hanya mungkin belum sepenuhnya karena boleh Bos terkabur Bapak lagi berproses boleh ya Oh ya dimana Oh ya pertanyaan apa Bu iya pertanyaannya saya minta tolong sama Bapak untuk dilihat eh apa istilahnya tambahan yang bisa memaksimalkan saya cepat terkobol hajatnya itu Pak sedekah Bu sedekah ibarat doa nih pesawat Aminanikati meroket ibarat doanya pesawat Aminanikati meroket sedekahnya bahan bakar mau sedekah apa aja kalau yang riado ya riado mau yang uang-uang gitu ya kalau ini kan yang Jumat berkah udah udah kesini lewat nggak tahu saya lihat rekening yang di YouTube aja dikirim aja ke situ Nah kalau untuk yang sedekah subuhnya saya Kak saya kasihkan ke tetangga yang memang kita tahu gitu Pak yang apa yang bener-bener sehari-harinya kita tahu gitu itu enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa ada lagi boleh yuk habis ayo ayo saya mau jalan apa ya saya kursus dari Karawang pertanyaannya pertanyaannya kemarin kan anak saya tangannya patah Hah tangannya tuh patah pertanyaannya pertanyaan kan anak saya harus balik lagi pondok terus karena harusnya di jilatin terus ya Pak ya sekarang udah tujuh hari lah sama sekarang kemarin tuh kesini malam Jumat sekarang saya kesini lagi malam Jumat Jumat berarti udah dua kali minggu tuh harus pulang lagi ke pondok gitu pertanyaannya pertanyaannya itu terus apa kalau anaknya dipondok kita dijilatinnya gimana ya 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 siap eh salim dulu metante Bosoto 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 pegang Bosoto Wow Wow iya Aamiin Aamiin jadi pertanyaannya ibu apa pertanyaannya kalau anaknya dipondok itunya di apa diobatinnya lewat foto apa lewat apa Pak ya kan masih sakit jangan dulu ke pondok dijilatin dulu jilatin terus ya iya dong sampai sembuh dari Ustadz dipondoknya harus udah segera datang soalnya kan dari bulan Ramadan ibu milih sekolah apa milih sehat ini ya iyalah ngapain dengerin Ustadz Bu saya juga begitu menurut saya udah nggak usah sekolah juga nggak apa-apa lu yang penting sehat-sehat nanti udah sehat baru ya seharipada nanti disana dia lari-lari ke senggol aduh-aduh kasihan si tulang lagi nih apa di bawah jilatin dulu dah ya jilatin ada lagi udah sip ibu ayo ada lagi nggak yuk pertanyaannya ini lupa sakit sampai ya ya pertanyaan apa Bu ini lupa sakit sampai jajah sini kalau kena air dingin itu enggak usah mandi ibu masih ada suami gak ya ada di jilatin bisa gak Oh insya Allah jilatin Oke bisa ya ya enggak jintang itu ah nggak dikasih entong gitu ya harus di jilatin di jilatin Oh ya ada lagi mama itu mau apa nasib keluarga itu nyusui tanah keluarga itu mau 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 apa butuh duit keluarga kenapa enggak gagal gitu loh disusui berapa gitu manut gitu loh keluarganya keluarga pengen akur keluarga siapa nih ya anu mau tanah itu tanah warisan itu Pak supaya tanah keluarga warisan itu enggak rame gitu loh kita bayar sekian manut gitu ibu rendam saya dalam ibu airnya dimasakin opor gulai rendang nanti dibagiin ke saudara-saudara ibu bilang nih gua ada rendang nih padahal tuh nyantenin deh pakai rendaman saya dalam ibu nanti semua saudara-saudara ibu yang makan dan rendang nurut sama ibu Oh iya besok habis rendang bikin opor besok ibu buat goreng ayam diungkap pakai air rendaman cara dalam ibu nanti semuanya anu manut gitu iya iya makasih Pak yuk ibunya apa sebelah mau nanya apa enggak apa nanya lagi ini apa titipan dari temen beliau kan sedang bangun pondok pesantren ya apa namanya yatim duafa juga mohon gimana cara biar sedekah dia kurang sedekah kurang sedekah iya dong walaupun dia punya pesantren orang sedekah mbak kayak yang lain gitu ya tetap bisa iya bangun jam 00 harus roketnya sedekah bahan bakar jangan dia pengen bikin pesantren bu nggak boleh kedua itu yang mungkin pesantren jadi Tuhan kecil dia berandai-andai nanti kalau punya duit bikin pondok pesantren nggak boleh ngapain berani emang kalau saya berandai-andai nih ketemu Pak Mbak Rati enggak di nonton YouTube saya di sedekah duit 500 juta coba mana ada orang mau ngasih duit 500 juta ambasnya harus yakin jadi harus banyak sedekah ya iya dong pasti ya terus ada juga nitip apa apa sih namanya gimana caranya mengakurkan istrinya karena ada istrinya ada tiga biar istrinya akur iya selana dalamnya tiga istrinya diambil masukin ke dalam botol kalau ini tapi kering ini jangan ada ayam pada ayam bisa dapat menjadi ikan karawana masukin ke freezer di bawah kue nanti tidak kue oh iya selanjutnya di ikan menjadi tiga istrinya masukin ke dalam botol simple di freezer jadi diambil semua itu celana dalam tiga istrinya itu tadi saya belum paham praktek manggil duitnya nih saya kepengen belajar ibu kecil udah itu aja Pakици mohon kenapa looking Aa sih saya tadi lupa bisa itu kan sudah 5살 tak bisa jalan kena katanya cholesterol tapi hanya yang sakit ini dan yang lu Detective Oh gitu ya, iya, tadi sama ya, iya sudah, terima kasih tadi Bapak, Assalamualaikum.